Halo, ketemu lagi dengan saya Banon Gautama Di channel saya Saya akan melakukan audiobook Indonesia Buku berjudul Rahasia Kaya dan Sukses Pebisnis Tionghoa Penulis Li Xiguang Ini buku saya yakin bagus Karena belajarlah sampai ke negeri Cina Banyak sekali Kata pengantar atau kata pujian dari buku ini Saya tidak usah baca satu persatu ya Banyak sekali soalnya Oke, kita langsung baca di bab pertama Kita langsung mulai aja Assalamualaikum, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom Bahagia, Damai Selalu Teman-teman semuanya Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini Dan terus menambah wawasan pengetahuan Demi memperluas wacana Anda Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembacaan buku ini Tanda baca jeda artikulasi atau suara-suara yang mungkin masuk ke dalam mikrofon ini Mohon maaf Mari kita mulai Bab satu Belajarlah sampai ke negeri Tiongkok Nabi Muhammad What? Ungkapan tersebut tentu tidak bermaksud agar kita semua menjadi orang Tionghoa Tetapi agar kita mendapatkan informasi atau pengetahuan dari negeri Tiongkok Budaya Tiongkok memang sangat tinggi dan begitu mengakar hingga saat ini Sehingga ada banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil Awal perkembangan budaya atau peradaban dunia terjadi di dua wilayah Yaitu di negeri Mesir di benua Afrika dan di negeri Tiongkok di benua Asia Jadi Ungkapan Tuntutlah ilmu Walau sampai ke negeri Tiongkok Sangatlah tepat karena Tiongkok merupakan cikal bakal berkembangnya ilmu pengetahuan dari berbagai bidang Yang tentu saja sangat bermanfaat untuk kita Dalam cerita silat Tiongkok seperti Toliongto Pemanah Burung Raja Wali Kitab selalu menjadi benda yang diperebutkan Kitab memang diartikan sebagai ilmu Dengan kata lain Orang-orang Tiongkok adalah orang-orang yang senang mencari ilmu Dan memang sejak dulu telah mencintai ilmu Kitab itu pun bukan hanya sekedar lambang bahwa ilmu adalah cara untuk membela diri Lebih dari itu Kitab itu sesungguhnya mengandung nilai-nilai kebenaran Perjuangan hidup, patriotisme, dan sebagainya Banyak ilmu yang bermanfaat yang lahir di negeri Tiongkok Berikut akan kita bahas beberapa contoh ilmu yang lahir di negeri Tiongkok Kertas ditemukan di Tiongkok Kita tahu bahwa untuk menuliskan berbagai macam kekayaan ilmu Kertas menjadi benda yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sejarah ilmu selanjutnya Kertas adalah media yang efektif untuk berbagai macam kepentingan penulisan yang dapat mendukung berbagai macam aspek kehidupan Obat-obatan Tiongkok yang sekarang dikembangkan oleh orang-orang Eropa dan Amerika Juga pertama kali ditemukan oleh orang-orang Tiongkok Tiongkok melahirkan berbagai macam obat yang bisa digunakan dalam upaya penyembuhan berbagai macam penyakit Atau juga sebagai perawatan untuk menjaga daya tahan tubuh Sekarang obat-obatan Tiongkok atau yang dikenal dengan istilah Zhang Yao Sangat terkenal dengan keampuhan dan khasiatnya Apalagi kebanyakan obat tersebut terbuat dari bahan alami dan tidak menggunakan bahan kimia Kondisi seperti ini kemudian melahirkan banyak pengusaha toko obat ramuan Tiongkok Yang sampai sekarang masih tetap bertahan di tengah maraknya penggunaan obat modern Di sektor pertanian Tiongkok telah menemukan metode pengolahan tanah yang sangat efektif Sehingga bisa menghasilkan manfaat yang lebih Ilmu pertanian inilah yang bisa membawa manusia menjadi lebih sejahtera Karena hasil panennya dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan penting manusia Apalagi jumlah penduduk Tiongkok sangat banyak Tiongkok adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia Di bidang arsitektur atau pembangunan rumah Tiongkok juga memberikan pemikiran yang sangat luar biasa Dengan menghadirkan suatu ilmu yaitu ilmu Feng Shui dan Hong Shui Bila diterjemahkan kata per kata Feng berarti angin dan shui adalah air Feng Shui berarti pemandangan yang berhubungan dengan alam, gunung, dan sungai Feng Shui adalah ilmu untuk mengatur sebuah rumah Tujuannya adalah agar penghuni rumah merasa nyaman Dan memiliki standar kesehatan yang cukup Ilmu Feng Shui ini sampai sekarang selalu dipakai oleh arsitek kita Untuk membangun rumah yang ideal Selain itu ada juga tembok besar Tiongkok yang sangat luar biasa Dan berhasil masuk menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia Hal ini membuktikan bahwa ilmu arsitektur dan budaya di Tiongkok Sudah ada sejak zaman dulu kala Dari atas tembok besar Tiongkok ini terlihat bentangan pemandangan yang sangat indah Kita bagaikan melihat seekor naga yang membelah bukit Sungguh menakjubkan dan luar biasa Tembok besar Tiongkok Tembok besar Tiongkok atau tembok raksasa Cina Juga dikenal di Tiongkok dengan nama tembok raksasa sepanjang 10.000 Li Merupakan bangunan terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia Dan terletak di Tiongkok Panjangnya adalah 64.000 km Dari kawasan Shanghai Pass Di sebelah timur hingga Lop Nur di sebelah barat Dan tingginya adalah 8 meter Tembok ini dibangun untuk mencegah serbuan bangsa Mongol dari utara Pada masa itu Lebar bagian atasnya 5 meter Sedangkan lebar bawahnya 8 meter Setiap 180 sampai 270 meter ada semacam menara pengintai Tinggi menara pengintai tersebut adalah 11 sampai 12 meter Pembuatan tembok raksasa ini memerlukan waktu ratusan tahun Dan melalui beberapa kekaisaran Pada awalnya pembangunan tembok ini diperkirakan dimulai oleh kaisar Shin Si Huang Namun menurut penelitian dan catatan literatur sejarah Tembok itu telah dibuat sebelum dinasti Shin berdiri Tepatnya dibangun pertama kali pada zaman negara-negara berperang Kaisar Shin Si Huang kemudian meneruskan pembangunan dan pengokohan tembok Yang telah dibangun sebelumnya Sepeninggal Shin Si Huang Pembangunan tembok ini sempat berhenti dan baru dilanjutkan kembali pada zaman dinasti Sui Pembangunan terakhir dilanjutkan lagi di zaman dinasti Ming Yang menghasilkan bentuk tembok raksasa yang sekarang kita lihat Bagian dalam tembok berisi tanah bercampur dengan bata dan batu-batuan Sedangkan bagian atasnya dibuat sebagai jalan utama untuk pasukan berkuda Tiongkok Keindahan tembok besar tercermin pada kemegahan kekuatan dan kebesarannya Jika kita memandang dari kejauhan Tembok yang tinggi besar ini membentang sepanjang ribuan kilometer Dan tampak serupa dengan naga maha besar yang menggeliat-geliat menyusuri pegunungan Jika dilihat dari jarak dekat Tembok itu penuh dengan daya tarik seni dengan arsitekturnya yang beraneka ragam Tembok besar adalah hasil jerih payah yang dibasahi dengan keringat dan darah Serta diresapi oleh kecerdasan rakyat Tiongkok pada zaman kuno Beratnya proyek pembangunan tembok besar pada zaman kuno yang masih minim Dengan tenaga produktif memang sulit dibayangkan Tembok besar Tiongkok dianggap sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia pada tahun 1987 Tembok besar Tiongkok dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO Li Si Wang di tembok besar Tiongkok ada fotonya Kita lanjut Di bidang ilmu strategi perang Tiongkok juga melahirkan ajaran Sun Tzu yang sangat luar biasa Selain digunakan dalam strategi perang Ajaran Sun Tzu juga digunakan dalam ilmu ekonomi, manajemen, dan bisnis Seni perang Sun Tzu adalah kitab zaman kuno tentang teori militer dan juga merupakan salah satu kitab zaman kuno Tiongkok Yang memiliki pengaruh paling besar dan paling luas di dunia Pikiran taktik dan strategi serta filsafat yang dibeberkan dalam kitab itu dimanfaatkan secara luas di bidang militer, politik, dan ekonomi Seni perang Sun Tzu selesai ditulis pada 2500 tahun yang lalu 2500 tahun yang lalu dan merupakan karya tentang seni perang yang mempunyai sejarah paling lama di dunia Yaitu lebih awal 2300 tahun daripada tentang perang on war karya Klausiewicz dari Eropa Pengarang seni perang Sun Tzu bernama Sun Wu Seorang ahli militer pada zaman perang Chun Hyu Menurut sejarah Sun Wu dihormati sebagai nabi militer atau nabi perang Pada masa hidupnya dalam sebuah peristiwa Sun Wu Melarikan diri ke negara Wu untuk menghindari perang yang berkobar di kampung halamannya Di negara Wu, Sun Wu dipercayai oleh raja negara Wu untuk memimpin pasukan negeri tersebut Dengan tentara sebanyak 30.000 orang, Sun Wu berhasil mengalahkan 200.000 tentara negara Chu Kita saya ulang 30.000 orang mengalahkan 200.000 tentara negara Chu Keberhasilan gemilang itu sangat menggemparkan negara-negara lain pada waktu itu Dengan menyimpulkan pengalaman perang pada akhir zaman Chun Kyu dan perang-perang sebelumnya Sun Wu menyelesaikan karya seni perang Sun Su Yang didalamnya tercatat hukum objektif militer dan seperangkat seni perang yang lengkap Buku seni perang Sun Su berisi 6000 lebih huruf kanji, mandarin Dan terbagi menjadi 13 episode yang masing-masing membeberkan satu tema Misalnya, dalam episode taktik, Sun Wu memaparkan argumentasi tentang masalah bisa atau tidaknya perang dilancarkan Yang menunjukkan secara mendalam 5 faktor pokok yang menentukan menang atau kalahnya suatu peperangan Yaitu politik, kondisi cuaca, geografi, jenderal, dan hukum Faktor politik adalah faktor yang terpenting Selain itu, episode berperang akan menjelaskan bagaimana melakukan perang Dan episode taktik serangan akan menjelaskan bagaimana menyerang negara musuh Sun Wu menganjurkan agar mengusahakan kemenangan maksimal dengan korban seminimal mungkin Yaitu berusaha menaklukkan lawan tanpa berperang Menduduki kota musuh tanpa perang yang berlarut-larut Untuk mencapai tujuan itu, Sun Wu dalam bukunya menandaskan pentingnya mencapai kemenangan melalui taktik dan strategi Ia menunjukkan bahwa taktik terbaik dalam berperang ialah mengusahakan kesuksesan melalui politik dan taktik Taktik kedua ialah mengusahakan kemenangan melalui pendekatan diplomatik Taktik ketiga ialah mengusahakan kemenangan dengan Mengandalkan kekuatan Dan taktik terakhir adalah serangan kekuatan bersenjata terhadap kota Menurut Sun Wu, ketika berperang, seseorang tidak hanya harus tahu kekuatannya sendiri Tetapi juga harus mengetahui keadaan lawannya Banyak pikiran filsafat terkandung dalam buku seni perang Sun Tzu Misalnya, kalimat Mengetahui diri dan lawan Akan menang selalu Kini telah menjadi kata-kata yang sering diucapkan oleh rakyat Tiongkok Seni perang Sun Tzu juga membahas hubungan serentetan kontradiksi dan perubahannya dengan perang Antara lain, hubungan antara musuh dan diri sendiri Hubungan subjektif dan objektif Banyak dan sedikit Ofensif dan defensif Menang dan kalah Keuntungan dan kemalangan Dengan berpijak pada hubungan dan perubahannya Seni perang Sun Tzu justru bisa menyimpulkan banyak strategi dan taktik dalam peperangan Pemikiran filosofis yang termanifestasi di dalamnya Menempati kedudukan penting dalam sejarah perkembangan filsafat Tiongkok Seni perang Sun Tzu adalah suatu kitab militer maha besar tentang strategi dan taktik berperang Pikiran yang tercantum di dalamnya secara luas dimanfaatkan ahli militer dari berbagai zaman Banyak taktik yang tercantum di dalamnya kini sangat populer di kalangan rakyat Dengan pemikiran militer dan filsafat serta taktik yang mengandung perubahan yang tak terhitung banyaknya Buku seni perang Sun Tzu secara luas mempengaruhi bidang kemiliteran dunia dan memiliki reputasi yang tinggi Buku tersebut sekarang sudah diterbitkan dalam 29 bahasa antara lain bahasa Inggris, Rusia, dan Jepang Dewasa ini tidak sedikit pula sekolah militer di banyak negara yang memakai buku seni perang Sun Tzu sebagai bahan pengajaran Bahkan ada laporan bahwa selama perang Teluk tahun 1991 Kedua belah pihak yang terlibat dalam peperangan Pernah mengadakan penelitian tentang seni perang Sun Tzu Untuk menarik keuntungan dan pemikiran militernya Sekarang pemikiran yang tercantum dalam seni perang Sun Tzu Juga secara luas dimanfaatkan di bidang kemasyarakatan dan perdagangan Banyak pengusaha menerapkan strategi dan taktik seni perang Sun Tzu Dalam penyelenggaraan perusahaan dan pemasaran produknya Walaupun dimanfaatkan untuk tujuan sipil Buku kemiliteran ini terus memainkan peranan positifnya Bab 2 Sukses ala orang Tionghoa Setiap manusia memaknai kesuksesan dengan cara yang berbeda-beda Sama seperti yang lain Orang Tionghoa pada umumnya juga memiliki arti suksesnya sendiri Menurut orang Tionghoa Sukses merupakan suatu konsep dan kondisi Kekayaan adalah suatu kewajiban Sedangkan kebahagiaan akan melahirkan senyum yang paling indah Mereka menginginkan keseimbangan di antara ketiga hal tersebut Bagi orang Tionghoa Yin Yang berarti keseimbangan hidup antara kekayaan dan kebahagiaan Konsep Yin dan Yang ini telah ada ribuan tahun yang lalu Bersumber dari kitab perubahan Dalam kurung I Ching Simbol Yin dan Yang hanya berdasarkan warna hitam dan putih Dipandang dari arah manapun simbol ini selalu terlihat seimbang Diputar ke kiri dan ke kanan tetap saja sama Berikut adalah keterangan mendetail tentang warna dan elemen Yin dan Yang Yang mewakili tempat hitam adalah kesedihan, pasif, gelap, dingin, kewanitaan atau feminisme Menuju ke arah bawah dan mewakili malam Sering juga disimbolkan dengan air Yang mewakili tempat putih atau cahaya adalah Kegembiraan, aktif, kejantanan atau maskulinitas menjurus ke arah atas dan mewakili siang Sering disimbolkan juga dengan api atau angin Maknanya Satu Apapun yang ada di dunia Harus memiliki keseimbangan antara dua sisi yang berbeda atau berlawanan Yin dan Yang mengajarkan pada kita untuk menjaga keseimbangan Contohnya Musim dingin akan menjadi panas Dan hidup akan menjadi mati Dari miskin akan menjadi kaya Gagal menjadi sukses Dua Yin dan Yang itu bergantung satu sama lain Contohnya Siang tidak akan pernah ada jika tidak ada malam Terang tidak pernah ada jika tidak ada gelap Tidak ada yang kaya kalau tidak ada yang miskin Tiga Yin dan Yang saling membantu dan melengkapi satu sama lain sehingga tidak ada kekurangan Empat Yin dan Yang masih bisa dibagi ke dalam Yin dan Yang lain atau intinya Setiap awal ada akhirnya dan setiap akhir ada awalnya Bagian dari Yin adalah bagian dari Yang Ada titik hitam di bagian Yang dan sebaliknya Ada titik putih di bagian Yin Hal ini menandakan bahwa tidak ada kesempurnaan di dunia ini Tidak ada kebaikan yang sempurna dan tidak ada keburukan yang abadi Dalam bab dua buku Tao Te Ching yang telah berumur 2500 tahun Terdapat ungkapan Begitu semua manusia di kolong langit tahu apa yang merupakan keindahan itu Maka dengan sendirinya kejelekan itu ada Begitu mereka tahu apa yang merupakan kebaikan itu Dengan sendirinya kejahatan itu ada Artinya Ada dan tiada yang satu melahirkan yang lain Suka dan mudah yang satu melengkapi yang lain Panjang dan pendek yang satu mewujudkan yang lain Tinggi dan rendah yang satu bersandar pada yang lain Bunyi dan suara yang satu selaras dengan yang lain Dulu dan kemudian yang satu menyusul yang lain Kesuksesan Yin Yang yang dimaksud oleh mereka adalah konsep yang seimbang antara kesehatan, kebahagiaan, dan kekayaan Kesehatan Kesehatan merupakan kesuksesan yang paling penting Kesehatan yang baik sama pentingnya dengan kesuksesan Dalam berbagai upacara ritual yang dilakukan Orang Tionghoa berdoa kepada Tuhan Supaya mereka dan keluarga diberi kesehatan dan kebahagiaan Mereka meminta selamat Dalam kurung Ping An kepada Tuhan Orang Tionghoa percaya bahwa ketenaran, kekayaan, dan kekuasaan Tidak akan berarti apa-apa Jika seseorang tidak memiliki kesehatan yang baik Kesehatan itu sangat penting Kekayaan Selain kebahagiaan yang berupa kesehatan Kekayaan memang sangat diperlukan Orang dapat dikatakan berhasil atau sukses ketika mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka Oleh karena itu, kekayaan merupakan komponen kesuksesan yang sangat penting Kekayaan tidak selalu harus berupa kekayaan materi yang melimpah atau gaya hidup yang berlebihan Tetapi bisa saja berupa kekayaan ilmu Kekayaan karena memiliki banyak teman baik Dalam kurung Hopeng Atau kekayaan karena memiliki keluarga yang baik dan bahagia Seperti yang sudah disebutkan, kesuksesan adalah harmonisasi antara kesehatan dan kekayaan Orang dikatakan sukses jika memiliki kekayaan dan kesehatan yang baik Hanya memikirkan kekayaan dan tidak memperhatikan kesehatan akan sangat berbahaya Begitu pula sebaliknya Keduanya harus harmonis dan seimbang Setiap orang dikatakan sukses jika memiliki kekayaan dan kesehatan yang baik Kesuksesan berdasarkan filosofi Wu Wei Banyak sekali orang yang mengira bahwa jika mereka bekerja lebih keras, berusaha lebih giat Mereka pasti akan lebih sukses Namun, kenyataannya tidak selalu demikian Memang ada korelasi yang positif antara kerja keras dengan prestasi Namun, harus kita ingat bahwa kita memiliki sumber daya yang terbatas Khususnya, waktu dan tenaga Oleh sebab itu, selain harus bekerja lebih keras dan berusaha lebih giat Kita juga harus menggunakan cara yang cerdik dengan menggunakan otak dan pikiran Work smartly Kerja keras memang diperlukan Tetapi yang lebih penting adalah Menerapkan strategi, taktik, serta teknologi dalam setiap tindakan agar dapat mencapai hasil yang maksimal Ajaran Tao yang berkembang di Tiongkok telah mengajarkan Wu Wei pada sekitar 2500 tahun yang lalu Jika diterjemahkan, Wu Wei memiliki arti tanpa tindakan Makna sesungguhnya adalah mengajarkan pada kita untuk mencapai hasil yang maksimal dengan hidup yang selaras dengan alam Tidak harus berjuang dengan melawan arus Melainkan mengalir bersamanya Dengan demikian, kita tidak harus bersusah payah untuk mendapatkan hasil yang maksimal Sehingga bisa dikatakan bahwa Dengan tanpa tindakan, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal Ilmu ekonomi modern pun bahkan mengajarkan pada kita prinsip ekonomi seperti Wu Wei Yaitu penggunaan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar Wu Wei sering diasosiasikan dengan air Karena air dapat menyesuaikan diri dengan semua bentuk dan lingkungannya Sifat air diantaranya adalah berbentuk cair Bisa menghancurkan kayu dan mampu menghancurkan batu yang keras Ilmu bela diri yang menerapkan strategi Wu Wei adalah ilmu tai chi Yang tidak menggunakan kekuatan besar untuk mengalahkan musuhnya Melainkan dengan memanfaatkan energi besar yang dikeluarkan oleh musuh Menurut filosofi Wu Wei, orang dikatakan sukses jika ia berhasil menyeimbangkan antara kerja keras Work hard, kerja cerdas work smartly Ditambah bekerja dengan hati yang ikhlas Work with heart Setiap orang yang bekerja dengan ikhlas tulus bisa merasa senang pada apapun yang dikerjakannya Menandakan bahwa orang tersebut telah sukses menerapkan prinsip Wu Wei Orang dikatakan sukses jika ia berhasil menyeimbangkan antara kerja keras Work hard, work smart, dan work with heart Kesuksesan berdasarkan filosofi Wu Chang Yang dimaksud dengan Wu Chang adalah perubahan secara terus menerus Atau continuous change Dunia ini terus berputar Kemarin tinggal kenangan Bahkan matahari, bulan, dan segala sesuatu yang kita lihat kemarin Sudah tidak sama lagi dengan yang kita lihat hari ini Semua pasti berubah Kehidupan dan kesuksesan yang kita raih hari ini pun Belum tentu akan terus bertahan jika kita tidak selalu melakukan perubahan Namun, seseorang yang pernah gagal masih bisa meraih kesuksesan Sepanjang ia mau belajar dari kegagalannya dan bangkit untuk meraih kesuksesan Zaman akan terus berubah Mungkin Anda masih ingat dengan teknologi radio panggil atau pager Yang begitu hebat pada era tahun 90-an Namun lihatlah sekarang Zaman telah berubah Teknologi semakin maju dan berkembang pesat Sekarang kita menggunakan telpon seluler Smartphone Bagi pemain bisnis radio panggil yang tidak melakukan perubahan Usahanya tentu akan bangkrut Hanya pebisnis yang terus melakukan perubahan lah Yang mampu bertahan dan berhasil meraih sukses Hindari perkataan Saya sudah puas dengan keadaan ini Saya sudah cukup pandai Atau saya sudah cukup dan sebagainya Karena dengan kata-kata tersebut Anda akan berada dalam suatu zona yang dikenal dengan zona nyaman Comfort zone Yang membuat Anda merasa sudah puas, cukup, pandai Dan tidak mau lagi melakukan perubahan, pembelajaran baru Untuk melakukan berbagai macam adaptasi Konsep Wuchang mengatakan bahwa semuanya pasti berubah Seekor ulat akan menjadi kepompong Dan beberapa hari kemudian akan menjadi kupu-kupu yang indah Sama halnya dengan manusia Kita lahir kemudian tumbuh menjadi remaja Dewasa, tua, sakit-sakitan, dan meninggal Konsep perubahan Wuchang adalah peningkatan secara terus-menerus Dari detik ke detik Dari menit ke menit Dari hari ke hari, tahun-tahun Demikian seterusnya Oleh karena itu, pepatah yang sering kita dengar dari orang Tionghoa adalah Hari esok harus lebih baik dari hari ini Dalam kurung Ming Tianhui Genghao Untuk itu, kesuksesan berdasarkan konsep Wuchang adalah Apabila orang tersebut mampu untuk berubah dan terus menjadi lebih baik Paling tidak harus bisa berkompetisi dengan dirinya sendiri Hanya orang yang terus melakukan perubahanlah Yang mampu bertahan dan berhasil meraih sukses Perubahan dari ulat menjadi seekor kupu-kupu Sebagai seorang pecinta keindahan Saya sangat menyukai kupu-kupu Sebab serangga ini mempunyai sayap yang sangat indah Selain itu Setiap kupu-kupu memiliki corak dan warna yang sangat berbeda Sehingga sulit menemukan kupu-kupu yang sama persis Sama seperti manusia, kupu-kupu juga memiliki DNA yang berbeda Siapa sangka Kupu-kupu yang indah tersebut sebenarnya berasal dari ulat kepompong Yang sama sekali tidak menarik untuk dipandang Bahkan bagi sebagian orang agak menjijikan Apalagi jika mengenai kulit kita pasti akan merasa gatal Untuk menjadi kupu-kupu yang indah dan dapat terbang Ulat kepompong harus mengalami sebuah perubahan Dan transformasi yang disebut juga metamorfosis Kata metamorfosis berasal dari kata metamorfo Yang artinya diubah, ditransformasikan atau berubah bentuk Oleh karena itu Proses perubahan yang kita alami dapat digambarkan sebagai proses Yang dialami oleh ulat kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu Satu waktu ada seseorang yang menemukan ulat kepompong di sebuah pohon di pekarangan rumahnya Orang itu memperhatikan bahwa di dalam kepompong tersebut ada ulat kecil Dalam kurung bakal kupu-kupu Yang sedang menderita dan berjuang untuk melepaskan diri dari kepompong tersebut Karena ia merasa kasihan dengan penderitaan ulat tersebut Ia lalu mengambil pisau silet untuk merobek kepompong tersebut Ulat itu memang langsung bebas dari penderitaan Tetapi Dalam tanda petik Pertolongan itu justru membuat ulat menjadi kupu-kupu yang tidak dapat terbang Perjuangan ulat untuk keluar dari kepompong sebenarnya merupakan cara yang telah dirancang oleh Tuhan Untuk menumbuhkan dan menguatkan sayap yang indah Karena tidak dapat terbang akhirnya sang kupu-kupu tersebut mati Orang yang berniat untuk membantu sang kupu-kupu malah tanpa sengaja telah membuat kupu-kupu tersebut mati muda Seringkali dalam perjuanganlah kita mendapat kekuatan sehingga dikala itu sudah cukup kuat Kita dapat terbang Kita tidak akan bisa mengubah bangsa ini bila diri kita saja belum berubah Jika kita berubah maka lingkungan kita juga pasti berubah Jika lingkungan kita berubah maka masyarakat kita berubah Jika masyarakat berubah maka bangsa kita berubah Inilah yang disebut transformasi Sama halnya dengan proses Wuchang Kesuksesan adalah perubahan yang terus menerus Yang tentunya menuju ke arah yang lebih baik Lebih positif Kesuksesan Cheng Gong Orang sukses adalah mereka yang memiliki kemauan Keuletan Mau bekerja keras serta tidak suka menyianyiakan waktu Cheng Gong merupakan dua huruf dalam bahasa Tionghoa berarti sukses Huruf Cheng berarti pencapaian Dan huruf Gong berarti hasil Jika kita melihat lebih jauh tentang huruf Gong Maka kita akan menemukan komponen Huruf yang artinya kerja Yang ditambah dengan komponen yang artinya tenaga Atau berupaya dengan sekuat tenaga Artinya sudah jelas bahwa Orang yang sukses adalah Orang yang mau bekerja Atau berusaha Dengan mengeluarkan tenaga Sekuat-kuatnya Bab 3 Rahasia Kerja keras Dan penuh semangat Tidak ada keberhasilan dan kesuksesan Tanpa kerja keras No pain no gain Hal tersebut merupakan prinsip dasar yang berlaku bagi siapa saja Jika sekarang orang Tionghoa terkenal dengan kesuksesan di dalam kehidupannya Kita tidak boleh hanya melihat orang tersebut ketika sudah sukses Tetapi harus melihat dan mempelajari proses awalnya Bagaimana mereka mengawali bisnis dan harus bekerja keras Jika ditanya tentang budaya produktivitas yang diterapkan Jawaban dari pebisnis Tionghoa umumnya tidak terlalu jelas Tetapi intinya adalah kerja keras dan kerja cerdas Guna mencapai kemajuan Ada syair dalam sebuah lagu yang menjadi time song film heroik Geng Lain Boss Di produksi sekitar tahun 80an Yang berbunyi kurang lebih seperti berikut 30% dari hidup kita adalah suratan takdir Dan 70% sisanya harus diperjuangkan habis-habisan Harus berjuang baru bisa menang Syair ini menginspirasi kita semua bahwa Kita harus berjuang lebih keras karena ada banyak hal Yang harus kita perjuangkan di dalam hidup kita Rahasia mereka adalah bekerja tanpa kenal lelah Mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka dengan penuh tanggung jawab Mereka memiliki moto Bekerja merupakan keinginan Bukan keharusan Moto inilah yang memotivasi mereka untuk tidak bermalas-malasan Karena bekerja merupakan keinginan Jika kita menginginkan Tentu kita akan bekerja dengan penuh semangat Dan lebih giat Bagi mereka Bekerja adalah kenikmatan Lebih banyak bekerja Lebih banyak kenikmatan Yang akan mereka peroleh Dalam kunjungan saya ke Hong Kong dan Tiongkok Saya melihat etos kerja keras orang Tionghoa yang sangat luar biasa Mereka bisa mengerjakan apa saja pada waktu yang bersamaan Pekerjaan yang menurut kita harus dilakukan oleh beberapa orang Ternyata bisa mereka lakukan sendiri Mereka kemudian mengepak barang sendiri Dan setelah selesai menjualnya sendiri Saya melihat semuanya dilakukan dengan luar biasa cepat Bekerja lebih keras Harus rajin dan tekun Kemalasan hanya akan menyebabkan bahaya Orang Tionghoa memiliki kemauan dan keinginan Yang didukung oleh tekat yang kuat untuk bekerja lebih keras Biasanya mereka akan Satu Siap bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang Mereka sudah terbiasa bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang Kebanyakan bahkan siap bekerja tanpa penggantian shift atau giliran Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di tempat kerja Selebihnya digunakan untuk beristirahat atau tidur Untuk mempersiapkan diri di hari esok agar kembali semangat Menurut mereka hidup adalah kerja Kita bisa melihat penerapannya di banyak toko orang Tionghoa Mereka membuka toko lebih lama daripada toko lain Sebelum toko tetangga sebelahnya buka Mereka sudah membuka toko Tetangga sebelah sudah menutup toko Mereka masih berjualan Terkadang hari libur pun mereka gunakan untuk membuka toko Sayang kalau tidak buka Begitu kata mereka biasanya Pada hari minggu atau hari libur sekalipun Mereka tetap membuka toko mereka Mereka membuka toko selama 365 hari dalam setahun Jikapun ada libur misalnya saat hari Raya Imlek Mereka benar-benar memaksimalkan waktu dengan sangat baik Hal ini membuktikan bahwa mereka benar-benar pekerja keras yang luar biasa Orang Tionghoa memiliki pegangan bahwa orang sukses adalah orang yang memanfaatkan setiap menit yang ada Anak-anak orang Tionghoa sejak kecil Dibiasakan dengan kerja lembur Sehingga ketika anak-anak tersebut sudah dewasa dan memiliki usaha Mereka sudah terbiasa dengan lembur Almarhum Zhou Enlai Seorang negarawan dan mantan Perdana Menteri Tiongkok Adalah seorang tipe pekerja keras Menurut Deng Xiaoping Arsitek Kebangkitan Tiongkok Modern Zhou bekerja 12 jam sehari Dan kadang-kadang 16 jam atau lebih Serta tidak pernah mengeluh selama hidupnya 2. Bekerja dengan sebaik-baiknya Orang Tionghoa akan bekerja dengan penuh disiplin dan tanggung jawab Semua tugas yang diserahkan padanya akan dikerjakan dengan sebaik-baiknya Dikerjakan dengan teliti dan rapi Sehingga dimanapun mereka berada Baik sebagai karyawan maupun sebagai pemilik usaha Mereka akan mendapatkan hasil yang memuaskan Dan karena bekerja dengan baik Mereka juga akan lebih dipercaya untuk mengelola bisnisnya 3. Bekerja untuk kemudian hari Mereka sangat senang bekerja keras dan mendapatkan hasil Untuk mempersiapkan kebutuhan dan keperluan di kemudian hari Mereka tidak akan pernah puas jika hasilnya hanya untuk hari ini saja Mereka akan terus mencarinya Oleh karena itu mereka tidak akan pernah berhenti bekerja Sebelum mendapatkan hasil yang dapat mereka gunakan di kemudian hari Jadi hasil yang mereka dapat hari ini harus dapat mencukupi kebutuhan dan keperluan hari esok Be fragile, berhemat Be prepared for rainy days Maksudnya adalah bersiap-siap untuk masa mendung atau hujan Dengan kata lain, orang Tionghoa selalu bersiap-siap untuk hari esok 4. Tidak malu mengerjakan pekerjaan apapun atau tidak gengsi Orang Tionghoa tidak akan pernah merasa gengsi atau rendah diri karena suatu pekerjaan Menurut mereka, asalkan pekerjaan itu halal, baik, dan dilakukan dengan jujur Mereka akan melakukan pekerjaan tersebut Tidak ada kata gengsi dalam kamus orang Tionghoa Faktor inilah yang membuat orang Tionghoa dikenal sebagai pelopor bisnis cuci pakaian atau binatu Yang sekarang lebih dikenal dengan laundry Padahal pekerjaan ini dulunya dianggap sebagai pekerjaan yang tidak layak Sebagai contoh Nenek saya juga pernah menjalankan bisnis binatu ini Banyak orang berkomentar Kok mau ya mencuci pakaian orang lain yang kotor Namun, nenek saya terus bersemangat melakukan pekerjaan bisnisnya tersebut Katanya, kenapa harus malu atau gengsi Toh selain bisa membantu orang lain yang sibuk dan tidak sempat mencuci pakaiannya sendiri Bisnis ini juga bisa mencukupi kebutuhan keluarga ku Jadi kenapa harus malu Ya, begitulah seorang Tionghoa tidak pernah mengenal kata gengsi Menurut mereka, semua pekerjaan bisa dikerjakan asal halal Para orang tua Tionghoa mengajarkan pada anak-anaknya untuk bisa bekerja apa saja Dan tidak pernah merasa gengsi Begitu pula dengan papa dan mama saya Yang selalu mengajarkan pada saya untuk tidak malu bekerja apapun Yang penting halal, baik, dan jujur Jika benar-benar tidak ada pekerjaan yang baik Menjadi pelayan atau tukang cuci sekalipun harus dilakukan Dan harus dilakukan dengan sepenuh hati 5. Bekerja dengan penuh disiplin dan keteraturan Orang Tionghoa sangat senang bekerja dengan penuh disiplin dan keteraturan Seperti yang kita ketahui Kedisiplinan dan keteraturan adalah modal dasar untuk meraih sukses Mereka sudah terbiasa dengan jadwal yang teratur Mulai dari bangun tidur di pagi hari Sampai hendak tidur di malam hari Mereka melakukan aktivitas sesuai dengan jadwal yang mereka tentukan sendiri Mereka berusaha memegang teguh komitmen jadwal yang telah mereka buat 6. Bekerja dengan target yang jelas Dalam menjalankan aktivitasnya Mereka senantiasa menetapkan target yang ingin mereka capai dalam jangka waktu tertentu Target yang telah menyatu dalam diri mereka benar-benar menjadi tolok ukur keberhasilan mereka Menurut mereka, sukses merupakan target atau cita-cita yang diraih Namun, karena hidup manusia terus berkembang Target mereka juga terus ditingkatkan Setelah berhasil mencapai suatu target Mereka akan membuat target baru lagi Pebisnis Tionghoa tidak pernah puas untuk mengejar target lebih tinggi Kakek Dungu memindahkan gunung Dalam kurung Yu Gong Yi San Sebuah legenda rakyat Tiongkok Zaman dulu kalah Di sebuah dusun hidup Seorang kakek yang oleh penduduk setempat dikenal dengan sebutan Yu Gong Atau kakek Dungu Ia tinggal di Hua Bei Tiongkok Utara Oleh karena itu, ia juga biasa disebut Hua Bei Yu Gong Atau kakek Dungu dari Hua Bei Ia tinggal di sebuah dusun Dan rumahnya menghadap ke selatan Dari depan rumahnya terlihat dua buah gunung yang tinggi Yang bernama Tai Hang San Atau Gunung Tai Hang Dan Wang Wu San Atau Gunung Wang Wu Kedua gunung itu menghalangi jalan dari dusun ke kota Sehingga penduduk dusun yang ingin ke kota Untuk berbelanja kebutuhan dan menjual hasil buminya Harus mendaki gunung itu dan kemudian menuruninya lagi Setiap kali mereka pergi ke kota dan pulang dari kota Jalan yang sulit dan melelahkan tersebut Mau tidak mau harus mereka tempuh Kakek Dungu mempunyai maksud Mengajak anak cucunya menggunakan cangkul Untuk memindahkannya Kalau kedua gunung itu sudah tidak ada Bukan saja keluarganya Tetapi semua penduduk dusun Bahkan penduduk dusun lain Akan mudah pergi dan kembali dari kota dengan mudah Dengan segera ia mengumpulkan mereka dan membicarakan maksudnya Ternyata mereka sangat antusias mendukung gagasan kakek Dungu Mereka mulai bekerja Cangkul dan sekop tidak pernah berhenti Tanah mulai diangkut dan dipindahkan Berita ini lalu tersiar luas Banyak penduduk datang beramai-ramai membantunya Konon pada waktu itu juga ada seorang kakek yang terkenal karena kepintarannya Orang-orang menyebutnya Shizou atau Kakek Pintar Kakek Pintar tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Mendengar berita kakek Dungu ini Ia datang mengunjungi dan mencari Yugong Ia berkata Kalian benar-benar tidak pakai otak Dengan mengandalkan tenaga beberapa puluh orang Bagaimana bisa memindahkan gunung sebesar itu Sudahlah jangan mengerjakan hal yang tidak mungkin dikerjakan Membuang waktu saja Apalagi tenaga Anda pun sudah tua kakek Bagaimana bisa mampu memindahkan gunung ini Berapa lagi Berapa lama lagi umur Anda Yugong menjawab Gunung ini tinggi dan besar Itu benar Tenaga kami juga terbatas Itu juga benar Jika digali sedikit Gunung ini akan berkurang Sedikit Jika digali terus Gunung ini hanya akan berkurang tingginya dan tidak akan bertambah Sedang kami terus bekerja Bila saya mati Masih ada anak saya Bila anak saya mati Masih ada cucu Turun temurun Akan habis Makin lama makin banyak Mana mungkin gunung ini tidak akan habis Katanya sambil terus mencangkul kembali Si Zou hanya menggeleng-gelengkan kepalanya Dasar kakek dungu Kata kakek pintar tadi Ia menggumam dan pulang Pekerjaan raksasa ini bukan saja mengharukan penduduk dusun itu Bahkan banyak penduduk dusun lain datang membantu dengan sukarela Tuhan pun terharu mendengarnya Ia memerintahkan dua orang dewa untuk memindahkan kedua gunung itu ke tempat lain Cerita tersebut adalah cerita yang sangat sederhana tetapi telah berumur sangat tua Tidak ada yang tahu sejak kapan cerita itu beredar dan tidak ada yang tahu nama pengarangnya Dari zaman ke zaman Dari mulut ke mulut Cerita itu terus beredar Pada masa modern ini Cerita ini sering dibukukan dalam buku bacaan untuk anak-anak Atau buku bergambar Juga sering muncul sebagai bacaan dalam buku pelajaran sekolah dasar Hampir semua orang yang pernah belajar bahasa Tionghoa Pernah mendengarnya atau membacanya Maaf saya mau batuk dulu Cerita tersebut adalah cerita yang sederhana Cerita yang tidak ada keanehannya Dan cerita yang hanya legenda Bukanlah cerita yang terjadi sebenarnya Meskipun demikian Cerita itu adalah cerita yang istimewa Cerita yang luar biasa Cerita itu merupakan sebagian dari budaya Tionghoa yang unggul Sehingga cerita itu terus hidup di kalangan Tionghoa dalam semboyan Kita harus bekerja keras Seolah-olah kita akan memindahkan gunung Dan kita pun harus bisa seperti orang lain Walaupun kita bekerja lebih keras seratus kali Dari mereka Tekad dan kerja keras merupakan sumber motivasi bagi kemajuan dan kesuksesan Mereka yang memiliki tekad yang kuat bisa menciptakan apa yang tidak mungkin Menjadi mungkin Dengan memiliki cita-cita semua yang kita kerjakan akan lebih bermakna dan positif Serta mengarah pada cita-cita Cita-cita utama orang Tionghoa Pada umumnya adalah menjadi kaya Baru kemudian mereka bercita-cita menjadi pilot, dokter, pengusaha, dan lain-lain Intinya Mereka memiliki cita-cita Kalau menjadi pilot Jadilah pilot yang kaya Kalau menjadi pengusaha Harus menjadi pengusaha yang kaya Begitu pula dengan menjadi dokter Harus Menjadi dokter yang kaya Setelah menjadi kaya Mereka bercita-cita untuk berumur panjang Sehat Selamat Dan bahagia Apa gunanya kekayaan tanpa umur panjang dan kebahagiaan? Oleh karena itu Selain memohon kekayaan Mereka juga memiliki cita-cita untuk berumur panjang Dan memperoleh kebahagiaan Namun Cita-cita kebanyakan dari orang Tionghoa adalah menjadi pebisnis atau pengusaha Karena menurut mereka Pekerjaan sebagai pebisnis Atau pengusaha merupakan pekerjaan yang sangat terhormat Dan membanggakan Bab 4 Rahasia 2 Memiliki motivasi yang kuat Orang Tionghoa dapat sukses dalam berbisnis Karena mereka merupakan orang yang penuh motivasi atau semangat Dengan didikan untuk hidup prihatin sejak dari kecil Dengan dididik untuk hidup prihatin Timbullah motivasi untuk bangkit dan berjuang Menuju kemakmuran dan kesuksesan Saya memiliki seorang teman yang luar biasa sukses dan kaya Di rumahnya ada banyak sekali mobil Namun Ia membiasakan anaknya pergi ke sekolah dengan naik angkutan umum bersama teman-temannya Dengan cara ini Ia mengajarkan pada anaknya agar bisa hidup secara prihatin Sekaligus agar bisa bergaul dengan teman-temannya Bisa kita lihat di sekitar kita Ada banyak sekali anak orang kaya yang sangat sulit bergaul Atau hidup berfoya-foya Sehingga ia tidak siap menghadapi masa depan Selain itu Teman saya juga ingin mengajarkan disiplin pada anaknya Karena dengan naik kendaraan umum diharapkan Si anaknya dapat memperhitungkan sendiri waktu agar tidak terlambat masuk sekolah Ia juga mengajarkan anaknya untuk hidup secara mandiri Sang anak sudah dibiasakan untuk mencari uang sendiri Walaupun ia memiliki perusahaan Si anak sudah dibiasakan untuk hidup mandiri Setelah si anak besar dan mandiri Barulah perusahaan tersebut diserahkan padanya Papa saya juga mengajari saya untuk hidup prihatin Pada momen-momen tertentu Papa saya menyuruh saya makan dengan nasi putih saja Walaupun lauk lainnya tersedia Ia mengajarkan untuk hidup prihatin Pelajaran yang saya peroleh dari makan nasi putih saja adalah Dalam keadaan paling sulit sekalipun Saya sudah siap menerima dan bertahan hidup Atau survive Selain itu ada beberapa pesan dari orang tua yang selalu diingatkan pada saya Yaitu Satu Tidak bermewah-mewah ketika sedang berjuang Saat perjuangan adalah saat yang penuh keprihatinan Perjuangan yang dilakukan benar-benar sangat berat Sehingga mereka akan menjauhkan diri dari hidup mewah Kita bisa lihat Banyak sekali mereka yang pada masa perjuangannya Hanya mengontrak rumah dengan satu ruangan kecil untuk memulai membuka usaha Kemudian mereka pelan-pelan mengumpulkan uang Lalu mulai mengontrak satu rumah yang cukup besar Setelah usahanya cukup sukses dan ada uang Mereka akan membeli rumah yang cukup besar Sambil tetap menjalankan usahanya Dan terbukti banyak sekali yang berhasil Gaya hidup dan sikap sederhana tersebut Dapat kita lihat dari banyaknya orang Tionghoa yang berpakaian sangat sederhana Tetapi kekayaannya luar biasa Kita bisa dengan mudah menjumpainya di toko-toko gelodok Atau kawasan pecinan atau Chinatown Banyak dari mereka yang pakaiannya sangat sederhana Tetapi kekayaannya luar biasa Tabungan serta asetnya Miliaran rupiah Saya pernah pergi ke sebuah bank Yang pemiliknya adalah seorang Tionghoa yang sangat sukses Jika Anda bertemu dengannya Mungkin Anda tidak sadar Dan tidak akan percaya bahwa Ia adalah pemilik bank tersebut Hal ini karena penampilannya sangat sederhana Namun begitu Anda mengenalnya lebih dekat Anda baru sadar bahwa Yang Anda temui adalah seorang konglomerat Yang kekayaannya sangat berlimpah Pebisnis Tionghoa juga dikenal dengan orang yang sangat hemat Berhemat dalam arti menyingkirkan hal-hal Yang tidak diperlukan Dua Tidak makan nasi dulu sebelum sukses Salah satu prinsip orang Tionghoa adalah Makan bubur sebelum sukses Dan baru makan nasi setelah sukses Memang prinsip ini hanyalah sebuah pepatah Tetapi pepatah ini bisa menjadi motivasi perjuangan Yang sangat luar biasa Pepatah makan bubur dulu sebelum sukses muncul Karena didasari oleh pembuatan bubur Yang membutuhkan energi dan semangat Yakni harus mengaduk-aduk beras yang direbus Hingga menjadi bubur Maknanya adalah bahwa Seseorang harus bekerja keras atau bersikap prihatin dulu Di saat sebelum sukses Selain itu Memakan bubur yang merupakan makanan andalan Dalam masakan Cina Dari awal dilakukan sebagai perwujudan Upaya penghematan Zaman dulu Orang-orang di Tiongkok Memasak nasi dengan memperbanyak air Untuk menghemat beras Kebiasaan itu tetap dilakukan Hingga sekarang Meskipun mungkin ada beberapa orang Yang tidak mengetahui tujuan awalnya Intinya mereka akan melakukan segalanya Dengan sikap hemat Karena mereka berpendapat bahwa Jika suatu generasi tidak berusaha berhemat Generasi berikutnya Harus berjuang lebih keras Sebaliknya Jika satu generasi telah berjuang keras Dan bertindak hemat Generasi berikutnya diharapkan Akan terbantu Hingga tidak perlu berjuang mati-matian Saya teringat ketika masih duduk SMA Banyak teman saya yang naik motor ke sekolah Saya juga ingin sekali ke sekolah Dengan naik motor Maka saya minta dibelikan motor Karena saya yakin Papa mampu membelikan saya motor Namun Papa Malah mengatakan bahwa Saya harus naik sepeda dulu Betapa malunya Saya ketika itu Saya harus naik sepeda ke sekolah Sedangkan rata-rata teman saya Naik motor Bahkan mobil Saya mengikuti permintaan Papa Dengan perasaan terpaksa Namun setelah dewasa Saya sadar bahwa Apa yang dilakukan Papa Sungguh luar biasa Pelajaran yang dapat saya petik adalah Tidak boleh merasa gengsi Atau malu Dan harus ada pengorbanan Yaitu naik sepeda Sebelum akhirnya mendapatkan motor Inilah makna dari makan bubur dulu Sebelum makan nasi Dengan dididik Untuk hidup secara prihatin Semangat motivasi Untuk bangkit Dan berjuang Menuju kemakmuran Dan kesuksesan Akan timbul Rahasia kesuksesan Alkisah Seorang pemuda Mendatangi seorang filsuf Cina Untuk mempelajari kesuksesan Pemuda itu bertanya Kepada filsuf tersebut Apa rahasia kesuksesan itu? Rahasia kesuksesan adalah Memiliki motivasi yang kuat Jawab Sang filsuf santai Dari mana asalnya motivasi? Tanya pemuda itu lagi Filsuf Cina itu Lantas menjawab Motivasi itu datang Dari tekadmu yang bulat Lalu bagaimana cara Agar kita memiliki tekad yang bulat? Mendapat pertanyaan demikian Filsuf itu lantas meminta izin Untuk pergi sejenak Beberapa menit berselang Ia kemudian Kembali Dengan membawa Bejana besar Yang diisi penuh dengan air Apakah kamu benar-benar ingin tahu Dari mana tekad bulat itu berasal? Tanya filsuf itu Oh tentu Jawab si pemuda Kalau begitu Mendekatlah ke bejana Dan tengoklah isinya Pemuda itu lantas melihat isi bejana itu dari dekat Tiba-tiba Sang filsuf Cina itu Membenamkan kepala pemuda itu Kedalam bejana Yang berisi air Dengan menggunakan kedua tangannya Beberapa detik Berlalu Pemuda itu Tidak bergerak Kemudian Pemuda itu pelan-pelan Mulai berusaha Mengeluarkan kepalanya Dari bejana besar itu Setelah keluar Ia langsung menatap Sang filsuf Dengan geram Dan bertanya kepadanya Sebenarnya apa maksud anda? Apa yang dapat kamu pelajari Dari tindakan saya barusan? Tanya sang filsuf dengan santai Sambil tersenyum Saya tidak mendapat pelajaran apa-apa Kata si pemuda Tidak Balas sang filsuf Kamu telah mendapat banyak sekali pelajaran Pada menit-menit pertama Kamu berupaya menyelamatkan nyawamu Dari bejana Yang berisi air itu Tetapi motivasimu Untuk melakukannya Tidaklah kuat Meski demikian Kamu tetap berkeinginan Menyelamatkan nyawamu Dengan bergerak Dan memberikan perlawanan Tetapi hanya sesaat saja Karena motivasimu Belum mencapai puncaknya Akhirnya Dari dalam dirimu muncul Keinginan yang sangat besar Untuk menyelamatkan nyawamu Dengan senyum Masih menghiasi wajahnya Sang filsuf menambahkan Saat itulah Ketika kamu berkeinginan keras Untuk menyelamatkan nyawamu Tidak ada seorang pun Yang dapat menghalangi Motivasi atau keinginan itu Dari sepenggal kisah tersebut Kita dapat menyimpulkan Bahwa keinginan merupakan Kunci pertama Menuju kesuksesan Dengan demikian Keinginan adalah benih Yang harus ditanam Di ladang kesuksesan Karena rahasia kesuksesan adalah Motivasi Atau keinginan Yang membara Bab 5 Rahasia 3 Cepat bertindak Karena ada keinginan Yang sangat membara Dan juga karena Kesengsaraan masa lalu Di tanah leluhur Orang Tionghoa Di perantauan Menjadi pandai Menemukan peluang Sekecil apapun Untuk diolah Dan didaya gunakan Mereka tidak mau Selamanya menjadi kuli Dan juga tidak punya modal Untuk berdagang Oleh karena itu Mereka akan berusaha Untuk belajar Dengan giat Meningkatkan Keterampilan Keahlian mereka Di antara Para perantauan tadi Terdapat Tukang jahit Ahli bangunan Tukang kayu Bahkan ahli masak Mereka yang memiliki Keahlian Atau kemampuan Dengan mudah Dapat menemukan peluang Di tanah rantau Karena ilmu mereka Memang Laku Dijual Teman papa saya Seorang ahli mebel Dari kelompok Masyarakat Konghu Dapat menggunakan Keahliannya Untuk menangkap Peluang industri mebel Atau furnitur Di Indonesia Dan akhirnya Mampu hidup Sukses Dan berhasil Menyekolahkan Ketiga anaknya Hingga Perguruan tinggi Mereka dikenal Sebagai orang Yang memiliki Karakter Untuk cepat Mengambil kesempatan Maupun peluang Yang ada Di hadapannya Mereka percaya Bahwa kesempatan Emas Tidak akan datang Dua kali Sehingga ketika ada Kesempatan datang Mereka akan Segera Mengambilnya Pebisnis Tionghoa Jarang menyianyikan Kesempatan Setelah ia benar-benar Meyakini Kesempatan tersebut Apalagi Jika Kesempatan tersebut Merupakan Kesempatan Emas Yang sangat Menguntungkan Pebisnis Tionghoa Juga digenal Tidak pernah Menolak Kesempatan Namun Dalam praktiknya Mereka sangat Berhati-hati Dalam memilih Serta Memanfaatkan Kesempatan Yang ada Pebisnis Tionghoa Berkata Ambil Segera Kesempatan Berhati-hatilah Menganalisis Kesempatan Pastikan Bahwa Apa Yang datang Menghampirimu Itu benar-benar Sebuah Kesempatan Emas Karena Banyak Pengusaha Rugi Seketika Akibat Tertimpa Kesempatan Yang Sesungguhnya Merupakan Kesempitan Alias Yang Membuat Rugi Pebisnis Tionghoa Adalah Orang-orang Yang mampu Melihat Peluang Yang ada Dimana-mana Mampu Melihat Peluang Dalam Diri Asalkan Kita Lebih Kreatif Dan Membuat Sesuatu Yang Disukai Masyarakat Peluang Untuk Berhasil Akan Semakin Besar Contohnya Untuk Urusan Perut Banyak Sekali Pebisnis Tionghoa Tionghoa Mendirikan Restoran Masakan Cina Di Bidang Minuman Ada Bapak Sosro Joyo Yang Melihat Peluang Untuk Membuat Teh Dalam Kemasan Botol Selain Itu Ada Pula Bapak Tirta Utomo Yang Melihat Kesempatan Untuk Membuat Air Minum Kemasan Untuk Urusan Kaki Kita Bisa Belajar Dari Linda Chandra Pengusaha Dan Desainer Sepatu Eksklusif Pebisnis Tionghoa Juga Yang Pertama Kali Membuat Pusat Pijat Kaki Refleksiologi Yang Sekarang Begitu Menjamur Baik Di Kota Besar Maupun Di Kota Kecil Di Indonesia Dimanapun Kita Berada Kita Pasti Akan Melihat Pusat Pijat Kaki Refleksiologi Peluang Memang Pertama Kali Ditangkap Oleh Pebisnis Tionghoa Karena Melihat Kesuksesan Pijat Kaki Ini Di Negara Tiongkok Dalam Pepatah Tiongkok Dikatakan Bahwa Ada Tiga Tipe Manusia Dalam Melihat Sebuah Kesempatan Yaitu Orang Yang Lemah Menunggu Kesempatan Orang Yang Kuat Menciptakan Kesempatan Orang Yang Cerdik Atau Bijak Memanfaatkan Kesempatan Bagi Orang Lemah Bila Kesempatan Belum Datang Ia Akan Menunggu Menunggu Sampai Kesempatan Itu Datang Bila Sudah Ditunggu Namun Kesempatan Belum Juga Datang Ia Akan Berpikir Ya Ini Memang Nasib Ku Bagi Orang Kuat Bila Kesempatan Belum Datang Ia Akan Menggunakan Berbagai Macam Cara Kreativitas Koneksi Dan Segenap Kemampuannya Untuk Menciptakan Agar Kesempatan Datang Kepadanya Sedangkan Bagi Orang Cerdik Atau Bijak Ia Akan Memanfaatkan Kesempatan Karena Ia Menyadari Kesempatan Adalah Sesuatu Yang Berharga Yang Belum Tentu Datang Untuk Yang Kedua Kalinya Memang Pada Kondisi Tertentu Datangnya Kesempatan Itu Kadang Memerlukan Waktu Yang Tepat Kita Perlu Menunggu Sesaat Tetapi Bukan Dengan Sikap Yang Pasif Sebaliknya Kita Menunggu Kesempatan Itu Dengan Sikap Waspada Proaktif Dan Penuh Kesiapan Seperti Sikap Seekor Macan Yang Akan Menangkap Mangsanya Si macan Bisa Dengan Sabar Waspada Dan Penuh Kesiapan Menunggu Kesempatan Mangsa Untuk Keluar Dari Lubang Persembunyiannya Begitu Mangsanya Keluar Macan Akan Segera Menangkap Mangsanya Keberhasilan Macan Melumpuhkan Mangsanya Adalah Serangkaian Proses Dari Tiga Hal Yang Saya Bicarakan Sebelumnya Yaitu Sikap Waspada Proaktif Dan Penuh Kesiapan Begitu Kesempatan Tercipta Langsung Bisa Dimanfaatkan Kesempatan Merupakan Salah Satu Faktor Yang Harus Dimiliki Oleh Siapa Saja Yang Ingin Mengembangkan Diri Tanpa Kesempatan Yang Tersedia Tidak Mungkin Kita Bisa Sukses Oleh Sebab Itu Apabila Kesempatan Belum Datang Kita Harus Berusaha Menciptakannya Bahkan Di Dalam Kesulitan Pun Jika Kita Punya Keuletan Untuk Berusaha Terus Menerus Kesempatan Pasti Akan Datang Suatu Hari Nanti Seperti Yang Sudah Dijelaskan Sebelumnya Di Dalam Setiap Kesulitan Pasti Terdapat Kesempatan Pastikan Bahwa Dengan Segenap Kreativitas Kerja Keras Keuletan Dan Niat Baik Kita Bisa Menciptakan Kesempatan Memanfaatkan Kesempatan Untuk Mengembangkan Diri Semaksimal Mungkin Dan Memperoleh Kehidupan Yang Lebih Baik Lebih Sukses Dan Lebih Ber Arti Menurut Pebisnis Tionghoa Keberuntungan Atau Luck Itu Terjadi Ketika Persiapan Bertemu Dengan Peluang Tanpa Persiapan Atau Dalam Tanda Petik Ilmu Walaupun Rezeki Tiba-tiba Datang Kita Pasti Tidak Siap Untuk Menangkapnya Keberuntungan Sama Dengan Persiapan Ditambah Peluang Tindakan Atau Action Cepat Mengambil Kesempatan Identik Dengan Kecepatan Dalam Melakukan Tindakan Atau Action Tindakan Pada Kesempatan Ini Harus Memiliki Unsur Smart Yaitu S Spesifik Harus Jelas Measurable Atau Dapat Diukur Attainable Dapat Tercapai Realistic Atau Realistis Time Frame Ada Jangka Waktu Tertentu Seperti Nasihat Orang tua Tionghoa Analisis Kesempatan Atau Peluang Merupakan Kesempatan Kita Untuk Menilai Apakah Peluang Tersebut Sifatnya Realistis Atau Malah Masih Belum Jelas Apakah Peluang Tersebut Bisa Tercapai Berapa Lama Waktu Untuk Mencapainya Serta Apakah Peluang Itu Spesifik Dan Dapat Diukur Setelah Kita Melihat Unsur Smart Ada Dalam Peluang Emas Tersebut Kita Bisa Mulai Bertindak Untuk Meraihnya Perjalanan Seribu Mil Harus Dimulai Dari Langkah Pertama Laut Berkata Perjalanan Seribu Mil Harus Ditempuh Dari Satu Langkah Artinya Sebagus Apapun Peluang Emas Yang Ada Di Depan Mata Jika Kita Tidak Melakukan Tindakan Untuk Mewujudkannya Menjadi Emas Bahkan Berlian Peluang Itu Hanya Akan Sia Sia Seorang Tionghoa Yang Menjadi Legenda Yaitu Bruce Lee Pada Sekitar Tahun 1964 Ditantang Oleh Seorang Master Atau Guru Beladiri Yang Terkenal Di Amerika Serikat Lee Diajak Bertaruh Jika Dirinya Kalah Maka Ia Tidak Saya Ulang Maaf Lee Diajak Bertaruh Jika Dirinya Kalah Maka Ia Tidak Boleh Lagi Menyebarkan Dan Melatih Bela Diri Kungfu Atau Wushu Di Amerika Serikat Duel Berjalan Seru Selama Beberapa Puluh Menit Singkatnya Lee Berhasil Menaklukkan Penantangnya Namun Kemenangan Itu Juga Melahirkan Kekecewaan Pada Diri Lee Sebab Ia Baru Mampu Mengalahkan Sang Penantang Dalam Hitungan Puluhan Menit Baginya Itu Terlalu Lama Oleh Karena Itu Bruce Lee Berlatih Lebih Keras Terus Menggali Potensi Bela Diri Terbaik Dalam Dirinya Bahkan Hampir Semua Jenis Bela Diri Di Pelajarinya Bruce Lee Sesungguhnya Ingin Menjadi Yang Terbaik Versi Dirinya Dalam Bidang Yang Dikuasainya Ia Yakin Dalam Hal Bela Diri Inilah Ia Bisa Menjadi Yang Terbaik Di Dunia Jadi Ia Semakin Yakin Telah Menemukan Yang Terbaik Dari Dirinya The Best In Me Bahkan Harus Diakui Juga Bahwa Bukan Hanya Bruce Lee Sajalah Yang Yakin Kita Pun Mengamini Bahwa Lee Adalah Salah Satu Yang Terbaik Di Bidangnya Di Bidang Seni Bela Diri Bruce Lee Adalah Landak Sejati Sebagai Landak Sejati Di Bidangnya Meski Sudah Almarhum Bruce Lee Tetap Menjadi Legenda Yang Sungguh Mampu Menginspirasi Dunia Dan Semua Manusia Yang Yang Bergerak Di Bidang Yang Sama Bahkan Bruce Lee Sudah Menjadi Icon Di Bidang Itu Ini Menggambarkan Bahwa Bruce Lee Cepat Mengambil Tindakan Dengan Berlatih Lebih Keras Terus Menggali Potensi Bela Dirinya Karena Ia Ingin Sekali Menyebarkan Ilmu Bela Diri Yang Dikuasainya Di Amerika Serikat Dengan Demikian Keinginan Adalah Benih Yang Harus Ditanam Di Ladang Kesuksesan Karena Rahasia Kesuksesan Adalah Keinginan Yang Membara Setelah Itu Tindakan Yang Penuh Semangat Harus Dilakukan Seperti Sedang Menyelamatkan Hidup Kita Sendiri Sesuatu Hanya Akan Berhasil Jika Diusahakan Sungguh Melalui Praktek Take Action Tindakan Dengan Disiplin Pebisnis Tionghoa Yang Sukses Sangat Mengerti Bahwa Segala Sesuatu Yang Dilakukan Oleh Seseorang Akan Sia-sia Jika Tidak Disertai Dengan Kedisiplinan Oleh karena itu Mempunyai Keinginan Dan Melakukan Suatu Tindakan Saja Belumlah Cukup Anda Harus Memiliki Tekad Yang Kuat Dan Disiplin Untuk Mengejar Impian Anda Kedisiplinan Orang Tionghoa Adalah Kedisiplinan Yang Benar-benar Luar Biasa Sunsu Memberikan Inspirasi Kepada Kita Tentang Pentingnya Kedisiplinan Pelajaran Kedisiplinan Sunsu Suatu ketika Sunsu Dipanggil oleh Kaisar Dan diminta Untuk membuktikan Teori-teorinya Tentang Kedisiplinan Coba Buktikan Teori-teorimu Tentang Kedisiplinan Dengan Mengatur Selir-selirku Perintah Kaisar Sunsu Tau Bahwa Kaisar Sangat Pusing Mengatur 150 Selirnya Atau Istrinya Yang Tidak Disiplin Sunsu Bersedia Melakukan Perintah Kaisar Dengan Syarat Kaisar Harus Memberikan Wewenang Penuh Kepada Sunsu Untuk Melakukan Apapun Yang Dianggapnya Perlu Kaisar Yang Sudah Tiba Pada Puncak Kepusingannya Tidak Keberatan Dengan Syarat Yang Diminta Sunsu Berpendapat Bahwa Disiplin Itu Bisa Ditanamkan Melalui Pelajaran Baris Berbaris Ia pun Tahu Bahwa Mengajar 150 Selir Mengajar 150 Istri Sekaligus Untuk Baris Berbaris Bukanlah Hal Yang Mudah Lalu Ia Memilih Tiga Selir Yang Paling Dikasihi Oleh Kaisar Ketiga Wanita Itulah Yang Kemudian Dididiknya Secara Khusus Untuk Menjadi Pelatih Baris Berbaris Setelah Dianggap Cukup Ketiga Selir Itu Diminta Untuk Melatih Pasukan Selir Yang Telah Dibagi Menjadi Tiga Bagian Dapat Diduga Acara Itu Segera Berubah Menjadi Kekacauan Besar Ketika Pelatih Maupun Semua Peserta Hanya Cekikikan Di Lapangan Dan Mereka Sengaja Membuat Kesalahan Kesalahan Untuk Meledakan Tawa Yang Lebih Besar Sun Lalu Membubarkan Barisan Dan Memanggil Ketiga Selir Kesayangan Kaisar Itu Begini Nyonya Saya Adalah Orang Yang Percaya Bahwa Bila Saya Gagal Menurunkan Sebuah Ilmu Artinya Saya Tidak Berhasil Menjelaskannya Dengan Baik Karena Itu Prosesnya Harus Saya Ulangi Sekali Lagi Lalu Proses Yang Membosankan Itu Pun Diulangi Lagi Sun Su Menyampaikan Pelajarannya Lebih Lambat Dan Lebih Terperinci Ketiga Selir Itu Mengikuti Pelajaran Sambil Menguap Ngantuk Lebar-lebar Dan Sesekali Saling Berbisik Pelajaran Pelajaran Baris Berbaris Untuk Semua Selir Pun Diselenggarakan Kembali Persis Sama Dengan Yang Pertama Acara Itu Berantakan Sun Su Berkali-kali Membubarkan Barisan Nyonya-nyonya Kata Sun Su Dengan Sabar Di Depan Tiga Selir Utama Karena Kekeliruan Terjadi Lagi Saya Pikir Kesalahannya Terletak Pada Nyonya-nyonya Dalam Menyerap Dan Menyampaikan Kembali Pelajaran Itu Sekarang Saya Beri Kesempatan Sekali Lagi Pada Nyonya-nyonya Untuk Melatih Baris Berbaris Bersama Anggota-anggota Nyonya-nyonya Secara Baik Dan Penuh Disiplin Sementara Itu Bila Ada Hal-hal Yang Belum Jelas Silahkan Ditanyakan Sekarang Ternyata Tidak Ada Yang Bertanya Ketiga-tiganya Berkata Bahwa Baris Berbaris Adalah Urusan Gampang Mereka Juga Meremehkan Sun Tzu Sambil Menyanggupi Bahwa Besok Pagi Pelajaran Baris Berbaris Pasti Akan Berjalan Lancar Ternyata Besoknya Terjadi Kekacauan Lagi Setelah Membubarkan Barisan Sun Tzu Pun Mengumpulkan Ketiga Selir Utama Nyonya Berdasarkan Teori Siasat Yang Saya Buat Bila Tiga Kali Berturut Suatu Hal Gagal Dilakukan Maka Seseorang Yang Gagal Harus Dihukum Pancung Karena Itu Besok Di hadapan Seluruh Selir Kaisar Saya Akan Melaksanakan Hukuman Itu Ketiga Selir Itu Kaget Mereka Lari Menghadap Kaisar Untuk Mengadukan Sun Tzu Sun Tzu Pun Segera Dipanggil Menghadap Benarkah Jenderal Hendak Memancung Ketiga Selir Terkasih Saya Tanya Kaisar Benar Paduka Jawab Sun Tzu Saya Minta Jenderal Membatalkan Niat Itu Saya Sangat Mencintai Mereka Dan Saya Tidak Ingin Kehilangan Seorang Pun Satu Orang Pun Dari 150 Selir Saya Kata Kaisar Tetapi Bukankah Kaisar Telah Memberikan Wowenang Penuh Pada Saya Untuk Mendisiplinkan 150 Selir Paduka Kaisar Pun Menyerah Ia Tidak Ingin Mencabut Wowenang Yang Telah Didelegasikan Kepada Jenderal Sun Tzu Esok Paginya Kehebohan Terjadi Jenderal Sun Tzu Memenggal Leher Jenjang Ketiga Selir Elok Itu Di Depan Semua Selir Yang Hadir Lalu Sun Tzu Berkata Sekarang Saya Akan Memilih Tiga Orang Lagi Untuk Menjadi Pelatih Baris Berbaris Akan Saya Berikan Tiga Kali Kesempatan Kepada Mereka Untuk Melatih Baris Berbaris Dengan Baik Bila Gagal Nyonya Tahu Apa Yang Akan Saya Lakukan Sun Tzu Berhasil Kaisar Kini Tidak Pusing Lagi Dengan 147 Selirnya Yang Masih Hidup Dan Sangat Disiplin Semuanya Berusaha Memberikan Yang Terbaik Untuk Kebahagiaan Kaisar Kaisar Telah Kehilangan Tiga Selir Yang Paling Dikasihnya Tetapi Ia Ia Masih Memiliki 147 Selir Yang Jauh Lebih Disayang Buset Buset Sun Tzu Ngeri Maaf Saya Cut Tadi Saya Merespon Usaha Sun Tzu Untuk Mengabulkan Permintaan Kaisar Demi Mendisiplinkan 150 Selir Atau Istrinya Kaisar Wow Pantas Saja Bukunya Sun Tzu Teknik Berperang Itu Sangat Menginspirasi Oke Kita Lanjut Ya Intinya Bukan Pada Masalah Pemancungan Yang Merupakan Perbuatan Yang Kejam Tetapi Lebih Kepada Disiplin Dan Strategi Untuk Mencapai Sukses Para Naga Sering Menggunakan Trik Ini Yaitu Dengan Adanya Reward And Punishment Yang Mendukung Pencapaian Tujuan Semua Ini Merupakan Proses Yang Harus Dijalani Para Naga Adalah Orang-orang Yang Memiliki Disiplin Yang Sangat Tinggi Kita Seharusnya Berprinsip Bahwa Berlaku Disiplin Merupakan Kebiasaan Sehari-hari Dahulukan Pekerjaan Yang Sulit Setelah Itu Lakukan Tugas Tugas Lain Yang Lebih Mudah Saya Ulangi Dahulukan Pekerjaan Yang Sulit Setelah Itu Lakukan Tugas-tugas Lain Yang Lebih Mudah Pepatah Tiongkok Kuno Mengatakan Ia Yang Telah Mencicipi Kepahitan Akan Menjadi Orang Yang Menonjol Memang Benar Orang Yang Telah Mengalami Dan Menjalani Kesulitan Menjadi Menjadi Lebih Gigih Dan Lebih Tahan Banting Bab 6 Rahasia 4 Dapat Dipercaya Dan Jujur Kepercayaan Dan Kejujuran Merupakan Aset Yang Bernilai Jual Sangat Tinggi Sungguh Mahal Nilai Kejujuran Dan Kepercayaan Ini Sehingga Berawal Dari Kejujuran Inilah Kesuksesan Dan Keberuntungan Akan Lebih Mudah Diraih Selalu Berkata Dan Bersikap Jujur Adalah Rahasia Pebisnis Tionghoa Untuk Menjadi Orang Sukses Jika Perilaku Kita Tidak Jujur Kita Akan Kehilangan Kepercayaan Terhadap Diri Sendiri Oleh Karena Itu Mereka Sangat Berkomitmen Dengan Kejujuran Dalam Hal Berkata Jujur Mereka Biasanya Memiliki Rasa Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri Atas Apa Yang Telah Diucapkan Jika Sudah Mengatakan A Berarti Ia Harus Melakukan A Kejujuran Harus Diikuti Dengan Sikap Penuh Tanggung Jawab Kepercayaan Sangatlah Penting Untuk Masa Depan Sekali Saja Kita Menjadi Orang Yang Tidak Jujur Sehingga Orang Tidak Percaya Lagi Pada Kita Habislah Masa Depan Kita Reputasi Adalah Segalanya Oke Lanjut Jadi Kalau Ingin Masa Depan Kita Cerah Jagalah Kejujuran Jagalah Kepercayaan Reputasi Itu Karena Kepercayaan Akan Melahirkan Kekuatan Saling Menjaga Kepercayaan Di dalam Sebuah Hubungan Kerjasama Akan Membuat Kita Berpikiran Positif Satu Sama Lain Prasangka Baik Dan Kekuatannya Ini Akan Berlanjut Sampai Beberapa Generasi Mendatang Maksudnya Jika Kita Bisa Menjaga Kepercayaan Dengan Rekan Bisnis Kita Generasi Kedua Dari Rekan Bisnis Kita Juga Akan Dapat Bekerja Sama Dengan Kita Satu Pelajaran Dari Pepatah Tionghoa Anda Harus Berprinsip Bahwa Berlaku Jujur Pada Diri Sendiri Dan Orang Konghucu Mengajarkan Perlakukan Orang Lain Sebagaimana Anda Ingin Diperlakukan Jika Anda Ingin Orang Lain Berlaku Jujur Kepada Anda Anda Juga Harus Mulai Berlaku Jujur Kepada Orang Tersebut Begitu Seterusnya Anda Harus Berprinsip Bahwa Berlaku Jujur Pada Diri Sendiri Dan Orang Lain Merupakan Kebiasaan Anda Sehari Hari Ada Sebuah Cerita Klasik Yang Mengingatkan Kita Agar Selalu Bersikap Jujur Ketidak Jujuran Yang Membawa Petaka Kisah Ini Terjadi Di Sebuah Desa Yang Terletak Di Kaki Gunung Di Tiongkok Di Sebuah Lapangan Tampaklah Empat Orang Anak Yang Sedang Asik Bermain Bola Salah Satu Dari Mereka Yakni Anak Yang Tubuhnya Paling Kecil Mendadak Ingin Buang Air Kecil Maka Berlarilah Anak Itu Ke Semak Belukar Di Tepi Sungai Yang Letaknya Dekat Dengan Lapangan Tempat Anak Anak Itu Bermain Bola Selesai Selesai Buang Air Kecil Tiba Tiba Dalam Kepala Anak Kecil Itu Muncul Keinginan Usil Untuk Menjahili Teman Temannya Ia pun Berjalan Menuju Semak Belukar Yang Lebih Jauh Lalu Berteriak Tolong Tolong Ada Harimau Teriakannya Terdengar Jelas Oleh Teman Temannya Padahal Harimau Yang dimaksud Tidak Ada Mendengar Teriakan Itu Ketiga Temannya Serentak Berlari Menghambur Ke arah Suara Anak Paling Kecil Itu Mereka Berlari Secepat Cepatnya Sampai Bertabrakan Satu Sama Lain Karena Ingin Segera Menolong Teman Mereka Itu Namun Betapa Kecewanya Mereka Ketika Mendapati Temannya Tersebut Tertawa Terbahak Melihat Teman Temannya Tertipu Apalagi Melihat Temannya Si Gendut Yang Terengah Menyusul Kedua Temannya Yang Lebih Dulu Tiba Sambil Membawa Golok Yang Biasa Dipakai Untuk Menebang Ranting Kering Tanpa Banyak Komentar Mereka Pun Kembali Hingga Matahari Hampir Terbenam Setelah Itu Mereka Menghentikan Permainan Dan Beranjak Pulang Menuju Rumah Masing Mereka Juga Berjanji Untuk Bermain Bola Bersama Besok Besoknya Mereka Bermain Bola Lagi Di Lapangan Tiba-tiba Si Anak Itu Kembali Berlari Menuju Semak Belukar Karena Ingin Buang Air Besar Karena Ingin Buang Air Kecil Lagi Ketika Ia Selesai Buang Air Kecil Di Balik Semak Belukar Tiba-tiba Datanglah Seekor Harimau Yang Berjalan Cepat Dari Arah Samping Kirinya Menuju Arahnya Ternyata Harimau Itu Hendak Menyerang Dirinya Spontan Anak Kecil Itu Berteriak Tolong Tolong Ada Harimau Ada Harimau Ada Harimau Ia Berteriak Sekuat Tenaga Sehingga Teriakannya Terdengar Jelas Oleh Teman Temannya Namun Kali Ini Teman Temannya Apalagi Si Gendut Langsung Menyahut Ah Biarin Aja lah Memangnya Ia Pikir Kita Bisa Tertipu Dua Kali Kemarin Kan Kita Sudah Susah Payah Kesana Eh Ternyata Gak Ada Harimau Dasar Penipu Tukang Bohong Kita Teruskan Saja Main Bolanya Mereka Pun Kembali Asik Bermain Bola Dan Sejenak Lupa Pada Teriakan Temannya Yang Tadi Meminta Tolong Namun Kelamaan Lama-kelamaan Mereka Penasaran Bercampur Jengkel Karena Takut Ditertawakan Lagi Mereka Kemudian Menghampiri Semak Belukar Tadi Sesampainya Di semak Belukar Mereka Terkejut Melihat Tubuh Kecil Teman Mereka Sudah Habis Terkoyak-koyak Diterkam Oleh Harimau Yang Buas Mereka Semua Terpana Ia Tidak Menyangka Bahwa Ternyata Kali ini Si kecil Benar-benar Perlu Ditolong Justru Ketika Harimau Itu Benar-benar Datang Mereka Malah Tidak Percaya Jangan Menganggap Remeh Persoalan Menjaga Kepercayaan Sebab Sekali Seorang Berkata Bersikap Atau Berbuat Tidak Jujur Ia Pasti Akan Sangat Sulit Untuk Mendapat Kepercayaan Kembali Para Pebisnis Tionghoa Dikenal Karena Trust Yaitu Kepercayaan Atau Kejujuran Yang Tinggi Sehingga Mereka Dapat Merebut Peluang Sekecil Apapun Ketika Ada Kesempatan Dan Modal Yang Bisa Diperoleh Dengan Cepat Mereka Segera Merebut Kesempatan Itu Lagi Trust Antar Pebisnis Tionghoa Menarik Perhatian Banyak Sosiolog Para Pengusaha Itu Memakai Istilah Guansi Dalam Kurung Hubungan Networking Guna Menjelaskan Gejala Sinyang Atau Trust Antar Pebisnis Guansi Ini Sebenarnya Tidak Terbatas Pada Hubungan Kekeluargaan Saja Hubungan Hubungan Lain Juga Bisa Menimbulkan Guansi Misalnya Kesamaan Asal Daerah Seperti Kesamaan Desa Kabupaten Atau Provinsi Kesamaan Sekolah Atau Alumni Dan Kelompok Persahabatan Dengan Memilih Salah Satu Dari Variabel Itu Anda Akan Menemukan Dasar Bagi Guansi Dalam Peribahasa Dikatakan Di rumah Orang Bersandar Pada Orang Tua Bapak Ibu Di luar Rumah Orang Menggantungkan Diri Pada Para Sahabat Para Pebisnis Tionghoa Sangat Menjunjung Tinggi Persahabatan Salah Satu Dari Lima Hubungan Dari Ajaran Konfusius Wuchang Adalah Hubungan Antar Sahabat Atau Wuren Jika Naga Suka Dan Merasa Senang Pada Seseorang Ia Akan Cepat Mengatakan Pengyo Atau Sobat Jika Sungguh Suka Dan Percaya Ia Akan Memakai Istilah Lau Pengyo Atau Sobat Lama Atau Hou Pengyo Atau Sobat Baik Sobat Atau Sahabat Kehidupan Modern Termasuk Ekonomi Tidak Bisa Bertahan Jika Tidak Ada Faktor Trust Trust Menurut Pebisnis Tionghoa Memang lain Dibandingkan Dengan Trust Yang Dibangun Dalam Institusi Modern Dapat Dikatakan Bahwa Trust Di Dunia Modern Didasarkan Pada Kepastian Hukum Sedangkan Trust Di Kalangan Tionghoa Dibangun Di Atas Dasar Kekeluargaan Kedaerahan Alumni Sekolah Dan Kelompok Persahabatan Jarang Sekali Bisa Membangun Trust Dengan Pebisnis Tionghoa Jika Bukan Berasal Dari Sanak Keluarga Teman Sedaerah Atau Alumni Sekolah Yang Sama Namun Masih Ada Peluang Lain Yaitu Dengan Membentuk Hubungan Persahabatan Atau Peng Yow Dalam Banyak Legenda Tiongkok Dilukiskan Banyak Hubungan Persahabatan Yang Mengharukan Sampai Hari Ini Pun Banyak Ditemukan Persahabatan Yang Sangat Erat Berkaitan Dengan Trust Predikat Bisa Dipercaya Sangat Tinggi Nilainya Dalam Lingkungan Masyarakat Tionghoa Sehingga Orang Yang Bisa Dipercaya Akan Menduduki Posisi Yang Lebih Tinggi Dan Terhormat Daripada Yang Tidak Bisa Dipercaya Dalam Lingkungan Bisnis Mereka Menempatkan Syarat Bisa Dipercaya Pada Urutan Pertama Dalam Kerangka Penilaian Manusia Berkualitas Saya Percaya Padanya Jadi Saya Mau Berbisnis Dengannya Saya Tidak Akan Ragu Bertransaksi Dengannya Karena Saya Yakin Ia Tidak Akan Menipu Saya Saya Tidak Ragu Merekomendasikan Agar Anda Berbisnis Dengannya Karena Saya Percaya Bahwa Ia Selalu Berusaha Melakukan Yang Terbaik Untuk Mitra Bisnisnya Di Samping Itu Rasa Percaya Sinyong Juga Merupakan Landasan Bisnis Yang Kuat Tanpa Adanya Rasa Percaya Tidak Akan Ada Transaksi Bisnis Yang Terjadi Jelas Bahwa Kepercayaan Merupakan Motor Penggerak Bisnis Di rumah Bersandar Pada orang tua Di luar rumah Menggantungkan diri Pada sahabat Transaksi Dengan Kertas Rokok Di sebuah tempat Makan Seorang Tionghoa Sukses Berpakaian Rapi Sedang Menikmati Makan Siangnya Kemudian Datanglah Temannya Yang Memakai Setelan Pakaian Yang Sederhana Ternyata Si teman Datang Menemuinya Untuk Meminta Modal Usaha Yang Akan Dijalaninya Setelah Berbincang Sambil Makan Siang Si Tionghoa Sukses Hanya Menuliskan Jumlah Uang Yang Diminta Di atas Kertas Bekas Kardus Rokok Dan Membubuhkan Tanda Tangannya Kemudian Dengan Kertas Rokok Itu Sang Teman Datang Ke Kantor Si Tionghoa Sukses Dan Mengunjungi Kasir Bagian Keuangan Kasir Itu Sudah Diberi Pesan Oleh Si Tionghoa Sukses Bahwa Jika Ada Temannya Yang Datang Meminta Uang Ia Harus Langsung Memberikan Uangnya Akhirnya Uang Untuk Modal Diterima Oleh Si Teman Begitu Terjaganya Kepercayaan Di Antara Mereka Hingga Mereka Bisa Saling Percaya Pernahkah Anda Pergi Membeli Perlengkapan Komputer Di Daerah Pecinan Yang Rata-rata Pedagangnya Orang Tionghoa Dan Ketika Anda Menanyakan Perlengkapan Yang Anda Inginkan Si Pemilik Toko Tadi Lalu Menulis Di Sebuah Kertas Kecil Nama Perlengkapan Yang Anda Inginkan Kemudian Meminta Anak Buahnya Untuk Mengambil Barang Yang Anda Inginkan Tersebut Itu Artinya Toko Yang Anda Datangi Meminjam Barang Di Toko Lain Dengan Hanya Menggunakan Secari Kertas Kecil Namun Di Saat Seperti Inilah Kepercayaan Harus Lalu Dijaga Oleh Mereka Sendiri Ketika Seseorang Sudah Berlaku Tidak Jujur Maka Sudah Dapat Dipastikan Bahwa Ia Akan Mengalami Kemunduran Usaha Karena Di Dalam Bisnis Diperlukan Kepercayaan Dan Kejujuran Orang Tionghoa Selalu Menjaga Citra Terutama Citra Kepercayaan Dan Kejujuran Uang Yang Hilang Memang Bisa Dicari Lagi Namun Citra Yang Rusak Akan Sulit Dibangun Lagi Menepati Janji Pebisnis Tionghoa Percaya Bahwa Janji Yang Sudah Diucapkan Ibarat Air Hujan Yang Turun Dari Langit Dan Menyirami Tanaman Yang Ada Di Ladang Janji Yang Ditepati Akan Memberikan Nilai Tambah Berupa Semakin Kokohnya Kepercayaan Orang Lain Kepada Orang Yang Menepati Janjinya Tersebut Atau Sama Dengan Tanaman Yang Menjadi Semakin Tumbuh Subur Karena Disiram Air Janji Yang Diingkari Akan Menghilangkan Kepercayaan Dan Menimbulkan Kekecewaan Kepada Orang Yang Diberi Janji Hal Tersebut Bagaikan Tanaman Yang Akhirnya Hancur Karena Satu Kali Hujan Yang Sangat Deras Dalam Kurung Kekecewaan Pebisnis Tionghoa Membiasakan Diri Bahwa Jika Sudah Berjanji Mereka Akan Berupaya Seoptimal Mungkin Untuk Memenuhi Janji Mereka Hal ini Karena Mereka Menyadari Betapa Pentingnya Arti Sebuah Janji Khususnya Demi Terpeliharanya Kepercayaan Bagi Dirinya Karena Mereka Sadar Bahwa Membangun Kepercayaan Itu Tidak Mudah Mereka Akan Menjaga Nama Baik Dan Reputasi Mereka Karena Dengan Mengandalkan Nama Baik Dan Reputasi Baik Bisnis Maupun Usaha Dapat Berjalan Dengan Lancar Dan Berkembang Menjadi Bab 7 Rahasia 5 Kekeluargaan Dan Persaudaraan Unsur Kekeluargaan Persaudaraan Dan Kebersamaan Dalam Kelompok Merupakan Unsur Yang Sangat Dominan Dari Para Pebisnis Tionghoa Keturunan Tionghoa Ini Memiliki Sifat Nepotisme Yang Sangat Luar Biasa Sifat Nepotisme Disini Adalah Kewajiban Untuk Menolong Keluarga Terlebih Dulu Baru Kemudian Saudara Dan Kelompoknya Sendiri Mereka Berpendapat Bahwa Sesama Tionghoa Dimanapun Mereka Berada Harus Saling Jaga Dan Saling Membantu Pertama Bantulah Saudara Sendiri Dengan Demikian Terbentuklah Hubungan Yang Sangat Kuat Di antara Kelompok Tersebut Yang Tentunya Akan Menghasilkan Keuntungan Antara Lain Satu Mendapatkan Informasi Bisnis Dan Pekerjaan Yang Lebih Baik Dan Lebih Banyak Dua Tukar Menukar Informasi Atau Berita Dalam Hal Bisnis Tiga Tiga Memberi Dan Mendapatkan Dukungan Psikologis Maupun Dukungan Moral Hingga Memberikan Bantuan Dana Para Orang tua Tionghoa Berpesan Pada Anaknya Pertama Bantulah Saudara Sendiri Saya Sendiri Diajari Orang tua Saya Jika Ada Saudara Yang Mengalami Kesusahan Harus Segera Dibantu Kalau Mereka Tidak Punya Tempat Tinggal Atau Rumah Berilah Mereka Tempat Untuk Berteduh Kalau Mereka Tidak Punya Makanan Bantu Mereka Untuk Mendapatkan Makanan Kalau Mereka Tidak Memiliki Pekerjaan Bantulah Mereka Untuk Mendapatkan Pekerjaan Orang tua Saya Selalu Mengajarkan Pentingnya Hidup Rukun Dengan Saudara Karena Dengan Hidup Rukun Rasa Cinta Yang Kuat Dan Rasa Saling Menolong Akan Terjalin Sesama Saudara Dinasihati Supaya Saling Mendukung Dalam Suka Dan Duka Mereka Tidak Boleh Menelantarkan Saudaranya Karakter Yang Mau Peduli Dan Selalu Membantu Saudara Merupakan Karakter Orang Tionghoa Yang Sangat Kuat Sudah Menjadi Kebiasaan Bahwa Mereka Yang Telah Sukses Akan Segera Membantu Saudara Saudaranya Untuk Dapat Mengikuti Jejak Kesuksesannya Oleh Karena Itu Tidak Heran Jika Dibanyak Perusahaan Pebisnis Tionghoa Para Pekerjanya Adalah Saudara Satu Alumni Satu Marga Atau Dari Satu Daerah Sampai Sekarangpun Mereka Masih Mengenal Adat Istiadat Bersumpah Untuk Menjadi Saudara Yakni Peristiwa Pengukuhan Niat Dua Orang Tionghoa Yang Bukan Saudara Kandung Menjadi Saudara Kandung Sedara Biasanya Mereka Dengan Rela Menusuk Jari Mereka Dengan Pisau Kemudian Darah Mereka Disatukan Dalam Segelas Air Dan Masing-masing Meminum Air Yang Sudah Dicampur Dengan Darah Tersebut Biasanya Mereka Berikrar Di Tempat Ibadah Seperti Yang Sering Kita Saksikan Dalam Film-film Kungfu Maupun Sejarah Tiongkok Salah Satu Yang Terkenal Adalah The Romance Of Three Kingdoms Zaman Tiga Kerajaan Yang Juga Dikenal Dengan Sebutan Samkok Di Kisah Itu Liu Bei Guan Yu Dan Zhang Fei Mengikrarkan Diri Sebagai Saudara Kandung Kebersamaan Warga Tionghoa Lebih Terasa Dan Menonjol Di Tanah Rantau Seperti Di Indonesia Orang Tionghoa Terdiri Dari Berbagai Kelompok Masyarakat Seperti Kelompok Masyarakat Kek Hokkien Tiochoo Konghu Hainan Hokcia Dan masih Banyak Lagi Suku Besarnya Adalah Suku Han Kebersamaan Dalam Kekeluargaan Tidak Dipandang Sempit Perlu Diingat Bahwa Mereka Yang tinggal Di Indonesia Juga Memiliki Kebersamaan Dan Kekeluargaan Yang tinggi Sebagai Satu Bangsa Dan Negara Yaitu Bangsa Dan Negara Indonesia Lebih lanjut Bacalah Bagian Cinta Kepada Negara Pebisnis Tionghoa Saling Mendukung Dan Mendorong Bukti Bahwa Para Pebisnis Tionghoa Saling Mendukung Dan Mendorong Adalah Dengan Adanya Jaringan Atau Networking Yang Kuat Ikatannya Hal ini Sangat Terlihat Dengan Jelas Misalnya Di sebuah Kompleks Perdagangan Elektronik Terkenal Di Jakarta Yang Hampir 90% Dikuasai Oleh Para Pebisnis Tionghoa Ketika Anda Datang Untuk Mencari Alat Elektronik Apa Saja Mereka Pasti Akan Mengatakan Ada Namun Kemudian Akan Menelpon Toko Lain Di Daerah Tersebut Setelah Ditelepon Jika Teman Tadi Ternyata Juga Tidak Ada Mereka Pasti Akan Menjanjikan Barang Tersebut Satu Sampai Dua Hari Kemudian Tentu Mereka Akan Mencari Barangnya Dengan Menghubungi Teman Lainnya Di Kompleks Perdagangan Tersebut Bagi Mereka Saling Mendukung Dan Mendorong Bukan Hanya Teori Lebih Dari Itu Praktek Nyata Juga Mereka Lakukan Dengan Baik Mereka Yang Telah Sukses Bisa Saja Memberikan Bantuan Modal Kepada Teman Teman Di Kelompok Yang Sama Prinsip Mereka Jika Satu Maju Dan Sukses Semua Harus Bersama Saling Mendukung Dan Mendorong Yang Dilakukan Oleh Mereka Juga Memiliki Ikatan Yang Lain Misalnya Perkumpulan Orang-orang Dari Satu Daerah Marga Yang Bahkan Jaringannya Sampai Ke Luar Negeri Selain Menjalankan Fungsi Sosial Sebagai Yayasan Atau Lembaga Wadah Ini Juga Berfungsi Sebagai Tempat Berkomunikasi Khusususnya Untuk Membangun Jaringan Bisnis Karena Sering Bertemu Dan Berkomunikasi Akhirnya Networking Dapat Terjalin Dengan Baik Wadah Berupa Yayasan Satu Marga Sangat Berguna Untuk Mengorganisasi Kegiatan Saling Mendukung Dan Mendorong Di Antara Pebisnis Tionghoa Yang Berasal Dari Satu Marga Oleh Karena Itu Kita Bisa Menemukan Perkumpulan Marga Li Marga Wong Marga NG Marga Tan Marga Lim Marga Liu Dan Sebagainya Bisa Yayasan Ini Terdiri Dari Suku Atau Berasal Dari Daerah Yang Sama Seperti Perkumpulan Hakka Dari Kelombok Masyarakat Keg Perkumpulan Meizhou Dari Daerah Meizhou Guangtong Dan Lain-lain Dalam Peranan Saling Mendorong Dan Mendukung Ini Mereka Akan Meluangkan Waktu Untuk Bertemu Dan Berkomunikasi Dengan Para Pengusaha Sehingga Mereka Akan Mengetahui Perusahaan Mana Yang Akan Mereka Bangun Dalam Kurung Terjadinya Kongsi Akan Terlihat Pula Perusahaan Mana Yang Akan Merugi Dan Bangkrut Sehingga Membutuhkan Suntikan Dana Serta Perusahaan Mana Yang Membutuhkan Dukungan Untuk Pengembangan Perusahaannya Bahkan Jika Ada Perusahaan Yang Membutuhkan Karyawan Mereka Dapat Menginformasikan Kepada Teman-temannya Siapa Tahu Anak Atau Saudara Dari Temannya Berminat Untuk Bekerja Kepada Mereka Dengan Sering Diadakannya Pertemuan Terjadilah Jalinan Kekeluargaan Atau Jalinan Kerjasama Networking Yang Sangat Baik Kekluargaan Ini Kemudian Menjadi Keunggulan Dari Etnis Tionghoa Yang Tidak Mudah Ditiru Oleh Etnis Lainya Dalam Buku Building Success Sama Dengan Building Home Saya Menggambarkan Bahwa Kerjasama Itu Seperti Proses Membangun Sebuah Rumah Building Sukses Sama Dengan Building Home Sebuah Proyek Rumah Tinggal Sebuah Proyek Rumah Tinggal Berhasil Membangun Sebuah Rumah Tinggal Yang Sangat Bagus Karena Desain Yang Sangat Indah Dan Memukau Melihat Rumah Tersebut Tiga Orang Yaitu Si Mandor Si Tukang Bangunan Dan Si Insinyur Sedang Membicarakan Penghargaan Apakah Yang akan Diberikan oleh Si pemilik rumah Yang merasa puas Dengan Pembangunan Rumah Tinggalnya Si Insinyur Dengan Bangga Memulai Percakapan Sahabat Lihatlah Rumah tinggal Tersebut Sangat Indah Bukan Itu Itu Semua Karena Ideku Karena Idekulah Akhirnya Rumah tinggal Tersebut Bisa Menjadi Indah Seperti Ini Aku Pantas Mendapat Penghargaan Kemudian Si Mandor Berkata Ya Itu Karena Idemu Insinyur Tapi Akulah Yang Mengawasi Tukang Tukang Dalam Bekerja Membangun Rumah Dan Merealisasikan Idemu Jika Tidak Ada Aku Idemu Tinggal Ide Insinyur Jadi Gagasanmu Hanya Jadi Gagasan Insinyur Ya kan Ya Sudah Sepantasnya Aku Yang Mendapat Penghargaan Lalu Si Tukang Bangunan Pun Tidak Mau Kalah Sahabat Jangan Lupa Akulah Tukang Yang Langsung Bekerja Membangun Rumah Ini Jika Ada Kalian Tapi Tidak Ada Aku Mau Jadi Apa Bangunan Ini Aku Bekerja Dari Pagi Kadang Aku Juga Lembur Dan Akhirnya Rumah Ini Selesai Dengan Indah Si Insinyur Punya Ide Dan Si Mandor Mengawasi Tapi Kalau Tidak Ada Tukang Siapa Yang Hendak Diawasi Dan Bekerja Membangun Rumah Ini Jadi Sudah Sepantasnya Aku Yang Mendapatkan Penghargaan Ini Akhirnya Mereka Bertiga Beradu Mulut Mereka Menganggap Masing-masing Dari mereka Merupakan Orang Yang Paling Pantas Untuk Mendapatkan Penghargaan Si Pemilik Rumah Mendengar Pertengkaran Mereka Dan Akhirnya Menemui Ketiganya Mereka Masing-masing Tetap Berpikir Bahwa Dirinya Yang Layak Mendapat Penghargaan Kemudian Si Pemilik Rumah Dengan Tersenyum Bijaksana Berkata Terima kasih Kepada Kalian Yang Telah Berhasil Membangun Sebuah Rumah Tinggal Yang Ideal Dan Nyaman Untuk Saya Dan Keluarga Saya Oleh Karena Itu Masing-masing Dari Kalian Akan Mendapatkan Penghargaan Dari Saya Tetapi Izinkan Saya Memberikan Nasihat Kepada Kalian Si Insinyur Memang Memiliki Ide Tapi Jika Tidak Ada Saya Sebagai Pemilik Rumah Ide Tersebut Tidak Akan Terwujud Kita Semua Harus Saling Bekerja Sama Di Dalam Sebuah Kerja Kelompok Teamwork Untuk Menghasilkan Hasil Yang Sangat Ideal Dan Indah Setiap Orang Memiliki Perannya Masing-masing Dalam Kehidupannya Seorang Tukang Akan Bekerja Dengan Baik Jika Ada Yang Mengawasi Dan Diberi Pengarahan Oleh Si Mandor Si Mandor Jika Tidak Ada Insinyur Dan Ide Juga Bingung Akan Membuat Bangunan Seperti Apa Nantinya Si Insinyur Jika Tidak Ada Pemilik Rumah Sebagai Pemberi Dana Tentu Akan Merasa Kesulitan Dalam Mendapatkan Dana Untuk Membangun Rumah Ideal Tersebut Jelas Jelaslah Bahwa Setiap Manusia Yang Sukses Pasti Membutuhkan Teman Lain Yang Mendukungnya Inilah Sebuah Kekuatan Yang Dinamakan The Power Of Networking Yang Sangat Luar Biasa Dampaknya Itu Karena Dalam Hidup Anda Sebagai Manusia Sosial Akan Selalu Berinteraksi Atau Berhubungan Dengan Teman Lainnya Anda Tidak Akan Mungkin Hidup Sendirian Anda Tidak Akan Mungkin Hidup Seorang Diri Semua Orang Memiliki Potensi Di Dalam Dirinya Masing-masing Ketika Saya Ingin Mendengarkan Sebuah Musik Ada Orang Lain Yang Memiliki Potensi Sebagai Pencipta Musik Ketika Saya Ingin Menggunakan Baju Ada Juga Orang Lain Yang Memproduksi Baju Dari Cerita Tersebut Kita Bisa Mengambil Hikmah Bahwa Kekuatan Networking Kebersamaan Atau Kelompok Akan Sangat Luar Biasa Dengan Adanya Persatuan Inilah Kekuatan Pebisnis Tionghoa Terwujud Sehingga Dapat Melahirkan Keuntungan Yang Jauh Lebih Berarti Daripada Bersikap Saling Menjatuhkan Yang Hanya Akan Berpeluang Menimbulkan Perpecahan Hidup Dalam Kebersamaan Akan Lebih Meringankan Beban Hidup Kita Ingatlah Kata Pepatah Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh Pepatah Ini Sangat Berlaku Di Kalangan Pebisnis Tionghoa Karena Mereka Benar-benar Menjaga Kekompakan Dari Kelompok Jelaslah Bahwa Setiap Manusia Yang Sukses Pasti Membutuhkan Teman Lain Yang Mendukungnya Semua Rahasia Seperti Pekerja Keras Hemat Disiplin Kemudian Ditunjang Dengan Kekompakan Kelompok Saling Mendukung Baik Moral Maupun Material Dapat Membuat Para Pebisnis Tionghoa Menjadi Lebih Sukses Bangkitkan Semangat Kekompakan Networking Di dalam diri kita Bangkitkan Semangat Nasionalisme Kita Bahwa Kita Merupakan Bangsa Indonesia Yang Harus Kompak Dan Penuh Semangat Gotong Royong Selalu Ingat Pepatah Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh Percayalah Lebih Baik Kita Mengangkat Mendorong Dan Membantu Orang Lain Daripada Menjatuhkan Mereka Kelinci Yang Luar Biasa Seekor Kelinci Sedang Duduk Santai Di Tepi Pantai Tiba-tiba Datang Seekor Rubah Jantan Besar Yang Hendak Memangsanya Lalu Kelinci Itu Berkata Kalau Memang Kamu Berani Ayo Kita Berkelahi Di Dalam Lubang Kelinci Yang Kalah Akan Jadi Santapan Yang Menang Dan Saya Yakin Saya Yang Menang Sang Rubah Jantan Merasa Tertantang Oke Dimanapun Jadi Masa Kelinci Bisa Menang Melawan Aku Kata Rubah Mereka Pun Masuk Kedalam Sarang Kelinci Sepuluh Menit Kemudian Sang Kelinci Keluar Sambil Menggenggam Setangkai Paharubah Dan Melahapnya Dengan Nikmat Sang Kelinci Kembali Bersantai Sambil Memakai Kacamata Hitam Dan Topi Pantai Tiba-tiba Datang Seekor Serigala Besar Yang Hendak Memangsanya Lalu Lalu Kelinci Berkata Ayo Kalau Memang Kamu Berani Ayo Kita Berkelahi Di Dalam Lubang Kelinci Yang Kalah Akan Jadi Santapan Yang Menang Dan Saya Yakin Pasti Saya Menang Sang Serigala Merasa Tertantang Dimanapun Jadi Masa Kelinci Bisa Menang Melawan Aku Mereka Pun Masuk Kedalam Sarang Kelinci 15 Menit Kemudian Sang Kelinci Keluar Sambil Menggenggam Setangkai Paha Serigala Dan Melahapnya Dengan Nikmat Sang Kelinci Kembali Bersantai Sambil Memasang Payung Pantai Dan Merebahkan Diri Di Atas Pasir Tiba-tiba Datang Seekor Beruang Besar Yang Hendak Memangsanya Lalu Kelinci Berkata Kalau Kamu Memang Kamu Berani Ayo Kita Berkelahi Di Dalam Lubang Kelinci Yang Kalah Akan Jadi Santapan Yang Menang Dan Saya Yakin Pasti Saya Menang Sang Beruang Merasa Tertantang Oke Dimanapun Jadi Masa Kelinci Bisa Menang Masa Kelinci Bisa Menang Melawan Aku Mereka Pun Masuk Ke Dalam Sarang Kelinci 30 Menit Kemudian Sang Kelinci Keluar Sambil Menggenggam Setangkai Paha Beruang Dan Melahapnya Dengan Nikmat Pohon Pohon Kelapa Melambai Lambai Lembayung Senja Sudah Tiba Habis Waktu Bersantai Sang Kelinci Melongok Kedalam Lubang Kelinci Sambil Melambai Hei Keluar Ayo Sudah Sore Besok Kita Teruskan Lagi Keluarlah Seekor Harimau Dari Lubang Kelinci Itu Sangat Besar Badannya Sambil Menguap Harimau Berkata Kerjasama Kita Sukses Hari Ini Kita Makan Enak Makan Genyang Dan Saya Tidak Perlu Berlari Kencang Mengejar Ngejar Buruan Seorang Pemenang Selalu Berpikir Mengenai Kerjasama Sementara Orang Kalah Selalu Berpikir Bagaimana Menjadi Tokoh Yang Paling Berjaya Enam Kata Ajaib Pebisnis Tionghoa Untuk Mempertahankan Dan Memperbanyak Networking Enam Kata Ajaib Ini Sangat Luar Biasa Untuk Mempertaruhkan Dan Memperbanyak Teman-teman Anda Serta Agar Anda Selalu Disukai Oleh Teman-teman Anda Satu Terima Kasih Dalam Kurung Sisi Mohon maaf Kalau Mandarin Saya Salah Kita Lanjutkan Satu Terima Kasih Sisi Apapun Yang Pernah Diberikan Oleh Sahabat Anda Anda Harus Selalu Membalas Dengan Ucapan Penuh Tulus Dan Ikhlas Yakni Dengan Kata Ajaib Terima Kasih Sahabat Anda Pasti Akan Merasa Senang Karena Telah Diberi Perhatian Dan Penghargaan Oleh Anda Rasa Terima Kasih Juga Wajib Kita Nyatakan Kepada Orang Tua Kita Kakek Nenek Ayah Pada Saudara Kita Guru Yang Telah Mendidik Kita Dan Pada Semua Teman Yang Telah Memberi Semangat Atau Dorongan Pada Kita Biasakan Untuk Mengucapkan Kata Ajaib Ini Niscaya Anda Akan Memiliki Banyak Teman Dua Maaf Dalam Kurung Dul Buki Setiap Manusia Di Bumi Ini Pasti Pernah Melakukan Kesalahan Atau Kehilafan Baik Yang Disengaja Maupun Tidak Oleh Karena Itu Ketika Melakukan Kesalahan Kita Harus Bisa Meminta Maaf Dengan Ikhlas Dan Tulus Sebaliknya Kita Juga Harus Membiasakan Diri Untuk Memberi Kesempatan Kepada Orang Yang Pernah Berbuat Kesalahan Pada Kita Untuk Memperbaiki Diri Tuhan Saja Mau Memaafkan Umatnya Yang Bersalah Kita Sebagai Manusia Tentu Harus Bisa Meminta Maaf Dan Juga Memaafkan Kesalahan Orang Lain Dengan Hati Yang Tulus Tiga Pujian Dan Ungkapan Luar Biasa Atau Handball Berikan Kata-kata Pujian Dan Ungkapan Seperti Luar Biasa Kepada Teman Anda Pasti Teman Anda Akan Merasa Senang Mendengar Pujian Dari Anda Dan Tentunya Merasa Lebih Dihargai Misalnya Teman Anda Berprestasi Dalam Bidang Olahraga Berikan Pujian Kamu Memang Seorang Yang Luar Biasa Teruskan Prestasimu Saya Sendiri Selalu Memberikan Kata Pujian Luar Biasa Ini Pada Teman Teman Saya Agar Mereka Selalu Termotivasi Dan Menjadi Manusia Yang Luar Biasa Empat Tolong Kata Ajaib Yang Keempat Adalah Kata Tolong Kita Harus Membiasakan Diri Untuk Mengucapkannya Seperti Ketika Hendak Meminta Bantuan Dari Teman Kita Tolong Bantu Saya Tolong Ambilkan Saya Buku Itu Dan Sebagainya Selain Itu Anda Juga Bisa Menawarkan Bantuan Materi Bantuan Moral Dukungan Motivasi Ide Dan Yang terpenting Adalah Sifat Yang ingin Selalu Ingin Tolong Menolong Ingatlah Selalu Ungkapan Berikut Bersyukurlah Tuhan Memberimu Dua Tangan Satu Untuk Menolong Orang Lain Satu Lagi Untuk Menolong Dirimu Sendiri Lima Kata Sapaan Sehari-hari Dalam Kurung Nihoma Kata Sapaan Yang kita Gunakan Sehari-hari Seperti Selamat Pagi Selamat Malam Halo Dan Apa Kabar Kata-kata Sapaan Ini Sangat Efektif Untuk Memulai Percakapan Dengan Teman Yang Baru Dikenal Seperti Selamat Pagi Nama Saya Johanes Arifin Wijaya Apa Kabar Anda Hari Ini Tentu Teman Baru Anda Merasa Sangat Senang Dan Dihargai Ketika Ditanya Kabarnya Hari Setelah Itu Anda Mulai Bisa Berkomunikasi Sesuai Dengan Apa Yang Ingin Anda Bicarakan Namun Perlu Diingat Kata-kata Sapaan Ini Harus Disesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisi Anda Dan Teman Baru Anda Biasakan Mengucapkan Kata Sapaan Dengan Senyum Yang Ikhlas Dan Tulus Senyum Mengandung Kekuatan Yang Sangat Luar Biasa Sehingga Ada Pepatah Tiongkok Mengatakan Jika Anda Tidak Bisa Tersenyum Jangan Buka Toko Anda Jalan Pulang Kuda Hari Telah Larut Ketika Michael Pulang Rumah Tetapi Ia Tidak Sendiri Ia Bersama Seekor Kuda Yang Ia Temukan Di Jalan Sesampainya Di Rumah Ia Memohon Ayahnya Agar Mengizinkannya Merawat Dan Memiliki Kuda Tersebut Ayahnya Memperbolehkannya Merawat Kuda Itu Semalam Saja Karena Menurutnya Si Pemilik Pasti Khawatir Dan Mencari-cari Kudanya Yang Hilang Besok Pagi Ayah Akan Katakan Apa Yang Harus Kamu Lakukan Michael Terjaga Semalaman Di Dekat Kuda Itu Tidak Lama Ia Tertidur Matahari Pun Terbit Suara Ringkikan Kuda Membangunkannya Ayahnya Datang Dan Berkata Engkau Harus Mengembalikan Kuda Itu Kepemiliknya Michael Menyelah Tapi Ayah Aku Tidak Tahu Dimana Ia Tinggal Aku Tidak Tahu Kemana Aku Harus Mengembalikan Kuda Ini Ayah Michael Tersenyum Setelah Menatap Anaknya Sebentar Ia Lalu Berkata Michael Berjalanlah Di Sisi Kuda Itu Biarkan Ia Tunjukkan Jalan Untukmu Ketika Michael Sedang Berpakaian Ia Masih Tidak Yakin Pada Apa Yang Dikatakan Ayahnya Tetapi Ia Tetap Mengikuti Nasihat Ayahnya Dan Berjalan Di Sisi Hewan Tersebut Anak 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 Laki Laki Itu Keheranan Melihat Kuda Itu Belok Ke Kiri Kemudian Ke Kanan Dengan Mantap Michael Mengikutinya Tidak Lama Kemudian Michael Dengan Wajah Berseri-seri Dan Kuda Itu Sampai Di Sebuah Desa Ketika Penduduk Desa Melihat Kuda Tersebut Mereka Berlari Ke Arahnya Mereka Sangat Berterima Kasih Karena Michael Mengembalikan Kuda Sesampainya Di Rumah Ayahnya Bertanya Apakah Michael Telah Mengembalikan Kuda Tersebut Anak Itu Mengangguk Seraya Berkata Aku Melakukan Perintah Ayah Kuda Itu Menemukan Sendiri Jalan Pulang Lalu Ia Melanjutkan Ada Lagi Yang Ingin Aku Katakan Ayah Kemarin Ketika Aku Menemukan Kuda Itu Aku Sangat Senang Aku Bahkan Berharap Ayah Mengizinkanku Memeliharanya Tetapi Sekarang Aku Merasa Lebih Berbahagia Karena Aku Bisa Menolong Orang Orang Desa Menemukan Kembali Kuda Mereka Ayah Engkau Pasti Memintaku Mengembalikan Kuda Tersebut Karena Satu Alasan Sambil Tersenyum Ayahnya Menjawab Michael Selalu Ada Kebahagiaan Ketika Kita Menolong Dan Memberi Ketika Engkau Menolong Penduduk Desa Menemukan Kuda Mereka Engkau Merasa Senang Dan Itulah Pelajaranku Yang pertama Untukmu Pelajaran Yang kedua Adalah Dengan Berjalan Beriringan Di sisi Kuda Kuda Itu Bisa Menemukan Jalannya Sendiri Untuk Pulang Tanpa Pengaruh Apapun Darimu Anakku Kamu Harus Menerima Orang Lain Apa Adanya Jangan Pernah Mencoba Mengubah Mereka Lebih Baik Ubahlah Dirimu Sendiri Jika Kamu Ingin Orang Lain Menerimamu Terimalah Mereka Apa Adanya Jika Kamu Ingin Mereka Menghormatimu Hormatilah Mereka Jika Kamu Menginginkan Senyum Mereka Tersenyum Lah Kepada Mereka Jika Kamu Menginginkan Mereka Mencintaimu Cintailah Mereka Jika Kamu Ingin Menerima Berusahlah Memberi Tanpa Mengharap Imbalan Semua Akan Diberikan Oleh Tuhan Padamu Sepuluh Kali Lipat Banyaknya Bab Delapan Rahasia Anam Cinta Kasih Pada Umumnya Orang Tionghoa Memelihara Nilai Pendidikan Budi Pekerti Dan Cinta Kasih Yang Sangat Tinggi Seperti Menghormati Dan Sayang Kepada Orang Tua Sayang Pada Keluarga Dan Memiliki Sikap Sosial Yang Tinggi Orang Tionghoa Senantiasa Berbakti Pada Orang Tua Mereka Orang Tua Bisa Berarti Ayah Ibu Yang Melahirkan Bisa Pula Ayah Ibu Yang Membesarkan Ibu Atau Guru Atau Orang Yang Lebih Tua Orang Tionghoa Percaya Bahwa Berkah Diberikan Oleh Orang Tua Mereka Oleh Karena Itu Orang Tionghoa Akan Menghormati Orang Tua Mereka Anak Yang Diberkati Oleh Orang Tuanya Kebanyakan Akan Meraih Sukses Sedangkan Anak Durhaka Akan Sial Seumur Hidupnya Sikap Berbakti Harus Diwujudkan Dengan Satu Menghormati Menghormati Berarti Meletakkan Orang Lain Di Tempat Yang Lebih Tinggi Daripada Kepala Kita Sendiri Orang Tionghoa Dididik Untuk Menghormati Orang Tua Mereka Setinggi Tingginya Menghormati Juga Berarti Memiliki Sopan Santun Kepada Orang Tua Jasa Orang Tua Dinilai Sangat Tinggi Dan Tidak Dapat Dibalas Dalam Organisasi Para Naga Tetap Selalu Menghormati Para Seniornya Mereka Benar-benar Dihargai Dan Dihormati Dengan Sebaik Baiknya Dua Mematuhi Orang Tua Dinilai Lebih Berpengalaman Dan Bijaksana Oleh Karena Itu Kita Harus Dapat Mematuhi Wajangan Dari Orang Tua Kita Nasihat Dari Orang Tua Haruslah Kita Patuhi Dengan Penuh Hormat Dan Rasa Syukur Karena Jika Orang Tua Masih Mau Memberikan Nasihat Pada Kita Berarti Mereka Masih Memperhatikan Dan Sayang Kepada Kita Jangan Membantah Nasihat Orang Tua Karena Membantah Orang Tua Dianggap Durhaka Walaupun Ada kalanya Pendapat Orang Tua Tidak Selamanya Benar Karena Faktor Zaman Dan Lain Sebagainya Kita Harus Tetap Mematuhi Dan Mendengarkan Nasihat Mereka Bila Orang Tua Memberikan Pendapat Yang Keliru Kita Wajib Memberikan Penjelasan Atau Alasan Dengan Sikap Yang Manis Dan Suara Lembut Bila Orang Tua Tidak Menerima Penjelasan Dan Alasan Yang Kita Berikan Kita Harus Mengulangi Lagi Pada Saat Orang Tua Dalam Keadaan Tenang Namun Bila Mereka Tetap Tidak Setuju Kita Tidak Boleh Melawan Atau Membantah Tiga Mendahulukan Orang Tua Dalam Lingkungan Tionghoa Harus Selalu Didahulukan Dalam Segala Hal Secara Tidak Langsung Kesadaran Untuk Mendahulukan Orang Tua Adalah Wujud Menghormati Mereka Semua Orang Tua Pasti Senang Jika Didahulukan Contoh Nyata Dalam Jamuan Makan Kita Harus Mempersilahkan Orang Yang Lebih Tua Untuk Mengambil Makanannya Terlebih Dulu Dan Jika Perlu Kita Yang Terlebih Dulu Mengambilkan Makanan Untuk Mereka Cinta Pada Kedua Orang Tua Di Dunia Ini Adakah Cinta Yang Lebih Besar Melebihi Cinta Kedua Orang Tua Pada Anaknya Saya Yakin Sekali Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Cinta Orang Tua Pada Anaknya Mungkin Kita Pernah Mendengar Ungkapan Sekejam Kejam Namanya Harimau Ia Tidak Akan Memakan Anaknya Sendiri Begitu Besar Rasa Sayang Dan Cinta Orang Tua Kepada Anaknya Jadi Sudah Sepantasnya Kita Selalu Berbakti Pada Orang Tua Kita Sampai Kapanpun Kita Tidak Pernah Dapat Membalas Kebaikan Budi Orang Tua Kita Karena Itu Cintailah Mereka Dengan Penuh Kasih Sayang Percayalah Semakin Anda Mencintai Yang Anda Lakukan Akan Berhasil Orang Tionghoa Sangat Setuju Dengan Pepatah Yang Berbunyi Surga Ada Di Bawah Telapak Kaki Ibu Dalam Buku Yang Berjudul Cinta Sejati Master Dharma Haitau Menulis Cinta Ibu Adalah Cinta Pertama Yang Kita Rasakan Ia Adalah Akar Dari Semua Cinta Ibu Adalah Guru Pertama Yang Mengajarkan Cinta Kepada Kita Dan Cinta Adalah Pelajaran Yang Terpenting Dalam Kehidupan Kita Tanpa Ibu Kita Tidak Akan Pernah Mengenal Cinta Berterima Berterima Kepada Ibu Karena Kita Telah Mampu Mencintai Sesama Kita Berterima Kasih Padanya Karena Kita Telah Mampu Mencintai Semua Makhluk Hidup Melalui Ibu Kita Belajar Konsep Tentang Pengertian Dan Kasih Sayang Untuk Yang Pertama Kalinya Ibu Adalah Dasar Bagi Semua Cinta Cinta Orang tua Pada Anak Anaknya Adalah Sempurna Tanpa Mengharap Balas Jasa Oleh Karena Itu Cinta Orang tua Adalah Harta Yang Tidak Akan Pernah Habis Dan Merupakan Anugerah Terindah Dalam Kehidupan Ini Karena Itu Sayangi Dan Cintailah Orang tua Kita Dengan Kasih Yang Sangat Tulus Dan Ikhlas Jadilah Anak Yang Terpuji Dan Berbakti U Hau Kepada Kedua Orang tua Kita Tentang Ibu Saya Pernah Membaca Sebuah Kisah Yang Sangat Menyentuh Silahkan Anda Baca Dan Renungkan Penciptaan Seorang Ibu Ketika Itu Tuhan Telah Bekerja Enam Hari Lamanya Kini Giliran Penciptaan Para Ibu Seorang Malaikat Menghampiri Tuhan Dan Berkata Lembut Tuhan Banyak Nian Waktu Yang Tuhan Habiskan Untuk Menciptakan Ibu Ini Dan Tuhan Menjawab Pelan Tidakkah Kamu Lihat Perincian Yang Harus Dikerjakan Oleh Seorang Ibu Satu Ibu Ini Harus Waterproof Tahan Air Tetapi Bukan Dari Plastik Dua Harus Terdiri Dari 180 Bagian Yang Lentur Lemas Dan Tidak Cepat Capek Tiga Ia Harus Bisa Hidup Dari Sedikit Teh Kental Dan Makanan Seadanya Untuk Mencukupi Kebutuhan Anak 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 Empat Memiliki Kuping Yang Lebar Untuk Menampung Keluhan Anak 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 Lima Memiliki Ciuman Yang Dapat Menyembuhkan Dan Menyejukkan Hati Anak 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 Wow Saya Meleleh Enam Lidah Yang Manis Untuk Merekatkan Hati Yang Patah Dan Tujuh Enam Pasang Tangan Merekat Itu Menggeleng Gelengkan Kepalanya Enam Pasang Tangan Tuhan Tentu Saja Bukan Tangan Yang Merepotkan Saya Melainkan Tangan Yang Melayani Sana Sini Mengatur Segalanya Menjadi Lebih Baik Balas Tuhan Delapan Tiga Pasang Mata Juga Harus Dimiliki Seorang Ibu Bagaimana Modelnya Merekat Semakin Heran Tuhan Ngangguk Ngangguk Sepasang Mata Dapat Menembus Pintu Yang Tertutup Rapat Dan Bertanya Apa Yang Sedang Kamu Lakukan Di Dalam Situ Padahal Sepasang Mata Itu Sudah Mengetahui Jawabannya Sepasang Mata Kedua Sebaiknya Diletakkan Di Belakang Kepalanya Sehingga Ia Bisa Melihat Ke Belakang Tanpa Menoleh Artinya Ia Dapat Melihat Apa Yang Sebenarnya Tidak Boleh Ia Lihat Sedangkan Sepasang Mata Ketiga Untuk Menatap Lembut Seorang Anak Yang Mengakui Kekeliruannya Mata Itu Harus Bisa Bicara Mata Itu Harus Berkata Saya Mengerti Dan Saya Sayang Padamu Meskipun Tidak Diucapkan Sepatah Katapun Tuhan Kata Malaikat Itu Lagi Istirahatlah Saya Saya Tidak Dapat Saya Sudah Hampir Selesai Sembilan Ia Harus Bisa Menyembuhkan Diri Sendiri Kalau Ia Sakit Sepuluh Ia Harus Bisa Memberi Makan Enam Orang Dengan Satu Setengah Ons Daging Sebelas Ia Juga Harus Menyuruh Anak Berumur Sembilan Tahun Mandi Pada Saat Anak Itu Tidak Ingin Mandi Akhirnya Malaikat Membalik Balikan Contoh Ibu Dengan Perlahan Ini Terlalu Lembek Terlalu Lunak Tuhan Bersemangat Tidakkan Bisa Kamu Bayangkan Betapa Banyaknya Derita Yang Bisa Ia Tanggung Dan Pikul Apakah Ia Mampu Berpikir Malaikat Bertanya Lagi Ia Bukan Saja Dapat Berpikir Tetapi Ia Juga Dapat Memberi Gagasan Ide Dan Berkompromi Kata Sang Pencipta Akhirnya Malaikat Menyentuh Sesuatu Di pipi Eh Aduh Ada Kebocoran Disini Tuhan Itu Bukan Kebocoran Kata Tuhan Itu Adalah Air Mata Air Mata Kesenangan Air Mata Kesedihan Air Mata Kekecewaan Air Mata Kesakitan Air Mata Kesepian Air Mata Kebanggaan Air Mata Air Mata Akhirnya Malaikat Berkata Pelan Pada Pembaca Sayangi Ibumu Dan Orang Tuamu Dengan Penuh Rasa Kasih Sayang Setelah Membaca Kisah Setelah Membaca Kisah Tersebut Anda Diharapkan Dapat Memiliki Cinta Kasih Yang Penuh Kepada Orang Tua Percayalah Semakin Anda Mencintai Orang Tua Anda Apa Yang Anda Lakukan Pasti Akan Berhasil Ada Contoh Nyata Keponakan Saya Sangat Menyayangi Dan Memperhatikan Orang Tuanya Dan Saya Melihat Bisnis Dan Usahanya Semakin Maju Dan Sukses Luar Biasa Saya Sendiri Juga Merasakan Hal Yang Sama Dalam Memulai Suatu Pekerjaan Saya Selalu Meminta Restu Dari Orang Tua Saya Dan Saya Yakin Orang Tua Saya Akan Mendukung Dan Mendoakan Usaha Anaknya Untuk Meraih Kesuksesan Li Kuan Yu Pernah Mengatakan Jika Ingin Berhasil Di Dalam Hidup Ini Hormati Dan Sayangi Orang Tuamu Bakti Huang Siang Pada Zaman Dulu Di Tiongkok Ada Seorang Anak Perempuan Yang Berumur Sembilan Tahun Bernama Huang Siang Karena Tidak Ingin Ayahnya Terlalu Lelah Ia Mengerjakan Semua Pekerjaan Rumah Tangga Pada Musim Panas Ia Mengipasi Kasur Ayahnya Agar Sejuk Pada Musim Dingin Ia Tidur Di Kasur Ayahnya Yang Dingin Sampai Menjadi Hangat Kemudian Baru Mempersiapkan Ayahnya Untuk Tidur Di Ranjang Yang Sudah Hangat Itu Memang Pada Zaman Sekarang Kita Tidak Mengipasi Kasur Ayahnya Karena Sekarang Sudah Ada AC Atau Kipas Angin Kemudian Kita Juga Tidak Perlu Tidur Di Kasur Ayah Kita Untuk Menghangatkan Kasur Karena Sekarang Juga Sudah Ada Alat Pemanas Namun Teladan Yang Dapat Kita Petik Dari Huang Siang Adalah Cinta Dan Baktinya Pada Orang Tua Sekarang Kita Bisa Memberikan Cinta Dan Bakti Kepada Menjadi Bahagia Dan Bangga Memiliki Anak Seperti Kita Pebisnis Tionghoa Yang Sukses Adalah Anak Yang Menyayangi Dan Menghormati Orang Tua Mereka Baik Ayah Ibu Dan Guru Mereka Atau Orang Orang Yang Lebih Tua Dari Mereka Ayat Anjuran Maitreya Mengenai Bakti Menyebutkan Di Dalam Keluarga Ada Dua Buddha Sayangnya Ada Banyak Orang Yang Tidak Menyadarinya Tidak Perlu Dihiasi Dengan Emas Atau Warna Warni Tidak Perlu Pula Diukir Dari Cendana Lihat Saja Pada Ayah Dan Ibumu Mereka Adalah Sakyamuni Dan Maitreya Jika Dapat Memberikan Persembahan Pada Mereka Itu Telah Melebihi Segala Jasa Kebajikan Yang Lain Cinta Kepada Diri Sendiri Cinta Pada Diri Sendiri Bukan Berarti Pemikiran Yang Dangkal Seperti Sifat Egois Namun Lebih dari Itu Sebelum Kita Bisa Mencintai Orang Lain Kita Harus Bisa Mencintai Diri Sendiri Lebih Jelas Lagi Cinta Pada Diri Sendiri Adalah Cinta Terhadap Citra Diri Atau Jati Diri Sendiri Sebagai Seorang Makhluk Tuhan Kita Bersyukur Dan Berterima Kasih Bisa Dilahirkan Sebagai Seorang Manusia Sang Juara Mencintai Diri Juga Dapat Dilakukan Dengan Menguasai Atau Menaklukkan Diri Sendiri Seperti Menahan Amarah Menahan Emosi Negatif Dan Sebagainya Saya Selalu Mengingat Perkataan Laut Ia Yang Dapat Menaklukkan Orang Lain Adalah Dapat Menaklukkan Dirinya Adalah Manusia Super Maksudnya Lebih Mudah Menaklukkan Orang Lain Daripada Diri Sendiri Misalnya Kita Sering Melihat Kejelekan Orang Lain Tetapi Jarang Melihat Kejelekan Diri Sendiri Dan Berintrospeksi Dengan Menaklukkan Diri Kita Terus Menerus Memperbaiki Diri Menjadi Lebih Baik Mencintai Diri Sendiri Juga Berarti Menjadi Lebih Percaya Diri Dan Dapat Mengoptimalkan Potensi Diri Mengurangi Kekurangan Yang ada Pada Diri Kita Serta Meningkatkan Kemampuan Yang ada Pada Diri Kita Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Bangkitkan Karakter Yang luar Biasa Ini Di Dalam Diri Anda Untuk Mencapai Tujuan Menggendong Keledai Suatu Hari Seorang Ayah Dan Seorang Anaknya Sedang Berjalan Dari Desa Mereka Menuju Pasar Mereka Berdua Berjalan Menuntun Seekor Keledai Di Tengah Perjalanan Mereka Berjumpa Dengan Salah Seorang Teman Hei Mau Kemana Kalian Tanya Si Teman Oh Kita Mau Ke Pasar Jawab Si Ayah Oh Mau Ke Pasar Ya Tapi Kok Keledainya Enggak Dinaikin Si Enggak Ditunggangin Kan Pasar Masih Jauh Bodoh Sekali Kalian Berdua Itu Ada Keledai Tapi Enggak Ditunggangin Enggak Dinaikin Kata Si Teman Si Ayah Yang Mendengar Ucapan Tadi Lantas Berpikir Oh Iya Kenapa Kita Enggak Naikin Saja Keledainya Kenapa Kita Enggak Tunggangin Saja Keledainya Apa Gunanya Keledai Kalau Cuma Dituntun Saja Ditarik Anakku Kamu Saja Yang Naik Ke Keledai Biar Ayah Yang Jalan Kaki Keledai Kita Sepertinya Cuma Bisa Dinaiki Satu Orang Kata Si Ayah Si Anak Pun Akhirnya Menunggangi Kuda Sedangkan Si Ayah Berjalan Sambil Menuntun nya Mereka Berdua Berjalan Terus Namun Tidak Lama Kemudian Mereka Berjumpa Salah Satu Tetangga Mereka Loh Gimana Kamu Tega Teganya Membiarkan Ayahmu Berjalan Kaki Menuntun Keledai Kamu Anak Kecil Malah Asik Asik Naik Keledai Ayahmu Kan Capek Gimana Kata Tetangga Mereka Kepada Si Anak Yang Sedang Menaiki Keledai Itu Iya Juga Gumam Si Anak Kok Saya Tega Membiarkan Ayah Saya Berjalan Kaki Sementara Saya Enak Enakan Duduk Di Atas Keledai Akhirnya Si Anak Turun Dan Meminta Ayahnya Saja Yang Naik Ke Atas Punggung Keledai Dan Mereka Pun Berjalan Lagi Ayahnya Naik Ke Atas Keledai Dan Si Anak Berjalan Kaki Tidak Lama Mereka Berjalan Mereka Menjumpai Salah Seorang Teman Yang Loh 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 Gimana Kamu Ini Kok Anakmu Dibiarin Berjalan Kaki Sementara Kamu Duduk Duduk Enak Enak Di Atas Keledai Apa Kamu Nggak Sayang Sama Anakmu Kan Keledai Itu Sepertinya Bisa Dinaiki Dua Orang Kenapa Kamu Nggak Naik Berdua Aja Kata Si Teman Yang Mereka Temui Di Perjalanan Si Ayah Mendengar Ucapan Tadi Akhirnya Menarik Anaknya Naik Ke Atas Keledai Mereka Berdua Pun Duduk Di Atas Punggung Keledai Ada Ayah Dan Anak Naik Keledai Mereka Berdua Berjalan Lega Tanpa Merasa Lelah Karena Menunggangi Keledai Meski Keledai Mereka Berjalan Lebih Pelan Karena Ya Beban Berat Tubuh Mereka Membuat Keledai Itu Berjalan Lebih Lambat Tiba-tiba Terdengar Ucapan Seseorang Yang Mereka Temui Di Jalan Waduh Waduh Kalian Ini Keterlaluan Sekali Si Ayah Dan Anak Menoleh Ke arah Sumber Suara Ternyata Sumber Suara Itu Adalah Dua Orang Yang Mereka Tidak Kenal Kasihan Don Keledai Itu Masa Keledai Sekecil Itu Harus Dinaiki Sama Dua Orang Padahal Kita Bisa Lihat Jalannya Keledai Itu Terpincang Terpincang Tertatih Kelihatan Capek Sekali Pasti Keledai Itu Sudah Menempuh Perjalanan Jauh Dan Memikul Beban Yang Berat Karena Dinaiki Dua Orang Seperti Kalian Kalian Itu Tega Sekali Betul Betul Tidak Berperi Kemanusiaan Dan Berperi Keadilan Ucap Dua Orang Itu Si Ayah Dan Anak Melihat Keledai Mereka Dan Mereka Melihat Keledai Mereka Bernapas Kecapean Tampak Lelah Sekali Betul Juga Ya Omongan Orang Tadi Keledai Kita Sepertinya Kelelahan Kok Kita Tega Membiarkan Keledai Yang Sudah Lama Jadi Peliharaan Kita Malah Kelelahan Seperti Ini Nanti Kalau Sakit Bagaimana Akhirnya Si Ayah Dan Anak Mengambil Keputusan Mereka Tetap Berjalan Ke Pasar Sesampainya Di Pasar Semua Orang Memandang Kepada Pasangan Ayah Dan Anak Ini Semua Orang Tersenyum Bahkan Malah Ada Yang Tertawa Pasangan Ayah Dan Anak Yang Lucu Sekali Baru Kali Ini Saya Melihat Dua Orang Ayah Dan Anak Menggendong Keledai Keledai Kok Digendong Bukannya Dinaikin Ucap Beberapa Orang Di Pasar Dari Cerita Tersebut Kita Belajar Bahwa Jika Tidak Mencintai Diri Kita Dengan Percaya Pada Diri Kita Sendiri Kita Akan Mudah Dipengaruhi Oleh Orang Lain Ia Yang Dapat Menaklukkan Orang Lain Adalah Manusia Kuat Ia Yang Dapat Menaklukkan Diri Sendiri Adalah Manusia Super Cinta Pada Keluarga Pebisnis Tionghoa Juga Dikenal Sangat Mencintai Keluarganya Mereka Relah Bekerja Keras Demi Memberikan Yang Terbaik Pada Istri Dan Anak Anak Mereka Sadar Betul Bahwa Untuk Meraih Sukses Diperlukan Keluarga Yang Bahagia Oleh Karena Itu Mereka Akan Selalu Berusaha Membentuk Keluarga Yang Bahagia Berkumpul Dengan Keluarga Merupakan Hal Yang Paling Menyenangkan Oleh Karena Itu Sesibuk Apapun Mereka Pasti Akan Menyisihkan Waktu Untuk Keluarga Untuk Anak Anak Kakek Dan Nenek Saya Mengajarkan Kepada Saya Untuk Membahagiakan Keluarga Harus Bisa Makan Bersama Satu Meja Paling Sedikit Satu Kali Dalam Sehari Entah Itu Pagi Hari Ketika Sarapan Makan Siang Atau Makan Malam Setelah Makan Malam Biasanya Keluarga Juga Akan Berkumpul Sehingga Akan Terjadi Rasa Kedekatan Dan Kebersamaan Waktu Makan Bersama Digunakan Untuk Menceritakan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Setiap Anggota Keluarga Mereka Saling Memberikan Dukungan Solusi Dan Sebagainya Dengan Kebersamaan Keluarga Akan Menjadi Lebih Harmonis Dan Bahagia Cinta Pada Saudara Seperti Yang Sudah Dibahas Sebelumnya Pebisnis Tionghoa Adalah Orang Yang Selalu Memperhatikan Saudaranya Seperti Yang Diajarkan Orang Dasar Bagi Anak Anak Dan Murid Di Zigui Pada Bab Dua Tentang Hubungan Saudara Sedarah Dikatakan Bahwa Selaku Kakak Haruslah Mengasihi Adik Selaku Adik Haruslah Menghormati Dan Mengasihi Kakak Antara Kakak Dan Adik Haruslah Hidup Rukun Jangan Iri Jangan Dengki Dan Jangan Dendam Hal Ini Juga Disebut Berbakti Pada Orang Tua Tidak Mementingkan Materi Tapi Lebih Mementingkan Hubungan Saudara Maka Jangan Ada Pertengkaran Dan Permusuhan Bisa Saling Menahan Diri Dan Tidak Mengucapkan Bahasa Yang Menyakitkan Maka Tidak Ada Nada Kemarahan Dan Dendam Pengertian Saudara Disini Tidak Harus Selalu Dihubungkan Dengan Saudara Sedarah Adik Kakak Kandung Tetapi Juga Bisa Saudara Keponakan Sedaerah Semarga Atau Dalam Skala Lebih Besar Sebangsa Dan Setanah Air Oleh Karena Itu Para Naga Dalam Hubungan Dengan Saudaranya Menganut Prinsip Tidak Terlalu Perhitungan Atau Yang Sering Dikenal Dengan Kata Cin Chai Dua Bersaudara Dua Bersaudara Bekerja Bersama Sama Di Ladang Milik Keluarga Mereka Yang Seorang Telah Menikah Dan Memiliki Sebuah Keluarga Besar Yang Lainnya Masih Lajang Ketika Hari Mulai Senja Kedua Bersaudara Itu Membagi Sama Rata Hasil Yang Mereka Peroleh Pada Suatu Hari Saudara Yang Masih Lajang Itu Berpikir Tidak Adil Jika Kami Membagi Rata Semua Hasil Yang Kami Peroleh Aku Masih Lajang Dan Kebutuhanku Hanya Sedikit Karena Itu Setiap Malam Ia Mengambil Sekarung Padi Dan Lumbung Miliknya Dan Menaruh Di Lumbung Milik Saudaranya Sementara Itu Saudara Yang Telah Menikah Itu Berpikir Dalam Hatinya Tidak Adil Jika Kami Membagi Rata Semua Hasil Yang Kami Peroleh Aku Punya Istri Dan Anak Anak Yang Akan Merawat Ku Di Masa Tua Nanti Sedangkan Saudara Ku Tidak Memiliki Siapapun Dan Tidak Seorang Pun Akan Peduli Padanya Pada Masa Tua Karena Itu Setiap Malam Ia Pun Mengambil Sekarung Padi Dari Lumbung Miliknya Dan Menaruhnya Di Lumbung Milik Saudara Satu Satunya Itu Selama Bertahun Tahun Kedua Saudara Itu Menyimpan Rahasia Itu Masing Masing Sementara Padi Mereka Sesungguhnya Tidak Pernah Berkurang Hingga Suatu Malam Keduanya Bertemu Dan Barulah Saat Itu Mereka Tahu Apa Yang Telah Terjadi Mereka Pun Berpelukan Dari Cerita Tersebut Kita Bisa Mendapat Pelajaran Jangan Biarkan Persaudaraan Rusak Karena Harta Justru Peratlah Persaudaraan Tanpa Memusingkan Harta Cinta Kasih Cinta Kasih Dapat Dipelajari Dalam Kehidupan Sehari Hari Saya Mempelajarinya Dari Buku Di Zigui Seorang Anak Bila Selalu Dikritik Perilakunya Maka Ia Akan Tumbuh Menjadi Seorang Anak Yang Selalu Menyalahkan Orang Lain Seorang Anak Bila Selalu Belajar Hidup Dalam Suasana Bermusuhan Maka Ia Akan Tumbuh Menjadi Seorang Anak Yang Selalu Melawan Seorang Anak Bila Selalu Dikasihani Maka Ia Akan Tumbuh Menjadi Anak Yang Selalu Mengasihani Diri Seorang Anak Bila Selalu Mendapat Motivasi Maka Ia Akan Tumbuh Menjadi Seorang Anak Yang Selalu Hidup Dengan Penuh Keyakinan Diri Seorang Anak Bila Selalu Hidup Dalam Lingkungan Orang Yang Penuh Kesabaran Maka Ia Akan Tumbuh Menjadi Seorang Anak Yang Penuh Kesabaran Seorang Anak Bila Selalu Hidup Dengan Pujian Maka Ia Akan Tumbuh Menjadi Seorang Anak Yang Selalu Merasa Bersyukur Seorang Anak Bila Hidup Dalam Suasana Yang Penuh Rasa Syukur Maka Ia Telah Mempelajari Cinta Kasih Ini Adalah Pelajaran Untuk Para Orang Tua Atau Guru Dalam Mendidik Anak Dan Murid Mereka Karena Anak Atau Murid Pertama Kali Akan Belajar Dari Orang Tua Atau Gurunya Misalnya Jika Seorang Ayah Berbicara Kasar Pada Anak 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 Akan Belajar Berbicara Kasar Ajarkan Anak Untuk Hidup Dengan Penuh Rasa Syukur Sehingga Ia Dapat Mempelajari Cinta Kasih Cinta Kasih Pada Sesama Tanpa Membedakan Semua Orang Haruslah Dicintai Tanpa Dibeda-bedakan Suku Bangsa Agama Negara Karena Semuanya Sama-sama Beratapkan Langit Dan Beralaskan Bumi Oleh Karena Itu Jangan Dendam Dan Juga Jangan Menganiaya Pebisnis Tionghoa Dikenal Dengan Sikap Cinta Tanpa Adanya Perbedaan Hal ini Ditunjukkan Dengan Sikap Membaur Mereka Membaur Dengan Warga Pribumi Mereka Melakukan Aktivitas Bersama-sama Penduduk Asli Mereka Saling Berkomunikasi Dengan Baik Saling Memberikan Kontribusi Banyak Dari Mereka Yang Memiliki Cinta Dan Kepedulian Yang Tinggi Terhadap Sesamanya Dengan Cara Mengadakan Acara Bakti Sosial Dan Kegiatan Sosial Lainnya Jika Jika Orang Selalu Berbuat Baik Walaupun Rezeki Belum Tiba Bencana Sudah Menjauhinya Jika Orang Yang Selalu Berbuat Jahat Walaupun Bencana Belum Tiba Rezeki Sudah Menjauhinya Jika Jika Tidak Jika Kita Tidak Memberi Bagaimana Kita Bisa Menerima Adalah Ungkapan Yang Sangat Luar Biasa Bagi Pebisnis Tionghoa Memberi Adalah Kebahagiaan Kita Harus Selalu Melatih Diri Untuk Memberikan Kebahagiaan Pada Orang Lain Baik Dengan Memberikan Bantuan Materi Bagi Yang Membutuhkan Memberikan Bantuan Tenaga Bahkan Memberikan Semangat Dengan Pujian Yang Tulus Atau Dengan Doa Dengan Memiliki Cinta Kasih Berarti Kita Menjauhkan Diri Kita Dari Sifat Iri Hati Ketika Melihat Orang Lain Berhasil Sebaliknya Kita Seharusnya Merasa Senang Dan Berbahagia Melihat Kesuksesan Orang Lain Sebuah Kalimat Yang Sering Ditempel Di Toko Toko Maupun Kantor Pebisnis Tionghoa Adalah Jika Orang Selalu Berbuat Baik Walau Rezeki Belum Tiba Bencana Sudah Menjauhinya Jika Orang Selalu Berbuat Jahat Walaupun Bencana Belum Tiba Rezeki Sudah Menjauhinya Mereka Selalu Berusaha Melakukan Perbuatan Baik Dan Cinta Kasih Ini Pebisnis Tionghoa Banyak Terlibat Dalam Urusan Sosial Seperti Mendirikan Yayasan Sosial Dan Semakin Banyak Seseorang Memberi Bantuan Dengan Ikhlas Semakin Banyak Pula Ia Akan Mendapat Rezeki Dari Langit Seorang Penderma Berkata Orang Yang Pelit Sekalipun Tidak Akan Bertambah Kaya Bukan Tentang Cinta Kasih Pada Semua Orang Saya Belajar Dari Papa Saya Saya Turut Mendirikan Lembaga Bantuan Pendidikan Kereta Harapan Yang Tujuan Utamanya Adalah Memberikan Bantuan Biasiswa Kepada Siswa Yang Tidak Mampu Dan Juga Mengadakan Pelatihan Bahasa Mandarin Saya Belajar Tentang Keikhlasan Papa Saya Dan Orang Orang Yang Tergabung Dalam Lembaga Tersebut Mereka Bekerja Dengan Sepenuh Hati Karena Mereka Sadar Pada Pentingnya Pendidikan Bahwa Pendidikan Merupakan Faktor Yang Sangat Penting Untuk Kehidupan Mendapatkan Cinta Sebuah Cerita Dari Tiongkok Di Sebuah Daerah Tinggal Seorang Saudagar Kaya Raya Ia Mempunyai Seorang Hamba Yang Sangat Lugu Begitu Lugu Hingga Orang-orang Menyebutnya Si Bodoh Suatu Kali Sang Tuan Menyuruh Si Bodoh Pergi Ke Sebuah Perkampungan Miskin Untuk Menagi Hutang Para Penduduk Di Sana Hutang Mereka Sudah Jatuh Tempo Kata Sang Tuan Baik Tuan Sahut Si Bodoh Tetapi Nanti Uangnya Mau Diapakan Belikan Sesuatu Yang Aku Belum Punyai Jawab Sang Tuan Maka Pergilah Si Bodoh Ke Perkampungan Yang Dimaksud Cukup Kerepotan Juga Si Bodoh Menjalankan Tugasnya Mengumpulkan Receh Demi Receh Uang Hutang Dari Para Penduduk Kampung Para Penduduk Itu Memang Sangat Miskin Apalagi Ketika Itu Tengah Terjadi Kemarau Panjang Akhirnya Si Bodoh Berhasil Menyelesaikan Tugasnya Dalam Perjalanan Pulang Ia Teringat Pesan Tuhannya Belikan Sesuatu Yang Belum Aku Miliki Apa Ya Tanya Si Bodoh Dalam Hati Tuanku Sangat Kaya Apalagi Yang Belum Ia Punyai Setelah Berpikir Agak Lama Si Bodoh Pun Menemukan Jawabannya Ia Kembali Ke Perkampungan Miskin Tadi Lalu Ia Bagikan Lagi Uang Yang Sudah Dikumpulkannya Tadi Kepada Para Penduduk Tuanku Memberikan Uang Ini Kepada Kalian Katanya Para Penduduk Sangat Gembira Mereka Memuji Kemurahan Hati Sang Bodoh Ketika Si Bodoh Dan Melaporkan Apa Yang Telah Dilakukannya Sang Tuan Geleng Geling Kepala Benar Benar Bodoh Omel Sang Tuan Waktu Berlalu Terjadilah Hal Yang Tidak Disangka Sangka Pergantian Pemimpin Karena Pemberontakan Membuat Usaha Sang Tuan Tidak Semulus Dulu Belum Lagi Bencana Banjir Yang Menghabiskan Semua Harta Bendanya Pendek Kata Sang Tuan Jatuh Bangkrut Dan Melarat Ia Meninggalkan Rumahnya Dan Hidup Terlunta Lunta Hanya Si Bodoh Yang Ikut Serta Ketika Tiba Di Sebuah Kampung Entah Mengapa Para Penduduknya Menyambut Mereka Dengan Riang Dan Hangat Mereka Menyediakan Tumpangan Dan Makanan Buat Sang Tuan Siapakah Para Penduduk Kampung Itu Dan Mengapa Mereka Sampai Mau Berbaik Hati Menolongku Tanya Sang Tuan Dulu Tuan Pernah Menyuruh Saya Menagih Hutang Kepada Para Penduduk Miskin Kampung Ini Jawab Si Bodoh Tuan Berpesan Agar Uang Yang Terkumpul Saya Belikan Sesuatu Yang Belum Tuan Punyai Ketika Itu Saya Berpikir Tuan Sudah Memiliki Segala Maka Saya Membagikan Uang Itu Kepada Mereka Atas Nama Tuan Sekarang Tuan Menuai Cinta Mereka Cinta Kepada Negara Cinta Kepada Negara Diwujudkan Dengan Sikap Nasionalisme Dan Patriotisme Yang Tinggi Pebisnis Tionghoa Sejak Dulu Dikenal Sebagai Kaum Yang Memiliki Sifat Nasionalisme Dan Patriotisme Yang Sangat Kuat Mereka Sering Menyebutnya Dengan Aiko Cinta Yang Tinggi Pada Negara Dimanapun Orang Tionghoa Berada Mereka Bangga Sebagai Keturunan Tiongkok Walaupun Mereka Harus Mengubah Namanya Sesuai Peraturan Negara Tempat Mereka Menetap Atau Dalam Rangkah Hidup Bermasyarakat Dengan Warga Negara Pribumi Mereka Tidak Menghilangkan Nama Asli Mereka Mereka Biasanya Memiliki Nama Baru Diikuti Dengan Marga Di Belakangnya Misalnya Bruce Lee Andy Lau Dan Lain-lain Di Indonesia Kita Sering Mendengar Nama Seperti John Lee Susana Lim Dan Lain-lain Di Indonesia Orang Tionghoa Juga Memiliki Sikap Nasionalisme Yang Tinggi Seperti Mayor John Lee Salah Satu Pejuang Kemerdekaan Susi Susanti Dan Alan Budi Kusuma Yang Menyumbangkan Emas Pertama Olimpiade Untuk Indonesia Kemudian Rudy Hartono Sebagai Maestro Bulu Tangkis Yang Mengharumkan Nama Indonesia Di Tingkat Internasional Selain Itu Kita Pasti Mengenal Bapak Andri Wongso Sebagai Motivator Nomor Satu Di Indonesia Yang Selalu Memberikan Pemikiran Yang Positif Kepada Indonesia Jiwa Nasionalisme Orang Tionghoa Di Indonesia Telah Dimulai Dengan Masuknya Orang-orang Seperti Lim Kon Hian Dan Tiga Orang Tionghoa Lainnya Yakni Oi Chong Ho Oi Tiang Choi Dan Mr. Tang Eng Hoa Dalam Keanggotaan BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Karakter Mencintai Negara Seperti Inilah Yang Harus Dimiliki Oleh Seluruh Bangsa Indonesia Sehingga Muncul Sikap Nasionalisme Dan Patriotisme Yang Tinggi Terhadap Negara Indonesia Kita Harus Bangga Dan Cinta Pada Negara Rasa Kebangsaan Yang Tinggi Juga Tercermin Dari Kecintaan Kita Untuk Menggunakan Produk Buatan Bangsa Sendiri Mulai Dari Makanan Obat Obatan Dan Lainnya Kita Harus Bangga Dengan Produk Bangsa Indonesia Dan Berusaha Untuk Selalu Mengharumkan Nama Indonesia Bab 9 Rahasia 7 Pikiran Yang Positif Pebisnis Tionghoa Adalah Orang-orang Yang Memiliki Karakter Suka Berpikir Positif Mereka Percaya Dengan Kekuatan Berpikir Oleh Karena Itu Mereka Selalu Menghindari Kata-kata Dengan Sebutan Yang Kurang Baik Dalam Tradisi Tionghoa Ketika Tahun Baru Imlek Orang-orang Akan Saling Bertemu Dan Mengucapkan Kata-kata Gong Si Facai Yang Artinya Selamat Selamat Tahun Baru Semoga Tambah Makmur Kaya Dan Bahagia Tahun Baru Imlek Yang Merupakan Penanda Awal Atau Boleh Dikatakan Sebagai Tahun Baru Atau Sin Chia Ini Merupakan Momen Untuk Berkumpul Dengan Keluarga Sambil Mensyukuri Rezeki Yang Sudah Didapat Dan Berdoa Agar Di Tahun Yang Akan Datang Rezeki Kesehatan Umur Panjang Dan Kebahagiaan Juga Diberikan Di Tahun Baru Imlek Seorang Yang Sudah Menikah Harus Memberikan Angpau Amplop Berwarna Merah Yang Berisi Uang Kepada Saudaranya Yang Belum Menikah Selain Itu Pebisnis Tionghoa Pun Akan Memberikan Pesta Perayaan Imlek Berlangsung Selama 15 Hari Yang Sering Disebut Dengan Cap Gomeh Pada Perayaan Cap Gomeh Orang Berkumpul Dan Juga Mengucapkan Kata-kata Positif Seperti Yang Artinya Tambah Kaya Tambah Sejahtera Makmur Dan Bahagia Pada Perayaan Cap Gomeh Banyak Pesta Pesta Dilakukan Dan Banyak Makanan Yang Terkenal Sampai Saat Ini Adalah Lontong Cap Gomeh Yang Benar-benar Enak Angka Angka 4 Kurang Disukai Oleh Orang Tionghoa Karena Cara Mengucapkan Angka 4 Yaitu Si Terdengar Kurang Baik Seperti Melafalkan Kata Yang Bermakna Mati Sehingga Naga Sering Menghindari Angka 4 Tidak Heran Gedung-gedung Bertingkat Milik Para Naga Mengganti Lantai 4 Dengan Lantai 3B Saya Sendiri Sebagai Kontraktor Real Estate Juga Melakukan Hal Tersebut Tidak Ada Rumah Nomor 4 Dalam Proyek Rumah Yang Saya Bangun Pebisnis Tionghoa Beranggapan Bahwa Jika Sering Mengucapkan Angka 4 Pikiran Mereka Akan Ikut Menjadi Tidak Baik Menurut Teori Pikiran Jika Selalu Menyebut Dan Mengingat Kematian Kemungkinan Besar Seseorang Akan Menjadi Lebih Cepat Mati Jadi Sejak Ribuan Tahun Yang Lalu Mereka Sudah Tahu Bahaya Mengingat Kematian Dengan Pengucapan Angka 4 Oleh Karena Itu Mereka Menghindari Pemikiran Itu Dengan Menggunakan Sedikit Sekali Angka 4 Coba Anda Perhatikan Ketika Anda Datang Ke Gedung Yang Pemiliknya Adalah Orang Tionghoa Dan Masuk Kedalam Liftnya Anda Pasti Kesulitan Menemukan Angka 4 Dan Angka 13 Angka 4 Biasanya Diganti Dengan Angka 3B Sedangkan Angka 13 Tidak Ada Langsung Dari Angka 12 Ke Angka 15 Berbeda Dengan Angka 4 Atau 13 Angka 8 Yang Ketika Diucapkan Berbunyi Pak Pak Yaitu Sama Dengan kata Makmur Sangat Disukai Oleh Orang Tionghoa Nomor Kios Rumah Atau Telepon Yang Menggunakan Angka 8 Pasti Disukai Dan Dicari Oleh Orang Tionghoa Angka 8 Sering Sering Angka Cantik Lihat Saja Penjual Nomor Ponsel Yang Menawarkan Angka Cantik Misalnya Nomor Yang Berakhiran Dengan 8 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 Angka Yang Disukai Oleh Orang Tionghoa Adalah Angka 1 6 8 Atau Dibaca It Liu Pak Ucapan 1 Memiliki Arti Siao Seterusnya Selamanya Sedangkan Ucapan 6 Memiliki Arti Jalan Sedangkan Ucapan 8 Memiliki Arti Keberuntungan Kemakmuran Sehingga Jika Angka Angka Tersebut Digabung Menjadi 1 6 8 Angka Tersebut Berarti Selamanya Jalan Beruntung Oleh Karena Itu Angka 168 Sangat Disukai Oleh Para Pebisnis Tionghoa Karena Menurut Mereka Dengan Sering Mengucapkan It Liu Pak Pikiran Mereka Akan Selalu Positif Selamanya Akan Selalu Beruntung Dan Sukses Warna Pebisnis Tionghoa Juga Menyukai Warna Merah Karena Menurut Mereka Warna Merah Melambangkan Keberuntungan Kebahagiaan Kemakmuran Dan Sukacita Pada Upacara Upacara Pernikahan Ulang Tahun Mereka Sering Menggunakan Warna Merah Mulai Dari Baju Yang Mereka Pakai Sampai Telur Coba Perhatikan Ketika Orang Tionghoa Berulang Tahun Ada Sajian Bakmi Goreng Yaitu Yang Melambangkan Hidup Dan Umur Panjang Seperti Panjang nya Bakmi Dan Juga Yang Paling Utama Adalah Telur Berwarna Merah Yang Menunjukkan Kehidupan Yang Penuh Dengan Sukacita Hal Yang Sama Dapat Ditemui Ketika Mereka Mengadakan Pesta Jamuan Pernikahan Maupun Pesta Ulang Tahun Warna Yang Dominan Adalah Warna Merah Mereka Ingin Menggambarkan Pada Pikiran Mereka Bahwa Mereka Sedang Berbahagia Dilimpahi Kemakmuran Dan Penuh Sukacita Pada Akhirnya Hal Tersebut Membuktikan Bahwa Mereka Sedang Bersyukur Pada Tuhan Atas Kebahagiaan Yang Mereka Peroleh Mereka Percaya Bahwa Selalu Memiliki Pikiran Positif Akan Meningkatkan Semangat Dan Antusiasme Dan Dengan Memiliki Semangat Dan Antusiasme Tentulah Kesuksesan Akan Cepat Diraih Kesuksesan Akan Datang Dalam Bentuk Tanda Petik Bisa Sedangkan Kegagalan Akan Datang Dalam Bentuk Tanda Petik Tidak Bisa Contoh Nyata Jika kita Mendapat Sebuah Tantangan Dan kita Merasa Tidak Bisa Atau Berpikir Negatif Akhirnya Pintu Kreativitas Di Dalam Otak Kita Akan Tertutup Cobalah Untuk Selalu Berpikir Positif Kita Bisa Mengatakan Belum Bisa Sehingga Suatu Saat Kita Akan Bisa Beginilah Cara Kerja Pikiran Kita Jika Kita Mengatakan Dan Merasa Tidak Bisa Besar Kemungkinan Yang Terjadi Adalah Benar Benar Tidak Bisa Sedangkan Kalau Belum Bisa Suatu Saat Kita Akan Menjadi Bisa Tentu Dengan Belajar Dan Berlatih Prinsip Paling Dasar Adalah Bila Anda Pikir Anda Bisa Maka Anda Bisa Namun Bila Anda Pikir Anda Tidak Bisa Maka Anda Tidak Bisa Kesuksesan Atau Kegagalan Anda Sangat Bergantung Pada Keputusan Mental Yang Anda Ciptakan Di Dalam Pemikiran Anda Sendiri Kesuksesan Akan Datang Dalam Bentuk Bisa Sedangkan Kegagalan Akan Datang Dalam Bentuk Tidak Bisa Pebisnis Yang Sukses Adalah Mereka Yang Menggunakan Seluruh Potensi Pikiran Mereka Yang Sangat Luar Biasa Mereka Selalu Mengembangkan Dan Memaksimalkan Potensi Diri Melalui Pikiran Untuk Pencapaian Tujuan Mereka Mereka Memiliki Pikiran Yang Positif Dengan Hasrat Dan Kepercayaan Yang Sangat Luar Biasa Terhadap Diri Sendiri Jika Anda Dapat Menggunakan Kekuatan Pikiran Kekuatan Itu Akan Mengubah Mental Dan Perilaku Anda Dan Tentu Saja Kehidupan Anda Akan Berubah Menjadi Semakin Baik Dan Positif Anda Akan Selalu Terinspirasi Dan Termotivasi Dengan Pikiran Positif Anda Dan Tentu Akan Semakin Banyak Peluang Positif Dalam Hidup Yang Dapat Ditemukan Dalam Kerajaan Pikiran Anda Yang Sangat Luar Biasa Manfaatkan Sepenuhnya Kekuatan Pemikiran Ini Tentu Akan Bisa Mewujudkan Visi Untuk Anda Pebisnis Tionghoa Percaya Bahwa Mereka Adalah Satu-satunya Nahkoda Atau Penguasa Pikirannya Sendiri Oleh karena Itu Apa yang Mereka Pikirkan Dan Tindakan Apa yang Mereka Lakukan Setiap Hari Berawal Dari Pikiran Mereka Sendiri Buddha Pernah Berkata Pikiran Adalah Pelopor Dari Segala Sesuatu Pikiran Adalah Pemimpin Pikiran Adalah Pembentuk Bila Seseorang Berbicara Atau Berbuat Dengan Pikiran Murni Maka Kebahagiaan Akan Mengikutinya Bagaikan Bayang-bayang Yang Tidak Pernah Meninggalkan Bendanya Seorang Filosof Yunani Plato Berbicara Tentang Kekuatan Yang Sangat Besar Yang Ada Dalam Pikiran Kita Dijelaskan Pula Oleh Plato Bahwa Realitas Atau Keadaan Diciptakan Oleh Pikiran Kita Dan Kita Dapat Mengubah Keadaan Kita Dengan Cara Mengubah Pemikiran Yang Melintas Di Dalam Pemimpin Atau Pelopor Dari Segala Tindakan Anda Sedangkan Penguasa Pikiran Adalah Diri Anda Sendiri Jika Anda Memikirkan Hal-hal Yang Positif Hidup Ini Akan Positif Begitu Pula Sebaliknya Jika Anda Mengalami Macet Di Jalan Anda Tidak Perlu Berpikiran Negatif Dengan Mengomel Atau Menggerutu Bahkan Inilah Waktu Yang Sangat Tepat Untuk Melakukan Dan Menambah Pikiran Positif Mendengarkan Radio Dengan Segudang Acara Seperti Mendengar Cerita Bijaksana Dari Bapak Andri Wongso Mulai Hari Ini Anda Harus Mengubah Kebiasaan Pemikiran Negatif Anda Menjadi Pemikiran Yang Optimis Positif Dengan Mengatakan Bisa Dalam Soal Pekerjaan Para Pengusaha Biasanya Sangat Suka Dengan Para Naga Karena Umumnya Mereka Adalah Pekerja Yang Sangat Dengan Sebutan Good Worker Atau Pekerja Keras Mereka Menyukai Tantangan Dan Selalu Optimis Saya Memiliki Sebuah Cerita Yang Sangat Bagus Untuk Kita Renungkan Penjara Pikiran Seekor Belalang Telah Lama Terkurung Dalam Sebuah Kotak Suatu Hari Ia Berhasil Keluar Dari Kotak Yang Mengurungnya Ia Melompat Lompat Gembira Menikmati Kebebasannya Di Perjalanan Ia Bertemu Dengan Belalang Lain Ia Heran Karena Belalang Itu Mampu Melompat Lebih Tinggi Dan Lebih Jauh Darinya Dengan Penasaran Ia Menghampiri Belalang Lain Dan Bertanya Eh Kamu Kok Bisa Melompat Lebih Tinggi Dan Lebih Jauh Dariku Ya Padahal Kita Tidak Jauh Berbeda Baik Dari Dengan Pertanyaan Kamu Dimana Tinggalnya Selama Ini Semua Belalang Yang Hidup Di Alam Bebas Ya Pasti Bisa Melakukan Seperti Yang Kita Lakukan Saat Itu Si Belalang Baru Tersadar Bahwa Selama Ini Kotak Itulah Yang Telah Membuat Lompatannya Tidak Sejauh Dan Setinggi Belalang Lain Yang Hidup Di Alam Bebas Terkadang Kita Sebagai Manusia Tanpa Sadar Dengan Belalang Tersebut Lingkungan Yang Buruk Hinaan Trauma Masa Lalu Kegagalan Beruntun Perkataan Teman Tradisi Dan Kebiasaan Bisa Membuat Kita Terpenjara Dalam Kotak Semu Yang Mementahkan Potensi Kita Kita Lebih Sering Mempercayai Fonis Orang Lain Kepada Kita Tanpa Berpikir Dalam Dalam Apakah Hal Tersebut Benar Adanya Atau Benarkah Kita Selemah Itu Lebih Parah Lagi Kita Acap Kali Lebih Memilih Mempercayai Orang Lain Daripada Mempercayai Diri Sendiri Tahukah Anda Bahwa Gajah Yang Sangat Kuat Bisa Diikat Hanya Dengan Seutas Tali Yang Terikat Pada Sebilah Panjang Kecil Gajah Sudah Merasa Dirinya Tidak Bisa Bebas Jika Ada Tanda Petik Sesuatu Yang Mengikat Kakinya Padahal Sesuatu Itu Bisa Jadi Hanya Seutas Tali Kecil Pernahkah Anda Bertanya Kepada Diri Anda Sendiri Bahwa Anda Bisa Melompat Lebih Tinggi Dan Lebih Jauh Jika Anda Mau Menyingkirkan Penjara Itu Tidakkah Anda Ingin Membebaskan Diri Agar Anda Bisa Mencapai Sesuatu Yang Selama Ini Anda Anggap Diluar Batas Kemampuan Dan Pemikiran Anda Sebagai Manusia Kita Berkemampuan Untuk Berjuang Tidak Menyerah Begitu Saja Pada Apa Yang Kita Alami Oleh Karena Itu Teruslah Berusaha Mencapai Segala Aspirasi Positif Yang Ingin Anda Capai Anda Memang Akan Sakit Juga Lelah Tetapi Jika Anda Sudah Sampai Dipuncak Semua Pengorbanan Itu Pasti Akan Terbayarkan Pada Dasarnya Kehidupan Anda Akan Lebih Baik Jika Anda Hidup Dengan Cara Hidup Pilihan Anda Sendiri Bukan Dengan Cara Yang Dipilihkan Orang Lain Untuk Anda Pebisnis Tionghoa Sudah Membiasakan Dirinya Untuk Selalu Berpikir Positif Sehingga Mereka Adalah Orang Yang Penuh Percaya Diri Kata Krisis Dalam Bahasa Tiongkok Adalah Wei Wei Artinya Bahaya Dan Ji Artinya Kesempatan Kata Tersebut Berarti Dalam Setiap Bahaya Atau Keadaan Buruk Sekalipun Ada Kesempatan Untuk Melakukan Dan Mendapatkan Hal Yang Baik Dan Positif Sebuah Pepatah Tiongkok Kuno Mengatakan Lebih Baik Menyalakan Lilin Daripada Mengutuk Kegelapan Orang Yang Berpikir Positif Akan Selalu Menyalakan Lilin Sedangkan Orang Yang Berpikir Negatif Akan Terus Meratapi Dan Mengutuk Kegelapan Pikiran Yang Positif Akan Menarik Hal-hal Yang Positif Pikiran Yang Negatif Akan Menarik Hal-hal Yang Negatif Orang Yang Berpikir Positif Juga Akan Menghadapi Tantangan Dan Masalah Dalam Hidupnya Namun Bedanya Orang Yang Berpikir Positif Selalu Kelebihan Satu Cara Untuk Menyelesaikan Masalahnya Sedangkan Orang Yang Berpikir Negatif Selalu Memiliki Kelebihan Satu Alasan Hidup Orang Yang Berpikir Negatif Akan Selalu Tenggelam Dalam Kesedihan Di Kolam Air Mata Sedangkan Hidup Orang Yang Berpikir Positif Akan Selalu Diisi Dengan Kebahagiaan Karena Mereka Dapat Mengubah Air Mata Menjadi Mata Air Seorang Seorang Pemenang Pantang Memiliki Dan Menyebut Kalimat Negatif Atau Keluhan Apalagi Berpikiran Negatif Dalam Kamus Kehidupannya Berikut Adalah Kisah Seorang Perdana Menteri Di Tiongkok Yang Selalu Berpikir Positif Itu Baik Suatu Ketika Di Tiongkok Hiduplah Seorang Perdana Menteri Yang Selalu Berpikir Positif Apapun Peristiwa Yang Terjadi Di Depannya Selalu Dianggap Positif Itu Baik Katanya Senantiasa Jika Kaisar Bertanya Pada Perdana Menteri Tentang Musim Kemarau Ia Berkata Itu Baik Pada Musim Kemarau Anak-anak Bisa Bermain Bola Di Lapangan Ketika Musim Hujan Kaisar Bertanya Kepada Perdana Menteri Ia pun Berkata Itu Baik Pada Musim Hujan Persawahan Akan Tumbuh Subur Karena Banyak Air Hari Itu Seperti Yang Sering Mereka Lakukan Perdana Menteri Menemani Kaisar Untuk Berburu Tugasnya Membawa Senapan Dan Mengisi Peluru Agar Selalu Siap Digunakan Entah Kenapa Barangkali Karena Senapannya Belum Terkunci Secara Sempurna Setelah Diserahkan Kepada Kaisar Senapan Itu Langsung Meletus Akhirnya Cukup Fatal Ibu Jari Kaisar Terkena Terjangan Peluru Dan Putus Melihat Itu Dengan Kalemnya Perdana Menteri Berkomentar Itu Baik Kontan Kaisar Menjadi Marah Naik Pitam Kamu Ini Bagaimana Agaknya Kali Ini Kelakuan Perdana Menteri Sudah Tidak Termaafkan Jebloskan Dia Kedalam Penjara Kata Kaisar Beberapa Bulan Kemudian Kaisar Pergi Berburu Ke Afrika Malang Ia Tersesat Di Hutan Lebat Dan Ditangkap Suku Primitif Yang Masih Kanibal Malam Harinya Dalam Keadaan Terikat Ia Akan Dibakar Untuk Disantap Ramai Ramai Anehnya Mendadak Ia Dibebaskan Belakangan Ketahuan Suku Tersebut Pantang Memangsa Makhluk Yang Organ Tubuhnya Tidak Lengkap Nasib Baik Itu Membuat Kaisar Termenung Ia Teringat Kembali Peristiwa Ketika Jempolnya Putus Tertembak Lantaran Ulah Perdana Menteri Ia Kemudian Menemui Perdana Menteri Di Penjara Ternyata 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 Kamu Benar Ada Baiknya Jempol Kutertembak Katanya Sambil Menceritakan Peristiwa Yang Baru Saja Dialami Di Afrika Aku Menyesal Telah Memenjarakan mu Perdana Menteri Menjawab Oh Tidak Apa-apa Kaisar Bagiku Ini Baik Duh Bagaimana Kamu Ini Memenjarakan Mu Kok Dibilang Baik Kaisar Kalau Aku Tidak Di Penjara Pasti Saat Itu Aku Berburu Bersama Paduka Di Afrika Dan Mereka Akan Menyantap Saya Yang Memiliki Organ Tubuh Lengkap Perdana Menteri Menjawab Tips Untuk Selalu Berpikir Positif Alah Pebisnis Tionghoa Saya Akan Memberikan Tips Atau Cara Yang Efektif Kepada Anda Untuk Berpikir Positif Selalu Satu Selalu Ambil Segi Positif Jika Kita Mengalami Suatu Kejadian Yang Negatif Misalnya Kehilangan Uang Ambil Nilai Positif Contoh Supaya Lain Kali Lebih Hati Hati Agar Tidak Mengalami Kehilangan Lagi Anda Mungkin Pernah Menjumpai Seseorang Yang Kehilangan Uang Tetapi Malah Berkata Itung Kita Berdana Atau Beramal Untuk Disumbangkan Kemudian Ia Tidak Memikirkan Uang Yang Sudah Hilang Tersebut Pebisnis Tionghoa Lebih Fokus Kepada Apa Yang Akan Didapat Setelah Itu Karena Mereka Percaya Jika Ada Yang Hilang Pasti Mendapat Yang Baru Itulah Pikiran Positif Dua Selalu Siap Untuk Menerima Keadaan Sebagai Contoh Ketika Pagi Hari Hendak Berangkat Ke Toko Anda Lupa Mengisi Bensin Sehingga Mobil Anda Namun Demikian Kita Harus Terus Memiliki Semangat Senyum Dan Bahagia Sebab Hari Ini Anda Tidak Perlu Menyetir Mobil Sendiri Karena Anda Bisa Menggunakan Alat Transportasi Lainnya Seperti Taksi Atau Bus Dan Tetap Mengatakan Bahwa Anda Akan Bekerja Sebaik Baiknya Hari Ini Ambil Nilai Positif Agar Anda Lebih Disiplin Dalam Mengisi Bensin Di Mobil Anda Usahakan Menerima Keadaan Apapun Karena Mereka Selalu Dikondisikan Untuk Siap Menerima Keadaan Sepahit Apapun Tiga Bergaul Dengan Orang Yang Positif Di Dalam Kehidupan Manusia Bergaul Dengan Sesama Adalah Sifat Dasar Manusia Sebagai Makhluk Sosial Kita Bergaul Dengan Keluarga Kita Sanak Saudara Teman Sahabat Dan Orang Lain Yang Sepaham Maupun Yang Memiliki Kepentingan Yang Saling Menunjang Bergaul Merupakan Kejadian Yang Akan Kita Alami Sehari Hari Namun Harus Kita Sadari Bahwa Pergaulan Adalah Faktor Utama Pembentukan Karakter Manusia Oleh Karena Itu Kita Harus Pandai Dalam Bergaul Pebisnis Tionghoa Sudah Memahami Hal Ini Para Orang Tua Selalu Menasihati Anaknya Untuk Bergaul Dengan Orang Yang Positif Mereka Menasihati Anak-anak Mereka Untuk Menjauhi Enam Jenis Orang Yang Negatif Yaitu Penjudi Orang Cabul Pemabok Pembohong Penipu Dan Pembuat Onar Dengan Bergaul Dengan Orang Yang Positif Kita Akan Selalu Memiliki Keinginan Untuk Selalu Menjaga Pikiran Kita Di Area Yang Positif Selain Itu Ketika Anda Mengalami Kejadian Yang Negatif Teman-teman Anda Pasti Akan Segera Memberikan Masukan Yang Positif Kepada Anda Misalnya Ketika Anda Mengalami Kegagalan Dalam Usaha Teman-teman Positif Anda Akan Selalu Memberikan Masukan Yang Positif Pada Anda Mereka Ingin Anda Bangkit Kembali Oleh Karena Itu Pebisnis Tionghoa Biasanya Memiliki Kelompok Yang Kelihatannya Eksklusif Dan Cukup Selektif Dalam Memilih Kawan Atau Teman Di Dalam Kelompok Ini Karena Mereka Sadar Betul Bahwa Lingkungan Dapat Mempengaruhi Mereka Mereka Percaya Bahwa Burung Elang Akan Berkelompok Dengan Kelompok Burung Elang Ayam Akan Berkelompok Dengan Ayam Koin Kemenangan Pada Suatu Zaman Di Tiongkok Hiduplah Seorang Jenderal Besar Yang Selalu Menang Dalam Setiap Pertempuran Karena Itulah Ia Dijuluki Sang Jenderal Penakluk Oleh Rakyat Suatu Ketika Dalam Sebuah Pertempuran Ia Dan Pasukannya Dipukul Oleh Pasukan Lawan Yang Berkali Lipat Berkali Lipat Lebih Banyak Mereka Melarikan Diri Namun Terdesak Sampai Kepinggir Jurang Pada Saat Itu Para Prajurit Sang Jenderal Menjadi Putus Asa Dan Ingin Menyerah Kepada Musuh Saja Sang Jenderal Segera Mengambil Inisiatif Wahai Seluruh Pasukan Menang Kalah Sudah Ditakdirkan Oleh Dewa Kita Akan Menanyakan Kepada Para Dewa Apakah Hari Ini Kita Harus Kalah Atau Akan Menang Saya Akan Melakukan Tos Dengan Keping Keberuntungan Ini Jika Sisi Gambar Yang Muncul Kita Akan Menang Jika Sisi Angka Yang Muncul Kita Akan Kalah Biarlah Dewa-Dewa Yang Menentukannya Seru Sang Jenderal Sambil Melemparkan Kepingnya Untuk Tos Ternyata Sisi Gambar Tanda Kemenangan Yang Muncul Keadaan Itu Disambut Histeris Oleh Pasukan Sang Jenderal Hahaha Dewa-Dewa Di Pihak Kita Kita Sudah Pasti Menang Dengan Semangat Membarah Bagaikan Kesetanan Mereka Berbalik Menggempur Balik Pasukan Lawan Akhirnya Mereka Benar-benar Berhasil Menunggang Langgangkan Lawan Yang Berlipat Lipat Banyaknya Pada Senja Pasca Kemenangan Seorang Prajurit Berkata Kepada Sang Jenderal Kemenangan Kita Telah Ditentukan Oleh Langit Dewa-Dewa Begitu Baik Terhadap Kita Sang Jenderal Menukas Apa Iya Sih Sembari Melemparkan Keping Keberuntungannya Kepada Bisa melongo Ketika Mendapat Kedua Sisi Koin Tersebut Adalah Gambar Tanda Kemenangan Dua-duanya Adalah Gambar Tidak Ada Angka Dalam Hidup Ini Memang Ada Banyak Hal Eksternal Yang Tidak Bisa Kita Ubah Banyak Hal Yang Terjadi Tidak Sesuai Dengan Kehendak Kita Namun Demikian Pada Dasarnya Pada Akhirnya Kita Tetap Bisa Mengubah Pikiran Atau Sisi Internal Kita Sendiri Untuk Menjadi Bahagia Atau Menjadi Tidak Berbahagia Jika Bahagia Atau Tidak Bahagia Diidentikan Dengan Nasib Baik Atau Buruk Sebenarnya Nasib Kita Tidaklah Ditentukan Oleh Siapa Siapa Melainkan Oleh Diri Kita Sendiri Dari Cerita Tersebut Jika Kita Sudah Berpikiran Menang Dan Positif Kita Pasti Akan Meraih Kemenangan Bersyukur Ada Pepatah Tiongkok Kuno Mengatakan Dengan Melihat Aku Tahu Dengan Mendengar Aku Mengerti Dengan Menjalani Aku Paham Selalu Bersyukur Akan Membuat Kita Bahagia Beberapa Cerita Berikut Akan Menggambarkan Rasa Syukur Begitu Memasuki Mobil Mewahnya Seorang Direktur Bertanya Pada Sopir Pribadinya Bagaimana Kira-kira Cuaca Hari Ini Si Sopir Menjawab Cuaca Hari Ini Adalah Cuaca Yang Saya Sukai Merasa Penasaran Dengan Jawaban Tersebut Direktur Ini Bertanya Lagi Bagaimana Kamu Bisa Begitu Yakin Sopir Menjawab Begini Pak Saya Sudah Belajar Bahwa Saya Tidak Selalu Mendapat Apa Yang Saya Sukai Oleh Karena Itu Saya Selalu Menyukai Apapun Yang Saya Dapatkan Jawaban Singkat Tersebut Merupakan Wujud Perasaan Syukur Syukur Merupakan Kualitas Hati Yang Terpenting Dengan Bersyukur Kita Akan Senantiasa Diliputi Rasa Damai Tentram Dan Bahagia Sebaliknya Perasaan Tidak Bersyukur Akan Senantiasa Membebani Kita Kita Akan Selalu Merasa Kurang Dan Tidak Bahagia Ada Dua Hal Yang Sering Membuat Kita Tidak Bersyukur Pertama Kita Sering Memfokuskan Diri Pada Apa Yang Kita Inginkan Bukan Pada Apa Yang Kita Miliki Katakanlah Kita Sudah Memiliki Sebuah Rumah Kendaraan Pekerjaan Tetap Dan Pasangan Yang Baik Namun Kita Masih Saja Merasa Kurang Pikiran Kita Dipenuhi Berbagai Target Dan Keinginan Kita Begitu Terobsesi Oleh rumah Banyak Uang Kita Ingin Ini Dan Itu Bila Tidak Mendapatkannya Kita Terus Memikirkannya Tapi Anehnya Walaupun Sudah Mendapatkannya Kita Hanya Menikmati Kesenangan Sesaat Kita Tetap Tidak Puas Kita Ingin Yang Lebih Lagi Jadi Betapapun Banyaknya Harta Yang Kita Miliki Kita Tidak Pernah Menjadi Kaya Dalam Arti Yang Sesungguhnya Mari Kita Luruskan Pengertian Mengenai Orang Kaya Orang Yang Kaya Bukanlah Orang Yang Memiliki Banyak Hal Tetapi Orang Yang Dapat Menikmati Apapun Yang Mereka Miliki Tentunya Boleh Saja Kita Memiliki Keinginan Tetapi Kita Perlu Menyadari Bahwa Inilah Akar Perasaan Tidak Tentram Kita Dapat Mengubah Perasaan Ini Dengan Berfokus Pada Apa Yang Sudah Kita Miliki Cobalah Lihat Keadaan Di Sekeliling Anda Pikirkan Yang Anda Miliki Dan Syukur Dengan Begitu Anda Akan Merasakan Nikmatnya Hidup Pusatkanlah Perhatian Anda Pada Sifat Baik Pasangan Dan Orang Di Sekitar Anda Mereka Akan Menjadi Lebih Menyenangkan Seorang Pengarang Pernah Mengatakan Menikahlah Dengan Orang Yang Anda Cintai Setelah Itu Cintailah Orang Yang Anda Nikahi Ini Merupakan Perwujudan Dari Rasa Syukur Ada Cerita Menarik Mengenai Seorang Kakek Yang Mengeluh Karena Tidak Dapat Membeli Sepatu Padahal Sepatunya Sudah Lama Rusak Suatu Sore Ia Melihat Seorang Yang Tidak Mempunyai Kaki Tetapi Tetap Ceria Karena Masih Bisa Menggunakan Tangannya Saat Itu Juga Si Kakek Berhenti Mengeluh Dan Mulai Mengucap Syukur Hal Kedua Yang Sering Adanya Kecenderungan Membanding Bandingkan Diri Kita Dengan Orang Lain Kita Merasa Orang Lain Lebih Beruntung Kemanapun Kita Pergi Selalu Ada Orang Yang Lebih Pandai Lebih Tampan Lebih Cantik Lebih Percaya Diri Lebih Kaya Dari Kita Rumput Tetangga Memang Sering Kelihatan Lebih Hijau Dari Rumput Di Pekarangan Kita Sendiri Ada Juga Cerita Menarik Mengenai Dua Pasien Rumah Sakit Jiwa Pasien Pertama Sedang Duduk Termenung Sambil Menggumam Lulu Lulu Seorang Pengunjung Yang Keheranan Menanyakan Masalah Yang Dihadapi Orang Ini Si Dokter Menjawab Orang Itu Jadi Gila Setelah Cintanya Ditolak Oleh Lulu Si Pengunjung Manggut Manggut Tetapi Begitu Lewat Sel Lain Ia Terkejut Melihat Penghuninya Terus Menerus Memukulkan Kepalanya Di tembok Dan Berteriak Lulu Lulu Orang Itu Juga Punya Masalah Dengan Lulu Tanya Pengunjung Keheranan Dokter Kemudian Menjawab Ya Dialah Yang Akhirnya Menikah Dengan Lulu Hidup Akan Lebih Bahagia Kalau Kita Dapat Menikmati Apa Yang Kita Miliki Karena Itu Bersyukur Merupakan Kualitas Yang Tertinggi Cerita Yang Terakhir Adalah Cerita Mengenai Seorang Ibu Yang Sedang Terapung Di Laut Karena Kapalnya Karam Namun Tetap Berbahagia Ketika Ditanya Kenapa Demikian Ia Menjawab Saya Saya Mempunyai Dua Anak Laki Laki Yang Pertama Sudah Meninggal Yang Kedua Hidupnya Di Tanah Seberang Kalau Saya Berhasil Selamat Saya Bahagia Karena Dapat Berjumpa Dengan Anak Kedua Tetapi Kalau Mati Tenggelam Saya Juga Akan Bahagia Karena Saya Berjumpa Dengan Anak Saya Pertama Di Surga Meditasi Meditasi Berarti Pemusatan Pikiran Pada Suatu Objek Sehingga Pikiran Kita Menjadi Lebih Tenang Dan Relax Meditasi Tidak Ada Hubungannya Dengan Penganut Agama Tertentu Lebih Dari Itu Meditasi Sangat Bermanfaat Untuk Menenangkan Dan Mengendalikan Pikiran Kita Pebisnis Tionghoa Senang Melakukan Meditasi Saya Sendiri Melakukan Meditasi Agar Pikiran Saya Menjadi Relax Karena Dengan Pikiran Yang Relax Kita Akan Mendapat Inspirasi Atau Ide Kreatif Manfaat Dari Meditasi Antara Lain Satu Membebaskan Pikiran Dari Ketegangan Atau Stress Dua Menenangkan Pikiran Relax Tiga Menolong Orang Untuk Lebih Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Empat Mampu Meningkatkan Konsentrasi Dan Lima Menguatkan Ingatan Ada Banyak Teknik Dalam Meditasi Namun Ada Dua Teknik Yang Paling Disukai Para Pebisnis Tionghoa Yaitu Satu Teknik Memperhatikan Objek Nafas Selama Meditasi Konsentrasikan Pikiran Dan Sadarilah Nafas Yang Keluar Dan Masuk Melalui Hidung Meditasi Dilakukan Minimal 15 Menit Setiap Hari Dengan Tujuan Untuk Mempertajam Konsentrasi Dan Menciptakan Ketenangan Pikiran Lakukan Meditasi Dengan Hati Yang Tenang Tanpa Paksaan Dan Dengan Perasaan Yang Lepas Apabila Pikiran Kita Tenang Setiap Tindakan Bisnis Dan Usaha Kita Akan Lebih Terarah Dan Terukur Sehingga Peluang Untuk Timbulnya Kesalahan Lebih Kecil Dengan Demikian Peluang Keberhasilan Menjadi Jauh Lebih Besar Dua Teknik Mengolah Pikiran Positif Setelah 15 Menit Meditasi Nafas Sekarang Tiba Saatnya Untuk Melatih Pikiran Anda Dengan Pikiran Positif Fokuskan Pikiran Kepada Kata Kata Sukses Di Setiap Tarikan Nafas Kita Perhatikan Bahwa Setiap Kali Kita Menghirup Udara Masuk Kedalam Paru Paru Ucapkan Suk Dalam Hati Dan Setiap Menghembuskan Atau Pada Saat Mengeluarkan Nafas Dari Paru Paru Ucapkan Ses Suk Ses Demikian Seterusnya Untuk Mereka Yang Sering Berpikir Negatif Dan Rendah Diri Mantra Sukses Bisa Diganti Dengan Mantra Bisa Sama Seperti Di Atas Ucapkan B Ketika Kita Menarik Nafas Dan Sa Ketika Kita Mengeluarkan Nafas Untuk Mereka Yang Ingin Mendapatkan Keuntungan Untuk Usahanya Mantra Sebelumnya Dapat Diganti Dengan Hoki Dengan Mengucapkan Hoki Dalam Hati Ketika Menarik Nafas Ki Mengembuskan Nafas Banyak Juga Yang Menggunakan Mantra Untung Kaya Raya Happy Tekniknya Hampir Sama Yaitu Mengucapkan Kaya Pada Saat Menarik Nafas Dan Raya Ketika Mengembuskan Nafas Dapat Mengubah Pola Pikiran Kita Dari Pola Pikiran Miskin Menjadi Kaya Gagal Menjadi Sukses Tidak Beruntung Menjadi Beruntung Dengan Penelitian Para Ahli Mengatakan Bahwa Dengan Memiliki Suatu Sugesti Atau Kebiasaan Yang Dilakukan Berulang Ulang Dan Dengan Tekun Dan Sering Maka Di dalam Pikiran Bawah Sadar Akan Tercetak Jelas Pikiran Yang Menjadi Kebiasaan Kita Contohnya Jika Seseorang Selalu Memiliki Pola Pikir Pesimis Apa Yang Mereka Lakukan Cenderung Akan Gagal Sedangkan Mereka Yang Memiliki Pola Optimis Cenderung Akan Lebih Mudah Untuk Meraih Kesuksesan Oleh Karena Itu Bagi Mereka Yang Ingin Sukses Tetapi Memiliki Masalah Dengan Sifat Negatif Dari Pikiran Mereka Atau Sifat Yang Tidak Menunjang Untuk Sukses Melakukan Meditasi Semacam Ini Pasti Akan Sangat Berguna Karena Akan Tercetak Motivasi Untuk Berhasil Di Dalam Alam Bawah Sadar Setelah Melakukan Meditasi Semacam Ini Kurang Lebih Selama Tiga Bulan Hasilnya Pasti Akan Mulai Terlihat Mereka Yang Cenderung Pesimis Akan Berubah Menjadi Optimis Mereka Yang Cenderung Negatif Akan Berubah Menjadi Positif Mereka Yang Bermalas Malasan Bisa Berubah Menjadi Rajin Dan Bersemangat Mereka Yang Takut Akan Berubah Menjadi Berani Perubahan Tersebut Merupakan Modal Dasar Bagi Kita Untuk Menuju Keberhasilan Bab Sepuluh Rahasia Delapan Belajar Terus Menerus Belajar Adalah Proses Untuk Mengubah Keadaan Tuhan Tidak Akan Mengubah Suatu Kaum Kecuali Jika Kaum Tersebut Mau Mengubah Dirinya Sendiri Manusia Memerlukan Ilmu Untuk Mengubah Dirinya Manusia Memerlukan Ilmu Untuk Mengubah Keadaan Dan Ilmu Akan Diperoleh Dengan Dipelajari Oleh Karena Itu Seorang Pembelajar Juga Disebut Master Of Change Yaitu Seseorang Yang Membawa Perubahan Dengan Pengetahuan Dan Keterampilan Baru Yang Ia Miliki Dengan Belajar Seseorang Akan Memiliki Pengetahuan Baru Sehingga Ia Memiliki Kemampuan Untuk Melakukan Perubahan Dengan Mudah Dalam Cerita Klasik Tiongkok Banyak Sekali Para Jaguan Kungfu Mencari Guru Guru Kungfu Untuk Memperdalam Ilmunya Sama Halnya Di Dalam Dunia Modern Orang Sukses Harus Memiliki Mentor Di Dalam Dunia Yang Diwarnai Dengan Perubahan Yang Sangat Cepat Semua Orang Dituntut Untuk Selalu Menelurkan Perubahan Jika Tidak Berubah Kita Tidak Akan Menelurkan Perubahan Sebaliknya Dengan Senantiasa Melakukan Pembelajaran Yang Berkesinambungan Kita Bisa Menjadi Pihak Yang Mengendalikan Perubahan Atau Master Of Change Bukan Pihak Yang Menjadi Korban Perubahan Dalam Dunia Bisnis Belajar Sudah Menjadi Suatu Keharusan Tanpa Belajar Pelaku Bisnis Dapat Dipastikan Akan Jatuh Tertinggal Dan Tersingkir Dari Ketatnya Persaingan Belajar Tentu Akan Melahirkan Inovasi Dan Inovasi Melahirkan Perubahan Positif Yang Diperlukan Dalam Bisnis Belajar Pun Harus Dilakukan Dengan Cepat Bahkan Jika Mungkin Harus Lebih Cepat Dari Pesaing Dan Dari Perubahan Yang Akan Terjadi Untuk Meraih Sukses Di bidang Apapun Yang Harus Kita Tekuni Adalah Belajar Anda Tentu Masih Ingat Dengan Radio Panggil Atau Pager Industri Tersebut Mengalami Perubahan Yang Sangat Cepat Dengan Hadirnya Smartphone Mau Tidak Mau Perusahaan Yang Bergerak Dalam Radio Panggil Ini Harus Mulai Melakukan Perubahan Ke Industri Smartphone Yang Akan Diluncurkan Belajar Merupakan Proses Mengenali Memahami Dan Menguasai Sesuatu Seseorang Dikatakan Menjadi Ahli Jika Ia Sudah Melakukan Ketiganya Kebanyakan Orang Mempunyai Anggapan Salah Bahwa Belajar Harus Di Sekolah Atau Perguruan Tinggi Padahal Belajar Dapat Dilakukan Dimana Saja Para Orang Tua Tionghoa Memang Bekerja Keras Dan Berkeinginan Tinggi Untuk Dapat Menyekolahkan Anak Anak Mereka Ke Jenjang Pendidikan Tinggi Mereka Relah Untuk Berhemat Bahkan Meminjam Uang Kepada Saudaranya Untuk Menyekolahkan Anak Dengan Harapan Bahwa Anak Akan Menjadi Sukses Dan Berhasil Dengan Pendidikan Yang Cukup Namun Belajar Tidak Selalu Harus Di Sekolah Kita Bisa Belajar Dari Sekolah Kehidupan Jadikan Belajar Sebagai Kebiasaan Hidup Kita Sehari Hari Sehingga Belum Lengkap Rasanya Suatu Hari Tanpa Belajar Sebaiknya Kita Menyediakan Waktu Untuk Membaca Dan Berinteraksi Atau Belajar Dari Orang Lain Kita Bisa Belajar Dari Sumber Berikut Satu Belajar Dari Buku Belajarlah Dari Membaca Buku Sesuai Dengan Ilmu Yang Ingin Anda Kuasai Majalah Koran Atau Tabloid Untuk Mendapat Sumber Pengetahuan Ini Anda Bisa Pergi Ke Perpustakaan Atau Ke Toko Kesayangan Anda Dua Belajar Dengan Media Audiovisual Mendengarkan Radio Atau Kaset Video Bahkan CD Program Bisa Menjadi Sumber Pengetahuan Anda Ada Banyak Sekali Program Radio Atau Video Yang Dikhususkan Untuk Pembelajaran Suatu Bidang Ilmu Pengetahuan Seperti Di Youtube Misalkan Untuk Di Era Sekarang Untuk Bidang Keuangan Ada CD Yang Dilengkapi Dengan Audio Audiobook Seperti Misalkan Atau Podcast Sekarang Ini Dan Visualisasi Tampilan Tiga Belajar Dari Internet Pada Zaman Internet Sekarang Anda Harus Menyempatkan Waktu Untuk Mengembangkan Diri Melalui Sarana Elektronik Memanfaatkan Fasilitas E-learning E-book Dan Juga Memperoleh Informasi Melalui Website Empat Belajar Dari Club Atau Komunitas Mengikuti Komunitas Atau Club Perkumpulan Merupakan Suatu Hal Yang Dapat Mengembangkan Diri Anda Seperti Yang Telah Ditulis Sebelumnya Ada Banyak Sekali Komunitas Yang Positif Dengan Tujuan Untuk Mengembangkan Pribadi Menjadi Orang Yang Luar Biasa Belajar Dari Seminar Kursus Atau Lokakarya Mengikuti Seminar Kursus Atau Lokakarya Yang Sesuai Dengan Bidang Ilmu Anda Akan Menambah Ilmu Dan Pengetahuan Anda Enam Belajar Dari Pengalaman Pribadi Seperti Misalkan Kegagalan Kesuksesan Kesalahan Adalah Guru Yang Terbaik Jadi Jangan Pernah Melewatkan Kesuksesan Yang Kita Raih Kegagalan Yang Kita Alami Dan Kesalahan Yang Kita Lakukan Tanpa Memetik Pengalaman Dari Hal Tersebut Belajar Dari Pengalaman Saya Sendiri Saya Mulai Belajar Bekerja Pada Usia 8 Tahun Di Proyek Bangunan Dengan Tugas Mengecat Dan Mengaduk Semen Pasir Saya Juga Sempat Magang Di Sebuah Pabrik Dengan Upah Rp3.000 Perhari Disini Saya Belajar Untuk Menjadi Orang Yang Sukses Dan Berhasil Karena Saya Yakin Dengan Upah Rp3.000 Perhari Saya Tidak Akan Bisa Berbuat Banyak Oleh Karena Itu Saya Harus Terus Menerus Belajar 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 Untuk Meraih Kesuksesan Yang Saya Cita-citakan Salah Satu Idola Saya Di Bidang Properti Yaitu IR Ciputra Adalah Satu Dari Ratusan Konglomerat Yang Belajar Bangkit Dari Kesalahannya Ketika Mengalami Kerugian Dari Nilai Utang Dalam Dolar Yang Tinggi Namun Pada Akhirnya Berhasil Bangkit Dengan Gemilang Lihat Bagian Belajar Dari IR Ciputra Intinya Ia Meneruskan Usahanya Dengan Belajar Dari Kesalahan Yang Pernah Ia Perbuat Dan Memperbaikinya Lewat Ketekunan Dalam Menjalankan Ilmunya Memang Waktu Kita Untuk Belajar Dari Pengalaman Sangat Terbatas Untuk Itu Kita Harus Belajar Dengan Cerdas Dan Bijak Tujuh Belajar Sesuai Dengan Petunjuk Tuhan Belajar Selalu Untuk Meningkatkan Iman Dan Takwa Anda Pada Tuhan Sesuai Dengan Keyakinan Anda Selalu Mendengarkan Perintah Dan Selalu Menjauhi Larangannya Hal Ini Akan Memperkaya Kehidupan Spiritual Dan Tentunya Akan Berdampak Positif Bagi Kesehatan Jiwa Anda Oleh Karena Itu Para Naga Sangat Rajin Beribadah Delapan Belajar Dari Orang Tua Orang Tua Yang Baik Bijaksana Tentu Akan Memberikan Pelajaran Yang Baik Pada Anak Anak Nya Mereka Ingin Anak Menjadi Orang Berhasil Dan Tentu Saja Saya Sendiri Sangat Sering Berdiskusi Dengan Papa Dan Mama Saya Tentang Masalah Kehidupan Strategi Menghadapi Tantangan Kehidupan Dan Sebagainya Dari Papa Saya Mempelajari Sifat Disiplin Dan Komitmen Dan Dari Mama Saya Belajar Sifat Sinta Kasih Yang Tulus Rata-rata Pebisnis Tionghoa Yang Sukses Akan Belajar Banyak Dari Orang Tua Mereka Sembilan Belajar Dari Pengalaman Orang Lain Belajar Dari Pengalaman Orang Lain Berarti Tidak Hanya Belajar Dari Orang Yang Sukses Atau Ahli Di Bidangnya Tetapi Juga Dari Orang Yang Gagal Hidup Ini Sangat Singkat Kita Harus Belajar Dari Orang Lain Agar Tidak Mengulang Langkah Yang Salah Dengan Demikian Cara Ini Juga Akan Membantu Kita Untuk Cepat Bertindak Ke Arah Yang Tepat Atau Mengambil Peluang Atau Keputusan Yang Baik Bab 11 Belajar Dari Pebisnis Tionghoa Yang Sukses Belajar Dari Lim Xiu Lyong Banyak Sekali Pebisnis Tionghoa Yang Kini Telah Sukses Dan Berhasil Yang Awalnya Memulai Semuanya Dari Bawah Salim Group Yang Kini Menjadi Salah Satu Grup Terbesar Di Negeri Kita Merupakan Salah Satu Bukti Keberhasilan Dalam Mengais Rezeki Juga Bukti Dari Kerja Keras Ketangguhan Dan Sikap Pantang Menyerah Lim Xiu Lyong Dalam Menggeluti Dunia Usaha Sehingga Ia Berubah Dari Seorang Petani Miskin Menjadi Taipan Raksasa Berikut Adalah Kisahnya Pada Saat Kalender Masehi Menunjuk Angka 1938 Perang Antara Tiongkok Dan Jepang Telah Berlangsung Satu Tahun Lim Xiu Lyong Muda Berdiri Termangu Di atas Dermaga Kayu Pelabuhan Haikou Futsing Provinsi Fukien Tiongkok Selatan Di pelabuhan Kecil itu Hembusan Angin Kencang Mengacak Acak Rambutnya Yang Bergelombang Sementara Mata Pemuda Bertubuh Kecil Ramping Itu Tampak Menerawang Jauh Dengan Nyala Yang Tajam Tapi Tenang Dan Dalam Mata Itu Mencoba Menembus Kebalik Cakrawala Seolah Sedang Menduga Hari Esok Yang Bakal Menjemput Nanti Di Tanah Jawa Sana Pada Usianya Yang Ke-22 Lim Xiu Lyong Telah Membulatkan Tekadnya Mengucapkan Selamat Berpisah Kepada Ibu Tercinta Dan Adiknya Lim Xiu Kong Yang Berumur 8 Tahun Ia Melambaikan Selamat Tinggal Kepada Kampung Halaman Dan Tanah Kelahirannya Desa Nguna Kecamatan Haikau Ia Juga Harus Mengeraskan Hati Untuk Meninggalkan Calon Istri Pilihan Ibunya Keinginan Lim Xiu Lyong Waktu Itu Hanya Satu Yaitu Mengikuti Jejak Abangnya Lim Xiu He Yang Berumur 37 Tahun Yang Telah 9 Tahun Merantau Di Tanah Jawa Yakni Di Kota Kudus Di Kota Kecil Di Jawa Tengah Itu Abangnya Bekerja Membantu Perusahaan Dagang Kecil Milik Pamannya Lim Kim Chai Masih Jelas Terbayang Diingatan Xiu Lyong Bagaimana Pilu Hatinya Tatkala Kakaknya Yang Merupakan Tiang Keluarga Itu Meninggalkan Mereka Ayahnya Memang Telah Meninggal Dunia Ketika Xiu Lyong Belum Lama Menginjak Bangku Sekolah Karena Itu Sebagian Sawah Keluarga Lim Dikerjakan Oleh Orang Lain Dengan Perjanjian Bagi Hasil Sedangkan Sisanya Dikerjakan Oleh Kakaknya Namun Rupanya Xiu Mi Xiu He Sang Kakak Kurang Berminat Mengikuti Jejak Sang Ayah Ia Lebih Tertarik Untuk Merantau Dan Mengumpulkan Kekayaan Di Perantauan Tinggallah Xiu Lyong Di Usianya Yang Baru 13 Tahun Menjadi Anak Tertua Yang Menjadi Tiang Keluarganya Di Kampung Karena Keadaan Keuangan Keluarganya Tidak Memungkinkan Xiu Lyong Angkat Kaki Dari Bangku Sekolah Lalu Ia Mulai Menapaki Hidup Sebagai Petani Kecil Ia Menolak Dengan Halus Ajakan Rekan Rekannya Untuk Merantau Mencari Penghidupan Di Tanah Seberang Yang Barangkali Bisa Lebih Baik Menghadapi Situasi Sulit Bangsanya Akibat Penguasaan Jepang Terhadap Tiongkok Pada Tahun 1937 Hati Lim Xiu Lyong Menjadi Guncang Cerita Yang Pernah Ia Dengar Tentang Kemakmuran Wilayah Jajahan Belanda Di Asia Tenggara Tiba-tiba Kembali Mengiang-ngiang Di Telinganya Hingga Akhirnya Ia Menjadikan Wilayah Jawa Sebagai Tujuan Perantauannya Waktu Itu Lim Xiu Lyong Sama Sekali Belum Mengerti Ilmu Berdagang Bisa Menuai Hasil Bumi Padahal Di Tanah Rantau Nanti Ia Tidak Mungkin Lagi Bisa Bertani Di Sana Para Rantau Tiongkok Sama Sekali Tidak Diperbolehkan Memiliki Tanah Namun Bukankah Di Tanah Jawa Sana Dua Orang Pamannya Yaitu Lim Kim Chai Dan Lim Ban Hong Serta Kakaknya Lim Xiu He Telah Lama Tinggal Dan Melakukan Usaha Dengan Begitu Ia Tentu Bisa Belajar Berusaha Dari Mereka Untuk Meraih Masa Depan Yang Lebih Baik Ketimbang Tetap Berdiam Di Desanya Apalagi Ia Juga Pernah Mendengar Kabar Bahwa Para Perantau Futsing Telah Membentuk Wadah Persatuan Yang Mereka Namakan Futsing Hui Agar Di Antara Mereka Bisa Terjalin Kerjasama Bahu Membahu Untuk Saling Membantu Konon Kabarnya Dalam Wadah Itu Mereka Telah Lazim Tolong Menolong Dalam Kegiatan Ekonomi Maupun Sosial Itulah Yang Membuat Pemuda Miskin Itu Kian Mantap Dengan Keputusannya Kendati Bekal Yang Didapatkan Dari Hasil Penjualan Sebagian Sawah Keluarga Sangat Pas Pasan Maka Setelah Hatinya Mantap Dan Dengan Membuang Jauh Segala Ketimbangan Dan Keraguan Lim Sio Leong Memulai Pengembaraannya Melalui Pelabuhan Amoy Dan Dari Sana Menyeberang Dengan Kapal Belanda Melintasi Laut Cina Selatan Untuk Kemudian Mencapai Kota Kudus Di Tanah Jawa Kudus Ternyata Merupakan Kota Yang Memiliki Banyak Pabrik Rokok Kretek Memang Ada Pabrik Rokok Berdiri Di Kota Lain Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Misalnya Di Surabaya Ada Envy Handel Matsabits Sampurna Pabrik Rokok Jisamsu Milik Lim Shing T Namun Kudus Tetap Merupakan Pusat Industri Rokok Kretek Terkemuka Di Indonesia Ketika Lim Sio Leong Tiba Di Kudus Ada Lebih Dari 150 Pabrik Rokok Kretek Baik Besar Menengah Maupun Kecil Berjejalan Di Kota Tua Itu Ada Merk Garbis Tebu Gunung Norojono Baltiga Dan Masih Banyak Lagi Di Samping Pengusaha Setempat Ada Banyak Orang Tionghoa Yang Giat Dalam Usaha Memproduksi Rokok Rokok Bercengkih Itu Mereka Yang Umumnya Menggunakan Tembakau Dari Parakan Temanggung Magelang Yogyakarta Dan Cepu Sementara Cengkehnya Banyak Menggunakan Cengkeh Impor Dari Zanzibar Namun Di Kota Pusat Industri Kretek Itu Paman Lim Sio Leong Ternyata Bergiat Di Perdagangan Minyak Kacang Sejak Awal Pada Abad Ke 19 Sampai Lim Sio Leong Datang Kekudus Minyak Kacang Memang Menjadi Komoditi Yang Cukup Penting Selain Untuk Memasak Minyak Kacang Juga Biasa Dipakai Sebagai Bahan Bakar Pelita Karena Ketika Itu Minyak Tanah Belum Dikenal Konon Ceritanya Sampai Sekitar Tahun 1860 Yakni Sebelum Ada Kaleng Minyak Kacang Itu Dijual Dalam Bumbung Dengan Berbagai Ukuran Yang Lantas Dibungkus Dengan Klaras Atau Daun Pisang Kering Atau Dalam Impus Dalam Kurung Perut Sapi Atau Kerbau Yang Dikeringkan Sehingga Bentuknya Seperti Balon Di Perusahaan Sang Paman Itulah Lim Sio Leong Bersama Abangnya Bekerja Membantu Pamannya Disamping Itu Sebagai Pendatang Baru Lim Sio Leong Juga Belajar Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungan Selama Dua Tahun Ia Harus Magang Untuk Belajar Bahasa Indonesia Beradaptasi Dengan Adat Istiadat Setempat Dan Cara Kerja Di Perusahaan Pamannya Sambil Belajar Menyesuaikan Diri Lim Sio Leong Juga Belajar Ilmu Berdagang Dari Teman Temannya Sesama Orang Futsing Yakni Menjajakan Berbagai Keperluan Penduduk Di Desa Sekitar Seperti Kain Batik Kain Sarung Dan Kain Mori Barang Dagangan Itu Mereka Jual Dengan Sistem Kredit Selain Itu Mereka Juga Mengkreditkan Uang Tunai Kepada Yang Membutuhkan Dua Tahun Lim Sio Leong Tinggal Dikudus Si Bungsu Lim Sio Kong Menyusul Kedua Kakaknya Maka Lengkaplah Ketiga-tiganya Lelaki Bersaudara Itu Di Tanah Rantau Untuk Mencari Penghidupan Yang Lebih Baik Dengan Membantu Usaha Sang Paman Disitu Mereka Bahu-membahu Mengembangkan Usaha Dengan Bergiat Pula Di Bidang Perdagangan Hasil Bumi Seperti Beras Jagung Dan Kedelai Yang Sebagian Diekspor Namun Belum Lama Usaha Itu Berjalan Cobaan Datang Menghadang Perang Pasifik Mulai Merembet Ke Hindia Belanda Pada Awal 1942 Kekaisaran Jepang Berhasil Menduduki Negeri Indonesia Seluruh Perdagangan Barang Dinasionalisasi Dan Dikuasai Oleh Jepang Sepenuhnya Banyak Usaha Yang Dilarang Begitu Pula Nasib Berbagai Macam Kebun Hampir Semuanya Mesti Diganti Dengan Tanaman Jarak Yang Merupakan Bahan Pembuat Minyak Pelumas Mesin Termasuk Untuk Kapal Terbang Yang Waktu Itu Amat Dibutuhkan Jepang Waktu Itu Lim Sio Lyong Juga Menyaksikan Betapa Berantakannya Industri Rokok Di Kota Tempat Tinggalnya Akibat Kebijakan Tentara Pendudukan Jepang Rokok Kretek Merupakan Kombinasi Tembakau Dan Cengkeh Jika Lahan Tembakau Hampir Semuanya Diubah Menjadi Kebun Jarak Dan Impor Cengkeh Dari Zanzibar Dihentikan Lantas Apa Yang Bisa Mereka Perbuat Beruntunglah Mereka Masih Punya Sehingga Masih Bisa Bertahan Ketika Hiroshima Dan Nagasaki Dibom Oleh Amerika Kalender Masehi Menunjukkan Tahun 1945 Kepada Sekutu Pemerintah Jepang Bertekuk Lutut Menyerah Kalah Lim Sio Lyong Sekali Lagi Tertimpa Musibah Lim Sio Lyong Punya Berkarung Karung Uang Jepang Namun Pemerintah Menurunkan Uang Baru Dan Uang Jepang Tidak Laku Setiap Orang Dapat Satu Rupiah Dan Lim Sio Lyong Dengan Delapan Jiwa Mendapat Delapan Rupiah Dengan Tumbangnya Kekuasaan Jepang Di Hindia Belanda Rakyat Indonesia Pun Menyatakan Kemerdekaannya Namun Pemerintah Belanda Ternyata Tidak Tidak Mengakui Mereka Masih Beranggapan Bahwa Pihaknya Merupakan Penguasa Yang Sah Atas Negeri Kepulauan Ini Karena Itu Mereka Pun Berusaha Menegakkan Kembali Pemerintah Kolonialnya Di Seluruh Nusantara Tentu Saja Hal itu Mendapat Perlawanan Keras Dari Para Pejuang Kemerdekaan Yang Dipimpin Oleh Soekarno Pertempuran Pun Tidak Terhindarkan Dengan Cepat Tentara Belanda Menguasai Kota Kota Besar Sementara Para Pejuang Bertahan Di Kota Kota Kecil Dan Pedesaan Dengan Begitu Indonesia Pun Terpecah Belah Dalam Kantong Kantong Kekuasaan Republik Dan Belanda Pada Masa Itu Pula Tokoh Perjuangan Di Kota Besar Dikejar Belanda Untuk Ditangkap Dan Banyak Dari Mereka Yang Menyingkir Kota Kota Kecil Yang Dikuasai Republik Untuk Mengamankan Itu Mengakibatkan Jaringan Perdagangan Menjadi Berantakan Bagi Lim Sio Leong Situasi Kemelut Kehidupan Justru Memperlihatkan Padanya Roda Perkasa Yang Berputar Nasib Ternyata Memang Mengenai Titik Balik Dan Inilah Titik Balik Itu Pada Masa Kolonial Orang-orang Tionghoa Merupakan Kelompok Etnis Yang Terpisah Dari Peribumi Dan Oleh Belanda Diperintah Di bawah Hukum Yang Arab Sebagai Golongan Timur Asing Atau Frimde Osterlingen Bahasa Belandanya Berlaku Hukum Perdata Dan Dagang Yang Sama Dengan Hukum Untuk Kalangan Eropa Ordonasi Yang Termuat Dalam Stasblad Nomor 17 Tahun 1917 Yang Mulai Berlaku 1 Mei 1917 Telah Menetapkan Hal Itu Mereka Pun Lalu Lebih Mengidentifikasikan Dirinya Dengan Belanda Daripada Dengan Penduduk Asli Itulah Sebabnya Ketika Belanda Pada Tahun 1949 Pergi Dari Indonesia Ribuan Kalangan Menengah Tionghoa Pun Ikut Pindah Ke Negeri Belanda Atau Ketempat Tempat Lain Namun Bagi Pendatang Baru Seperti Lim Sio Leong Yang Boleh Dibilang Tidak Terlibat Dengan Rezim Kolonial Situasi Menjadi Lain Organisasi Seperti Tionghoa Chong Xiang Persatuan Perdagang Antar Cina Yang Didominasi Oleh Golongan Totok Ternyata Membantu Kaum Pejuang Indonesia Yaitu Baik Material Maupun Dengan Cara Memberikan Perlindungan Kepada Tokoh Pejuang Yang Dikejar Kejar Belanda Alkisah Suatu hari Di Kudus Waktu itu Kudus Ada di bawah Kekuasaan Republik Organisasi Pedagang Cina Yang Juga Dikenal Dengan Nama Xiang Bu Menerima Kiriman Seorang Tokoh Dari Jakarta Yang Mencari Tempat Perlindungan Yang Aman Dari Kejaran Intel Belanda Maka Dengan Hati-hati Mereka Mencarikan Tempat Persembunyian Yang Tepat Dengan Pemilik Rumah Yang Sungguh Bisa Dipercaya Organisasi Xiang Bu Yang Juga Menaungi Organisasi Food Sing Hu Akhirnya Memilih Lim Sio Lyong Karena Lelaki Sederhana Ini Terkenal Pendiam Rendah Hati Jujur Dan Keras Dalam Memegang Kepercayaan Serta Janji Kendati Kehidupan Ekonominya Sedang Morat Marit Lim Sio Lyong Yang Tenang Dan Sabar Itu Dengan Telaten Melayani Dan Menjaga Tamunya Dari Incaran Intel Belanda Setahun Lebih Sang Tamu Ada Di Rumah Setahun Lebih Sang Tamu Ada Di Rumah Lim Sio Lyong Tetapi Lelaki Yang rapat Menyimpan Rahasia Ini Tidak Usil Ingin Mengerti Siapa Tamunya Tadi Ia Laksanakan Begitu Saja Tugasnya Dengan Tulus Hati Sio Lyong Sama Sekali Tidak Menyangka Ketika Di Kemudian Hari Ternyata Sang Tamu Itu Adalah Hasan Din Tokoh Muhammadiyah Ayah Fatmawati Dan Mertua Soekarno Tokoh Inilah Yang Kemudian Mengenalkannya Kepada Beberapa Pimpinan Tentara Republik Sejak Saat Itu Begitulah Riwayat Mencatat Hoki Tidak Lagi Berlari Menjauhi Lim Sio Lyong Rahmat Tersembunyi Itu Telah Menyebabkan Pintu Peluang Terbuka Lebar Bagi Kerjasama Dengan Tentara Republik Yang Mempercayainya Untuk Memasok Berbagai Kebutuhan Mereka Dengan Modal Yang Dipinjamnya Dari Teman Teman Yang Juga Bersimpati Terhadap Perjuangan Indonesia Lim Sio Lyong Dengan Tekun Mulai Menjalankan Usaha Barunya Lim Sio Lyong Bukan Orang Yang Berpendidikan Belanda Karena Itu Lim Sio Lyong Bisa Aktif Dalam Batas Batas Tertentu Untuk Memasok Obat Obatan Dan Kebutuhan Lainnya Bagi Tentara Republik Sudah Barang Tentu Memasok Kebutuhan Tentara Di Masa Pemerintahan Yang Masih Labil Dan Kekurangan Dana Itu Sungguh Memerlukan Kesabaran Dan Keuletan Tersendiri Namun Lim Sio Lyong Ternyata Punya Kemampuan Itu Dan Dalam Ketenangan Yang Telah Menjadi Wataknya Otak Si Lyong Ternyata Terus Berputar Mencari Celah Lain Seperti Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Pada Zaman Pendudukan Jepang Cengkeh Sangat Sulit Didapat Di Pasaran Pabrik Rokok Di Kudus Yang Masih Punya Stok Ketika Itu Tetap Mencoba Bertahan Semuanya Namun Tatkala Persediaan Habis Mereka Pun Kesulitan Untuk Bisa Tetap Berproduksi Oleh Karena Sulitnya Cengkeh Waktu Itu Sampai Sampai Pabrik Rokok Kretek Di Kudus Banyak Yang Mencampur Tembakau Rokoknya Dengan Garam Hanya Untuk Menjaga Agar Rokok Yang Diisap Tetap Berbunyi Kretek Kretek Ketika Jepang Menyerah Dan Belanda Kembali Mencoba Merebut Indonesia Dengan Menduduki Kota Besar Perdagangan Cengkeh Berjalan Lancar Di Daerah Yang Dikuasai Belanda Padahal Seperti Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Kudus Sebagai Pusat Industri Rokok Kretek Terkemuka Di Indonesia Waktu Itu Berada Di Bawah Kekuasaan Republik Dengan Begitu Para Produsen Kretek Tidak Dapat Menikmati Jalur Jalur Impor Cengkeh Yang Telah Dikembalikan Oleh Belanda Berkat Hubungan Baiknya Dengan Tentara Yang Menguasai Kudus Lim Sio Lyong Segera Berupaya Memasok Kebutuhan Vital Industri Rokok Kretek Ia Segera Menyelundupkan Cengkeh Dari Daerah Maluku Sumatera Sulawesi Utara Lewat Singapura Untuk Dibawa Kejawa Melalui Jalur Jalur Strategis Ke Kudus Lim Sio Lyong Segera Meraup Laba Yang Besar Dari Kegiatan Membawa Cengkeh Itu Disamping Itu Ia Bawa Pula Barang Barang Yang Banyak Terdapat Di Daerah Kekuasaan Belanda Untuk Dijual Di Kudus Pada 19 Desember 1948 Belanda Kembali Melancarkan Agresi Militer Yang Sering Disebut Agresi Militer Belanda 2 Dalam Aksi Tersebut Kudus Berhasil Direbut Belanda Sehingga Para Pejuang Pun Menyingkir Ke Desa Dan Hutan Untuk Melancarkan Perang Grilia Meski Resiko Yang Dihadapi Kian Tinggi Lim Sio Lyong Tetap Setia Membawakan Barang-barang Yang Menjadi Kebutuhan Para Griliawan Itu Namun Hal ini Tidak Berlangsung Lama Setahun Kemudian Pemerintah Belanda Akhirnya Mengakui Secara Sah Kedaulatan Indonesia Dan Meninggalkan Negeri Ini Yang Berarti Juga Meninggalkan Berbagai Perkebunan Antara Lain Yaitu Cengkeh Yang Akhirnya Rusak Dan Terlantar Lim Sio Lyong Juga Tidak Menyianyikan Kesempatan Ini Melalui Jaringan Perdagangannya Di Singapura Ia Lalu Mengisi Kekosongan Cengkeh Di Pasaran Indonesia Dengan Mengimpornya Dari Zanzibar Dan Madagaskar Lim Makin Berjaya Sebagai Pemasok Cengkeh Impor Ketika Pemberontakan Separatis Pecah Di Berbagai Daerah Penghasil Cengkeh Di Indonesia Pada Tahun 1950-an Yakni Pemberontakan RMS Atau Republik Maluku Selatan Di Maluku PRRI Atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Di Sulawesi Dari Perdagangan Cengkeh Ini Modal Lim Sio Leong Menjadi Makin Berlipat Ganda Dan Dengan Begitu Makin Bertambah Pula Volume Barang Yang Bisa Dipasok Untuk Pihak Tentara Dua Usaha Lim Sio Leong Tersebut Yang Merupakan Cikal Kemaharajaan Bisnisnya Kelak Terus Berkembang Seiring Dengan Berjuang Di Jawa Tengah Dan Dengan Berkembangnya Industri Rokok Kretek Berkat Keluasannya Lim Sio Leong Juga Berkenalan Dengan Beberapa Perwira Tinggi Yang Sedang Bertugas Di Teritorium 4 Jawa Tengah Dalam Kurung Divisi Diponegoro Yang Bermarkas Di Semarang Yang Sebagian Kebutuhan Logistiknya Antara Lain Makanan Pakaian Seragam Dan Obat-obatan Dipasok Dipasok Oleh Lim Di Antara Mereka Ada Seorang Pemuda Yang Ramah Bernama Soeharto Perkenalan Ini Juga Merupakan Rahmat Tersembunyi Bagi Jalan Kehidupan Lim Berdasarkan Pengalaman Pahit Ketika Berkarung-karung Uang Jepangnya Yang Dinyatakan Tidak Laku Lim Sio Leong Berkesimpulan Bisnis Itu Tidak Boleh Atas Dasar Uang Tetapi Harus Atas Dasar Barang Berangkat Dari Falsafah Itu Ditambah Dengan Kebijakan Pemerintah Waktu Itu Yang Membatasi Gerak Importir Tionghoa Lim Sio Leong Tidak Ingin Hanya Bercokol Sebagai Pedagang Perantara Yang Beresiko Rendah Maka Maka Pada Pada Tahap Tahap Berikutnya Pada 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 Tahun 1950-an Mulailah Sio Leong Fokus Pada Bidang Manufaktur Yang Dimulai Dengan Memproduksi Tekstil Kasar Melalui PT Mulia Teks Dikudus Sebelumnya Keterlibatan Keluarga Lim Dalam Bisnis Ini Adalah Mengimpor Tekstil Dan Pakaian Jadi Murah Dari Pabrik Tekstil Di Sanghai Di Bidang Pembuatan Tekstil Lim Sio Leong Mendirikan PT Inimex Dan PT Purabaya Lalu Ditambah Dengan Dua Toko Kain Dan Pakaian Di Jakarta PT Indra Makmur Dan PT Setiakawan Serta Pabrik Permintalan Sekaligus Finishing Di Bandung Yaitu PT Tarumatex Namun Ternyata Perkembangan Industri Tekstil Sio Leong Tidaklah Menggembirakan Lim Sio Leong Pada Tahapan Terjun Ke Bidang Manufaktur Di Tahun 1950 Telah Menunjukkan Kecenderungannya Pada Diversifikasi Selain Tekstil Ia Juga Memproduksi Sukut Cadang Sepedah Atau PT Indara Mas Paku PT Indara Kencana Serta Kerajinan Tangan PT Telok Betong Lim Juga Mendirikan Pabrik Sabun Yang Seperti Biasanya Untuk Memasok Kebutuhan Tentara Seperti Yang Biasa Dilakukan Di Bidang Perdagangan Sio Leong Juga Turut Meningkatkan Sasarannya Pada Pengembangan Ekspor Impor Ia Lalu Mengekspor Kopi Lada Kopra Timah Dan Mengimpor Gula Serta Beras Untuk Itu Sio Leong Mendirikan CV Waringin Dan PT Permanen Sedangkan Untuk Membina Jaringan Dengan Singapura Dan Hongkong Sebagai Kota Pusat Perdagangan Di Asia Tenggara Sio Leong Mendirikan Tiga Perusahaan Lepas Pantai Yaitu Waringin LTD Dan Permanen PT LTD Di Singapura Serta Anchor Development LTD Di Hongkong Pada 7 Maret 1968 Dengan Akta Notaris Adlan Yulisar CV Waringin Diubah Menjadi Perseroan Terbatas Dan PT Waringin Kencana Dipilih Sebagai Nama Baru Bagi Lim Sio Leong PT Waringin Kencana Merupakan Awal Usaha Bersama Yang Besar Dengan Ibrahim Rishat Dan Sud Wikat Mono Untuk Melengkapi Perdagangan Ekspor Impor Yang Menguntungkan Itu Sio Leong Juga Mulai Terjun Ke Dunia Perbankan Dengan Mendirikan Bank Windu Kencana Pada Tahun 1954 Yang Ternyata Tidak Efisien Pada Akhir Tahun 1950 Ia Pun Meletakkan Dasar Pembangunan Bank Yang Lebih Canggih Yaitu Bank Sentral Asia Kendati Tanpa Kegiatan Sampai Awal 1970 Tetapi Setelah Menemukan Partner Yang Cocok Dan Ahli Yakni Mohtar Ryadi BCA Kini Menjadi Bank Swasta Terbesar Di Indonesia Dan Mendapat Penghargaan Dari Asia Money Sumber Lain Berkisah Bahwa Gagasan Lim Sio Leong Untuk Mendirikan Bank Diilhami Pengalamannya Mengelola Uang Titipan Milik Teman-temannya Yang Bekerja Sebagai Kuli Panggul Selama Mereka Berlebaran Di Kampung Halaman Ia yang Datang Ke Indonesia Memang Disukai Teman-temannya Karena Memiliki Kepribadian Yang Menyenangkan Dan Karena Kejujurannya Banyak Banyak Yang Menyebutkan Bahwa Lim Sio Leong Juga Sering Ikut Menjadi Kuli Panggul Pada Saat Bongkar Muat Perahu Di Pelabuhan Jika Tidak Ada Bongkar Muat Barang Ia Menjaga Kios Kecilnya Yang Menjual Kebutuhan Sehari-hari Kepada Para Pekerja Kuli Panggul Tersebut Modal Dari Uang Titipan Para Pekerja Kuli Panggul Tersebut Ia Pinjamkan Kepada Orang Yang Membutuhkan Dengan Tambahan Jumlah Uang Yang Harus Dikembalikan Kelak Dari Kisah Lim Sio Leong Kita Bisa Belajar Bahwa Lim Sio Leong Adalah Pekerja Keras Terbukti Bahwa Dirinya Yang Masih Berusia 13 Tahun Telah Menggantikan Posisi Kakaknya Sebagai Tulang Punggung Keluarga Bekerja Sebagai Petani Di Sawah Milik Keluarga Dan Mengorbankan Bangku Sekolah Yang Tengah Dijalaninya Lim Sio Leong Sebagai Pekerja Yang Tangguh Dan Pantang Menyerah Terbukti Mampu Menghadapi Semua Tantangan Yang Dihadapinya Belajar Dari IR Ciputra Saya Sangat Mengidolakan IR Ciputra Seorang Yang Sangat Luar Biasa Selain Menulis Saya Juga Seorang Entrepreneur Di Bidang Property Oleh Karena Itu Saya Banyak Belajar Dari Pengalaman Hidup IR Ciputra Saat Ini Siapa Yang Tidak Mengenal IR Ciputra Yang Kerap Dipanggil Pak Ci Yang Menjadi Bapak Property Indonesia Ia Mengawali Kiprahnya Di Dunia Property Tanpa Modal Yang Berarti Namun Lihat Ia Sekarang Ia Mengelola Lima Grup Property Dengan Aset 25 Triliun Rupiah Ini Semua Dapat Terjadi Karena Sejak Kecil Ia Sudah Terbiasa Mengalami Badai Kehidupan Yang Dasyat Yang Justru Mempersiapkan Dirinya Menjadi Seorang Yang Kreatif Dan Tahan Banting Berikut Kisahnya IR Ciputra Lahir Di Parigi Sulawesi Tengah Pada Tanggal 24 Agustus 1931 Dengan Nama Chi Chin Huan Anak Ketiga Dari Pasangan Chi Sim Pue Dan Li Eng Nio Keluarga Ini Memiliki Rumah Yang Sekaligus Toko Kelontong Di Kilometer Dari Gorontalo Sulawesi Tengah Rumah Toko Ini Menjadi Ajang Pendidikan Bisnis Praktis Yang Pertama Bagi Chi Chin Huan Atau Ciputra Ia Mengalami Badai Pertamanya Ketika Usianya Baru 12 Tahun Saat Itu Ayah Yang Menjadi Tulang Punggung Keluarganya Ditangkap Oleh Tentara Jepang Dan Tidak Lama Kemudian Meninggal Di Dalam Penjara Di Menado Keluarga Ini Tidak Hanya Kehilangan Seorang Ayah Tetapi Toko Kelontong Mereka Juga Ditutup Sejak Saat Itu Ia Terpaksa Menggantikan Peran Ayahnya Sebagai Kepala Keluarga Ia Harus Bekerja Keras Untuk Mencukupi Kebutuhan Keluarganya Pak Chi Adalah Seorang Yang Sangat Mencintai Pendidikan Terbukti Ia Harus Berangkat Pagi Pagi Sekali Karena Harus Bersekolah Di Bumbulan Yang Berjarak 7 Kilometer Selama Menuntut Ilmu Di Sebuah SD Di Bumbulan Ciputra Kecil Selalu Mendapatkan Ranking Teratas Di sekolahnya Setamat SD Ia Meneruskan Pendidikannya Di SMP Di Gorontalo Yang Berjarak Sekitar 140 Kilometer Karena Itulah Satu-satunya Sekolah Lanjutan Pertama Yang Terdekat Dari Desanya Di SMP Ini Ciputra Kecil Juga Menunjukkan Prestasi Yang Membanggakan Dengan Selalu Menempati Ranking Tiga Besar Di Sekolah Pendidikan Tingkat Menengah Atas Ditempuh IRC Putra Di SMA Don Bosco Manado Setelah Lulus Dari SMA Ia Memutuskan Untuk Melanjutkan Kuliah Di Fakultas Arsitektur ITB Bandung Karena Tidak Memiliki Biaya Ia Terpaksa Bekerja Sambil Kuliah Untuk Membiayai Studinya Dengan Semangat Yang Tinggi Ia Berhasil Menyelesaikan Pendidikan Kesarjanaannya Sebagai Salah Satu Lulusan Tercepat Di Angkatannya Dengan Kreativitas Dan Keuletannya Pak C Memulai Karirnya Di Dalam Bisnis Properti Tanpa Modal Yang Berarti Pelan Ia Mulai Menangani Proyek Proyek Yang Prestisius Antara Lain Pembangunan Taman Impian Jaya Ancol Dalam Kurung Tija Melalui Kreativitasnya Ia Berhasil Mengubah Tanah Rawah-Rawa Yang Tidak Berguna Menjadi Tempat Bermain Anak-Anak Yang Paling Terkenal Di Indonesia Karena Area Tija Seluas 137 Hektare Tidak Cukup Untuk Menampung 11 Unit Fasilitas Hiburan Yang Disediakan Pak C Menguruk Laut Untuk Memperpanjang Garis Pantai Ancol Dari 3,5 Kilometer Menjadi 10,5 Kilometer Pakci Mengalami Badai Berikutnya Saat Krisis Melanda Indonesia Sehingga Nilai Tukar Dolar Terhadap Rupiah Melonjak Sangat Tinggi Karena Memiliki Utang Dalam Bentuk Dolar Bisnis Pakci Terpukul Hebat Namun Setelah Menyelesaikan Proses Restrukturisasi Utang PT. Ciputra Development TBK Senilai US Dolar 181 Juta Ia Kini Bisa Mengayunkan Langkah Lagi Dan Badai Hebat Itulah Yang Membawa Pakci Menjadi Orang Yang Penuh Rasa Syukur Pengalaman Pahit Yang Dirasakan Saat Masih Kecil Membuat Pakci Bertekad Untuk Mendidik Keempat Anak-anaknya Dengan Penuh Disiplin Ia Juga Membekali Mereka Dengan Pelajaran Moral Seperti Perlunya Bersikap Jujur Sejak Dini Saya Mengajari Anak-anak Untuk Bertanggung Jawab Caranya Adalah Dengan Memberikan Saham Perusahaan Kepada Setiap Anak Saya Setelah Mampu Mereka Akan Memegang Tampuk Kepemimpinan Diciputra Group Setelah Sukses Membangun Bisnis Property Pakci Juga Mendirikan Sekolah Sekolah Unggulan Yang Mementingkan Proses Belajar Kreatif Untuk Menciptakan Manusia Unggul Kurikulumnya Berbasis Pada Kemandirian Dalam Belajar Dan Berkreasi Saat Itu Sekolah Unggulan Yang Didirikannya Sudah Tersebar Di Hampir Semua Proyek Propertinya Dan Hal Itu Merupakan Perwujudan Dari Mimpi Pakci Semenjak Taman Kanak Anak Anak Diajarkan Untuk Menjadi Entrepreneur Dan Mengembangkan Kreasi Mereka Ketika Ditanya Tentang Rahasia Keberhasilannya Pakci Memberikan Dua Resep Utama Yaitu Memiliki Mimpi Yang Kreatif Dan Mewujudkannya Lewat Kerja Keras Saat Ini Pakci Sudah Berusia 75 Tahun Tetapi Ia Masih Belum Berhenti Untuk Berkarya Saat Ditemui Di Bursa Efek Jakarta Beberapa Saat Yang Lalu Pakci Berkata Sebagian Mimpi Saya Sudah Tersapai Sekarang Saya Akan Membawa Ciputra Grup Menjadi Perusahaan Multinasional Pakci Mengakui Bahwa Impiannya Tidak Selalu Berjalan Mulus Langkah Ekspansinya Pernah Terhalang Oleh Krisis Ekonomi Perusahaan Propertinya Pernah Tiarap Ketika Krisis Melanda Indonesia Namun Setelah Perusahaannya Berkibar Lagi Pakci Langsung Bangkit Dan Mengembangkan Mimpinya Mimpinya Jauh Lebih Besar Daripada Impian Sebelum Sebelumnya Pakci Ingin Memiliki Blue Ocean Company Yang Merambah Negeri Tetangga Menurutnya Dalam Dua Dekade Terakhir Perkembangan Pengembang Developer Di Indonesia Sangat Pesat Hal ini Terjadi Di hampir Semua Kota Besar Di Indonesia Akibatnya Banyak Pengembang Baru Muncul Dan Berebut Lahan Yang Sama Sehingga Kesempatan Yang Tersedia Menjadi Terbatas Sekarang Sudah Hampir Tidak Ada Tanah Disini Yang Cocok Untuk Mengembangkan Proyek Seperti Yang Saya Impikan Kata Pakci Oleh Karena Itu Pakci Mulai Mengarahkan Pandangannya Keluar Negeri Yakni Ke Negara Negara Berkembang Saat Ini Ia Menggerap Ciputra Hanoi International City Di Vietnam Disusul Dengan Kolkata West International City Di Negara Bagian Bengal Barat India CHIC Merupakan Kota Satelit Terbesar Di Hanoi Vietnam Luas Lahannya Adalah 368 Hektar Sama Seperti Proyek Ciputra Lainnya Ciputra Hanoi International City Atau CHIC Terdiri Dari Apartemen Kelas Menengah Sampai Kelas Atas Dengan Fasilitas Penunjang Seperti Sekolah Internasional Pusat Perbelanjaan Rumah Sakit Perkantoran Kedutaan Hotel Serta Taman-taman Yang Asri Diperkirakan Pembangunan CHIC Yang Terdiri Dari Tiga Tahap Akan Selesai Pada Tahun 2013 Sementara Itu Kolkata West International Digarap Oleh Beyond Limit International LTD Yakni Perusahaan Gabungan Grup Ciputra Dan Grup Salim Proyek Ini Menggarap Lahan Seluas 400 Hektar Dengan Investasi Sebesar 330 Juta US Dolar Selain itu Ciputra Grup Memiliki beberapa Proyek lain di Singapura Hawaii Dan Vietnam Total Ada Delapan Proyek Pembangunan Yang Terdiri Dari Hotel Apartemen Pusat Perbelanjaan Hingga Kota Mandiri Tim Saya Baru Pulang Dari Survei Ke Beberapa Negara Seperti Nigeria Afrika Utara Pakistan Hingga Timur Tengah Mereka Mencari Lokasi Yang Cocok Untuk Proyek Kami Selanjutnya Katanya Dengan Menggarap Pasar Negara Berkembang Ciputra Group Mendapat Beberapa Keunggulan Dan Keuntungan Antara Lain Banyaknya Persediaan Tanah Kosong Masih Sedikitnya Jumlah Pengembang Di Negara Bersangkutan Sehingga Terbukalah Kesempatan Untuk Mengembangkan Potensi Indonesia Karena Semua Tenaga Ahli Seperti Arsitek Dan Desain Interior Serta Bahan Baku Bangunan Berasal Dari Indonesia Proyek Kami Akan Laris Manis Karena Masih Banyak Penduduk Sana Yang Butuh Tempat Tinggal Yang Layak Ujarnya Pak C berharap Proyek Proyeknya Di Luar Negeri Berjalan Sukses Dengan Begitu Anak Perusahaan Ciputra Group Di Singapura Bisa Menjadi Perusahaan Publik Dan Didaftarkan Di Bursa Efek Singapura Ini Mimpi Saya Dan Sudah Saya Ucapkan Sekarang Tinggal Melaksanakannya Ujarnya Dari kisah ini Kita menemukan Dua hal Yang menjadi Rahasia Kesuksesan Pak C Pertama Mimpi yang Besar Sebelum Mencapai Apa yang Ia inginkan Pak C Terlebih dulu Bermimpi Ia bermimpi Mengubah Tanah Rawa-rawa Di Jakarta Utara Menjadi Tempat Bermain Anak-anak Yang Menyenangkan Dan Pada Waktunya Terciptalah Taman Impian Jaya Ancol Ia bermimpi Mendidikan Sekolah-sekolah Unggulan Yang Mempersiapkan Generasi Muda Untuk Menjadi Entrepreneur Yang Kreatif Dan Saat Ini Hampir Di Semua Real Estate Yang Dibangun Oleh Ciputra Group Telah Berdiri Sekolah Unggulan Seperti Yang Diimpikan Pak C Saat Ini Pak C Juga Bermimpi Untuk Mendidikan Perusahaan Blue Ocean Company Dan Untuk Mewujudkannya Pak C Mulai Mengembangkan Bisnis Propertinya Ke Negara Tetangga Yang Peluangnya Masih Terbuka Lebar Rahasia Sukses Kedua Pak C Adalah Kerja Keras Untuk Mewujudkan Mimpinya Ia Tidak Sekedar Bermimpi Ia Siap Membayar Harganya Ia Siap Bekerja Keras Dengan Mengandalkan Kreativitas Kejelian Membaca Peluang Dan Keuletan Saat Menghadapi Tantangan Yang Berat Tanpa Kerja Keras Impian Hanya Akan Sekedar Menjadi Mimpi Di Siang Bolong Dan Tidak Akan Menjadi Kenyataan Namun Dengan Kerja Keras Dan Ketekunan Kita Mendekatkan Diri Pada Perwujudan Impian Kita Berlian Adalah Batu Arang Yang Unggul Karena Mendapat Banyak Tekanan Kesulitan Yang Dialami Pada Masa Mudanya Maupun Tantangan Yang Ia Hadapi Justru Mempersiapkan Pak Si Menjadi Seorang Yang Kreatif Tegar Ulet Dan Tahan Banting Ada Ungkapan Yang Mengatakan Berlian Adalah Batu Arang Yang Unggul Karena Mendapat Banyak Tekanan Masa 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 Sulit Yang Dialami Pak Si Justru Memoles Dan Mempersiapkannya Menjadi Pribadi Yang Unggul Orang Yang Biasa Dimanja Akan Mudah Patah Dan Menyerah Saat Menghadapi Tantangan Yang Berat Maka Jika Saat Ini Anda Menghadapi Masa Masa Yang Sulit Jangan Putus Asa Jika Disikapi Dengan Benar Masa Masa Sulit Dan Penderitaan Kita Justru Akan Sangat Bermanfaat Bagi Kita Manfaat Lain Yang Diperoleh Pak Si Saat Krisis Melanda Indonesia Adalah Bahwa Ia Menemukan Harta Yang Sesungguhnya Harta Yang Paling Berarti Dalam Hidupnya Ia Berkali-kali Berkata Harta Itu Apa Artinya Harta Itu Tidak Kekal Kalau Harta Itu Habis Apa Yang Kita Banggakan Semua Itu Hanya Pinjaman Saja Dalam Hidup Ini Yang Saya Syukuri Adalah Dosa Saya Diampuni Krisis Seringkali Membantu Seseorang Untuk Menempatkan Prioritas Hidup Dengan Benar Kata Krisis Dalam Bahasa Tiongkok Adalah Wei Ji Di balik Setiap Krisis Pasti Ada Peluang Sebelum Krisis Pak Ci Membanggakan Kesuksesan Dan Hartanya Namun Setelah Krisis Prioritasnya Berubah Kini Ia Mengutamakan Tuhan Dan Selalu Bersyukur Itulah Rahasia Kesuksesan Pak Ci Yang ketiga Yakni Mencintai Tuhan Dengan Penuh Rahasia Syukur Untuk Menjadi Orang Yang Benar Benar Sukses Ada Tiga Hal Yang Harus Kita Miliki Pertama Miliki Mimpi Besar Kedua Wujudkan Mimpi Anda Dengan Kerja Keras Ketiga Miliki Prioritas Hidup Benar Yakni Mencintai Tuhan Dengan Penuh Rasa Syukur Belajar Dari Mokhtar Riyadi Pendiri Grup Lipo Orang Banyak Mengenal Mokhtar Riyadi Sebagai Seorang Praktisi Perbankan Jempolan Dan Seorang Konglomerat Yang Sangat Visioner Pandangannya Yang Jauh Kedepan Dan Syarat Dengan Filosofi Menjadi Panutan Banyak Para Pengusaha Dan Para Pelaku Pasar Kali Ini Kita Akan Menyoroti Jalannya Meniti Kesuksesan Yang Tentu Saja Tidak Semudah Seperti Yang Dibayangkan Oleh Banyak Orang Mokhtar Riyadi Sudah Bercita-cita Menjadi Seorang Bangkir Di Usia 10 Tahun Ketertarikan Riyadi Yang Dilahirkan Di Malang Pada Tanggal 12 Mei 1929 Muncul Karena Setiap Hari Ketika Berangkat Sekolah Ia Selalu Melewati Sebuah Gedung Megah Yang Merupakan Kantor Dari Nederlands Dan Melihat Para Pegawai Bangkir Yang Berpakaian Parlente Dan Kelihatan Sibuk Riyadi Adalah Anak Seorang Pedagang Batik Pada Tahun 1947 Riyadi Ditangkap Oleh Pemerintah Belanda Dan Dibuang Ke Nanking Cina Disana Ia Kemudian Mengambil Kuliah Filsafat Di Universitas Nanking Namun Karena Ada Perang Riyadi Pergi Ke Hongkong Hingga Tahun 1950 Dan Kemudian Kembali Ke Indonesia Riyadi Masih Sangat Ingin Menjadi Seorang Bangkir Namun Ayahnya Tidak Mendukung Karena Profesi Bangkir Menurut Ayahnya Hanya Untuk Orang Kaya Sedang Kondisi Keluarga Mereka Saat Itu Sangat Miskin Pada Tahun 1951 Ia Menikahi Seorang Wanita Asal Jember Oleh Mertuanya Riyadi Diserahi Tanggung Jawab Untuk Mengurus Sebuah Toko Kecil Dalam Tempo Tiga Tahun Riyadi Dapat Memajukan Toko Mertuanya Tersebut Menjadi Toko Yang Terbesar Di Kota Jember Pada 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 1954 Karena Cita-cita Yang Sangat Besar Iaitu Ingin Menjadi Seorang Bangkir Ia Memutuskan Untuk Pergi Ke Jakarta Walaupun Saat Itu Ia Tidak Memiliki Seorang Kenalan Pun Di Jakarta Dan Tentunya Ditentang Oleh Keluarganya Riyadi Berprinsip Bahwa Jika Sebuah Pohon Ditanam Di Dalam Pot Atau Di Dalam Rumah Pohon Itu Tidak Akan Pernah Tinggi Namun Akan Terjadi Sebaliknya Bila Ditanam Di Sebuah Lahan Yang Luas Untuk Mencari Relasi Riyadi Bekerja Di Sebuah Sivi Di Jalan Hayam Muruk Selama 6 Bulan Kemudian Ia Bekerja Pada Seorang Importir Di Kapal Kecil Sampai Saat Itu Riyadi Masih Sangat Ingin Menjadi Seorang Bangkir Setiap Kali Bertemu Dengan Relasinya Ia Selalu Mengutarakan Keinginannya Itu Suatu Saat Temannya Mengabari Bahwa Ada Sebuah Bang Yang Sedang Terkena Masalah Dan Menawarinya Untuk Memperbaikinya Riyadi Tidak Menyianyikan Kesempatan Tersebut Walaupun Saat Itu Ia Tidak Punya Pengalaman Sekalipun Riyadi Akhirnya Berhasil Meyakinkan Andi Gapa Pemilik Bank Kemakmuran Yang Bermasalah Tersebut Hingga Ia Pun Ditunjuk Menjadi Direktur Bank Di Hari Pertamanya Sebagai Direktur Riyadi Sangat Kebingungan Melihat Balance Sheet Ia Tidak Bisa Membaca Dan Memahaminya Namun Riyadi Pura-pura Mengerti Di Depan Pegawai Keuangan Sepanjang Malam Ia Mencoba Belajar Dan Memahami Balance Sheet Tersebut Namun Sia-sia Ia Lalu Meminta Tolong Temannya Yang Bekerja Di Standard Chartered Bank Untuk Mengajarinya Tetapi Ia Masih Saja Tidak Mengerti Akhirnya Ia Berterus Terang Kepada Para Pegawainya Dan Pak Andi Gapa Dan Tentu Saja Mereka Cukup Terkejut Mendengarnya Permintaan Riyadi Untuk Mulai Bekerja Dari Awal Pun Disetujui Ia Lalu Mulai Dari Bagian Clearing Cash Dan Pengecekan Akun Selama Sebulan Penuh Riyadi Belajar Dan Akhirnya Ia Pun Mengerti Tentang Proses Pembukuan Dan Setelah Membayar Seorang Guru Privat Ia Akhirnya Mengerti Apa Itu Akuntansi Maka Mulailah Ia Menjual Kepercayaan Hanya Dalam Setahun Bank Kemakmuran Mengalami Banyak Perbaikan Dan Tumbuh Sangat Besat Setelah Cukup Besar Pada Tahun 1964 Riyadi Pindah Ke Bank Buana Kemudian Pada Tahun 1971 Ia Pindah Lagi Ke Bank Panin Yang Merupakan Gabungan Dari Bank Kemakmuran Bank Industri Jaya Dan Bank Industri Dagang Indonesia Mohtar Riyadi Hampir Selalu Sukses Dalam Mengembangkan Sebuah Bank Ia Memiliki Filosofi Tersendiri Yang Ia Sebut Li Yi Lian Je Li Berarti Ramah Yi Memiliki Karakter Yang Baik Lian Adalah Kejujuran Sedangkan Je Adalah Memiliki Rasa Malu Visi Dan Pandangan Riyadi Yang Jauh Kedepan Seringkali Membuat Orang Kagum Ia Dapat Dengan Cepat Membaca Situasi Pasar Dan Dengan Segera Pula Menyikap Salah Satu Contohnya Adalah Ketika Ia Berhasil Menyelamatkan Bank Buana Pada Tahun 1966 Saat Itu Indonesia Sedang Mengalami Masa Krisis Karena Indonesia Berada Pada Masa Perubahan Ekonomi Secara Makro Ketika Itu Riyadi Sedang Berkuliah Malam Di UI Dan Disitu Ia Dikenalkan Dengan Beberapa Pakar Ekonomi Seperti Emil Salim Ali Wardana Dan Sebagainya Riyadi Segera Sadar Dan Segera Mengubah Arah Kebijakan Bank Buana Pertama Ia Menurunkan Suku Bunga Dari 20% Menjadi 12% Padahal Pada Waktu Itu Semua Bank Beramai Ramai Menaikan Suku Bunganya Karena Suku Bunga Yang Rendah Tersebut Maka Para Nasabah Yang Memiliki Kredit Yang Belum Lunas Segera Membayar Kewajibannya Sedangkan Para Usahawan Yang Akan Meminjam Diberi Syarat Ketat Khususnya Dalam Hal Jaminan Namun Karena Bunga Yang Ditawarkan Bank Buana Sangat Rendah Dibandingkan Dengan Yang Lain Maka Ada Banyak Debitur Yang Masuk Dan Tak Ragu Untuk Memberikan Jaminan Dengan Cara Itu Bank Buana Menjadi Sehat Padahal Pada Waktu Itu Ada Banyak Klien Dan Bank Yang Bangkrut Secara Otomatis Banyak Orang Mulai Mengenal Sosok Mokhtar Riyadi Mokhtar Riyadi Adalah Pendiri Grup Lipo Sebuah Grup Yang Memiliki Lebih Dari 50 Anak Perusahaan Jumlah Seluruh Karyawannya Diperkirakan Lebih Dari 50.000 Orang Aktivitas Perusahaannya Tidak Hanya Di Indonesia Tetapi Juga Di Kawasan Asia Pasifik Terutama Di Hongkong Guangzhou Fujian Dan Shanghai Sejarah Grup Lipo Bermula Ketika Mokhtar Riyadi Yang Memiliki Nama Tionghoa Li Mo Thi Membeli Sebagian Saham Di Bank Perniagaan Indonesia Milik Haji Nasim Ning Pada Tahun 1981 Waktu Dibeli Aset Bank Milik Rosot Menjadi Hanya Sekitar 16,3 Miliar Rupiah Mohtar Sendiri Pada Waktu Itu Tengah Menduduki Posisi Penting Di Bank Sentral Asia Bank Yang Didirikan Oleh Keluarga Lim Xio Lyong Ia Bergabung Dengan BCA Pada 1975 Dengan Meninggalkan Bank Panin Di BCA Mohtar Mendapat Sebesar 17,5 Persen Saham Dan Menjadi Orang Kepercayaan Lim Xio Lyong Aset BCA Ketika Mohtar Bergabung Hanya 12,8 Miliar Rupiah Mohtar Baru keluar Dari BCA Pada Akhir 1990 Dan Ketika Itu Aset Bank Tersebut Sudah Di Atas 5 Triliun Rupiah Bergabung Dengan Hasim Mening Membuat Ia Bersemangat Pada Tahun 87 Setelah Ia Bergabung Aset Bank Perniagaan Indonesia Melonjak Naik Lebih Dari 1500% Menjadi 257,73 Miliar Rupiah Hal ini Membuat Kagum Kalangan Perbankan Nasional Ia pun Dijuluki Sebagai The Magic Man Of Bank Marketing Dua Tahun Kemudian Pada 1989 Bank Ini Melakukan Merger Dengan Bank Umum Asia Dan Semenjak Itu Lahirlah Lipo Bank Inilah Cikal Bakal Grup Lipo Saat Ini Grup Lipo Memiliki Lima Cabang Bisnis Yakni Satu Jasa Keuangan Seperti Perbankan Raksa Dana Asuransi Manajemen Aset Dan Sekuritas Dua Properti Dan Proyek Pengembangan Kota Urban Development Yaitu Kota Satelit Terpadu Perumahan Kondominium Pusat Hiburan Dan Perbelanjaan Perkantoran Dan Kawasan Industri Tiga Pembangunan Infrastruktur Seperti Pembangkit Tenaga Listrik Produksi Gas Distribusi Pembangunan Jalan Raya Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Prasarana Komunikasi Empat Bidang Industri Yang meliputi Industri Komponen Elektronik Komponen Otomotif Industri Semen Porselen Batubara Dan Gas Bumi Melalui Lipo Industri Grup ini Juga Aktif Komponen 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 Elektronik Seperti Kulkas Dan AC Bermerek Mitsubishi Sedangkan Komponen Otomotif Perusahaan Yang dipimpin Mokhtar Ini Sukses Memproduksi Kabel Personal Link Dari Kisah Ini Kita Bisa Belajar Dari Seorang Mokhtar Riyadi Yang Sejak Kecil Memiliki Mimpi Cita-cita Dan Berani Untuk Mewujudkan Dengan Sikap Yang Selalu Visioner Kisah Sukses Jack Ma Pengusaha Internet Asal Tiongkok Perawakannya Kecil Dan Penampilannya Kurang Meyakinkan Tapi Jangan Salah Jack Ma Memiliki Prestasi Bisnis Yang Luar Biasa Membangun Alibaba Group Dari Nol Hingga Jadi Perusahaan E-commerce Terbesar Di Cina Sebelum 1995 Jack Ma Mantan Guru Bahasa Inggris Ini Sama Sekali Tidak Pernah Menyentuh Barang Bernama Komputer Namun Sekarang Ia Menjadi Pengusaha Internet Sukses Pemilik Perusahaan E-commerce Yang Mampu Bersaing Dengan eBay Tidak Hanya Prestasi Yang Lebih Besar Dari Sosoknya Ambisi Jack Ma Tidak Kalah Besar Dalam Lima Tahun Kedepan Salah Satu Dari Lima Perusahaan Internet Terbesar Di Dunia Akan Berasal Dari Cina Dan Saya Harap Kami Akan Menjadi Salah Satu Itu Kata Ma 42 Tahun Untuk Ekspansi Bisnisnya Ma Yang Dikenal Sebagai Boss Besar Di Industri Internet Cina Saat Ini Tengah Bersiap Siap Mendaftar Di Pasar Saham Jack Ma Menyewa Konsultan NM Rothschild Bank Investasi Demi Menggalang Dana Sebesar 1 Miliar USD Meski Belum Dikonfirmasi Secara Publik Namun Rencananya Alibaba Ingin Melakukan Inisial Public Offering Di Hong Kong Atau New York Sebagai Alternatif Goldman Sachs And Morgan Stanley Memprediksikan Harga Yang Ditawarkan Dalam Ipo Alibaba Akan Menjadi Yang Terbesar Di Industri Internet Cina Jika Benar Nilai Bisnis Alibaba Bisa Mencapai 4 Miliar USD Ketika eBay Merambah Cina Pada Tahun 2002 Banyak Perusahaan E-commerce Cina Patah Arang Dan Merasa Sudah Tidak Mungkin Lagi Bagi Mereka Untuk Bersaing Di Pasar Namun Jack Ma Sangat Jauh Dari Pikiran Semacam Itu Ia Tetap Percaya Diri Bahkan Berani Bersaing Dengan Raksasa E-commerce Asal Amerika Serikat Itu Baginya Ada Satu Hal Yang Tidak Dimiliki eBay Namun Menjadi Senjata Utamanya Jack Ma Memiliki Akar Bisnis Yang Kuat Di Cina Yaitu Kepercayaan Di Cina Saat Ini Bukan Teknologi Yang Tertenting Namun Bagaimana Kita Memiliki Kedekatan Dengan Pelanggan Dan Mengerti Keinginan Mereka Ujar Jack Ma Semua Kisah Ma Semua Kisah Sukses Ma Berawal Pada Tahun 1995 Saat Itu Ia Mendirikan China Pages Merupakan Berbasis Perusahaan Berbasis Internet Pertama Di Cina Kemudian Ia Menerima Undangan Dari Kementerian Perdagangan Luar Negeri Dan Kerjasama Ekonomi Cina Atau Moftech Untuk Mengepalai Departemen Informasi Di Pusat Perdagangan Elektronik Internasional Cina Atau CIECC Pada Bulan Maret 1999 Pada Bulan Maret 1999 Jack Ma Dan timnya Yang berjumlah 18 orang Meluncurkan Sebuah Situs Bernama Alibaba.com Di Apartemen Ma Di Hangzhou Provinsi Zhejiang Dengan Situs Ini Ma Berangan Menciptakan Sebuah Fasilitas Yang Memudahkan Aktivitas Bisnis Pengusaha Kecil Dan Menengah Setelah Mengalami Berbagai Pasang Surut Bisnis Ma Akhirnya Menunjukkan Hasil Seperti Tantangan Yang Dihadapi Perusahaan Internet Bisnis To Bisnis B2B Lain Di Dunia Kepercayaan Konsumen Yang Menjadi Kuncinya Dengan Cepat Ia Mempelajari Kesalahan Dan Cepat Pula Melakukan Perbaikan Alibaba.com Sedikit Demi Sedikit Dapat Bangkit Dan Tumbuh Besar Di Bawah Kepemimpinan Ma Alibaba Kemudian Berkembang Pesat Dan Mencapai Puncaknya Pada Bulan Oktober 2005 Saat Itu Alibaba Menjalin Kerjasama Dengan Yahoo Dan Dengan Dana Sebesar 1 Miliar US Dolar Yahoo Membeli 40% Kepemilikan Alibaba Sedangkan Ma Mengambil Alih Operasi Yahoo Di Cina Dari Dari Situ Terbentuklah Alibaba Group Perusahaan Ini Terdiri Dari Situs Maya E-Commerce Global Mesin Pencari Yahoo Di Cina Atau Taubau Pembayaran Online Alipay Alipay Dan Bisnis Perangkat Lunak Alisoft Bermula Dari 19 Personel Di Apartemen Milik Ma Sekarang Alibaba Group Sudah Memiliki Lebih Dari 5.000 Orang Pegawai Yang Melayani Juta Pengguna Jasa Bisnis Di Seluruh Dunia Jack Ma Sangat Bangga Dengan Jati Dirinya Sebagai Seorang Warga Negara Cina Dan Berkembang Besar Di Cina Saya 100% Besar Di Cina Saya Belajar Sendiri Bahasa Inggris Di Cina Dan Saya Tidak Pernah Belajar Di Luar Cina Katanya Pengakuannya Bahwa Ia Belajar Bahasa Inggris Secara Otodidaktik Tidaklah Main-main Ketika Masih Muda Ia Rela Bersepeda Selama 40 Menit Setiap Hari Ke Sebuah Hotel Tempat Menginap Para Wisatawan Asing Hal Itu Ia Lakukan Demi Melatih Kemampuan Bahasa Inggris Dengan Wisatawan Asing Dalam Menjalankan Bisnis Referensi Ma Tidak Seperti Pengusaha Kebanyakan Ma Tetap Berpegang Pada Identitas Dirinya Sebagai Orang Cina Ia Banyak Terinspirasi Oleh Penulis Novel Persilatan Serta Pahlawan Kuno Cina Jin Yong Buku Jin Yong Mengajarkan Saya Bahwa Apapun Yang Kita Inginkan Untuk Menjadi Orang Hebat Atau Perusahaan Hebat Kita Harus Bekerja Keras Dan Untuk Menang Kita Harus Berpikir Di Luar Kotak Ujarnya Belajar Dari Alim Markus Pemilik Grup Mas Pion Mas Pion Dan Alim Markus Adalah Dua Nama Yang Tidak Terpisahkan Di Jawa Timur Orang Mengenal Nama Mas Pion Sebagai Kelompok Usaha Besar Yang Menjamah Berbagai Bidang Usaha Seperti Industri Peralatan Rumah Tangga Elektronik Perbankan Real Estate Hingga Herbisida Sedangkan Alim Markus Dikenal Sebagai Presiden Direktur Grup Mas Pion Yang Mampu Melambungkan Nama Mas Pion Sebagai Salah Satu Kelompok Usaha Yang Paling Bersinar Di Jawa Timur Perkembangan Grup Mas Pion Yang Makin Pesat Belakangan Ini Memang Tidak Lepas Dari Sentuhan Tangan Dan Kegigihan Alim Markus Pria Berperawakan Sedang Ini Rela Mengorbankan Pendidikan Dan Masa Kecilnya Untuk Mulai Berkiprah Di Dunia Bisnis Saya Hanya Mengenyam Pendidikan Sampai Kelas 2 SMP Karena Keburu Membantu Usaha Orang Tua Kata Markus Yang Pada Saat Itu Berusia 44 Tahun Ya Pada Usia 15 Tahun Ia Sebagai Anak Tertua Diminta Untuk Membantu Bisnis Keluarganya PT Logam Jawa Produsen Peralatan Rumah Tangga Sederhana Yang Terbuat Dari Aluminium Seperti Panci Dan Wajan Mulailah Markus Meninggalkan Pendidikan Formalnya Di Sekolah Dan Memasuki Ajang Pendidikan Yang Lebih Luas Dunia Bisnis Ia Keluar Masuk Pasar Dan Toko Untuk Menjajakan Barangnya Dan Bertemu Berbagai Macam Orang Dengan Karakter Yang Beragam Dari Pergaulan Itulah Ia Menimba Ilmu Yang Tidak Pernah Diajarkan Di Sekolah Selain Itu Karena Merasa Pendidikan Formalnya Kurang Markus Pun Mau Bersusah Payah Menambah Ilmu Di Selah Kesibukannya Menjalankan Roda Usaha Ia Mengambil Berbagai Kursus Pengetahuan Saya Dari Sekolah Kan Sangat Minim Mau Nggak Mau Saya Harus Belajar Sendiri Ujarnya Maka Ia pun Sibuk Belajar Akuntansi Bahasa Inggris Dan Jepang Belakangan Ia juga Belajar Bahasa Korea Dan Jerman Karena Karena Perusahaannya Masih Kecil Markus Kemudian Menjelajahi Berbagai Aspek Dalam Pengelolaan Usaha Selain Menangani Pemasaran Dan Distribusi Ia Pernah Menjadi Kasir Pemegang Buku Dan Pekerjaan Lainnya Karena Saya Membantu Perusahaan Sejak Kecil Sampai Besar Maka Saya Mengalami Semua Seluk Beluk Perusahaan Kata Markus Berkat Gemblengan Masa Lalunya Hingga Kini Markus Selalu Ingin Mengetahui Bagaimana Perkembangan Bisnisnya Jadi Misalnya Ketika Berjalan Jalan Di Pabrik Ia Bisa Tahu Berbagai Proses Produksi Yang Dijalani Ia Memang Ingin Mengetahui Segala Sesuatunya Secara Terperinci Kita Harus Mengetahui Dan Menguasai Semua Bidang Pekerjaan Kata Markus Dengan Mengetahui Semuanya Secara Mendalam Tidak Berarti Kita Harus Mengerjakan Semuanya Sendiri Sebagai Pemimpin Kita Harus Bisa Mendelegasikan Wawenang Tuturnya Ia Hanya Memiliki Sikap Yang Jelas Bahwa Mendelegasikan Wawenang Adalah Suatu Keharusan Tetapi Ia Tetap Harus Tahu Secara Terperinci Kan Banyak Pengusaha Yang Bersikap Ngapain Saya Tahu Secara Mendetail Saya Serahkan Saja Kepada Orang Yang Sudah Cukup Nah Yang Seperti itu Bukanlah Pengusaha Sejati Kita Boleh Mengetahui Tetapi Jangan Dikerjakan Sendiri Kalau Dikerjakan Sendiri Kapan Selesainya Dan Kapan Memimpin Orang Lain Agaknya Keterlibatan Total Markus Dalam Pekerjaannya Itulah Yang Membuat Perusahaan Keluarga Alim Terus Berkembang Keinginan Markus Untuk Maju Juga Kian Menggebu Seiring Dengan Perkembangan Usaha Markus Makin Rajin Menimba Ilmu Dari Berbagai Sumber Mulai Dari Kursus Kursus Kalau Perlu Keluar Negeri Hingga Berbagai Seminar Dan Pergaulan Dengan Kalangan Bisnis Ia pun Kerap Menyerap Gagasan Dari Berbagai Buku Yang Dibacanya Kenapa Markus Demikian Bersemangat Mengembangkan Diri Orang Yang Tanpa Pengetahuan Tidak Akan Menjadi Profesional Kata Markus Namun Pengetahuan Saja Dianggap Tidak Cukup Profesional Saja Masih Kurang Harus Ada Faktor Lain Yakni Punya Kemauan Keras Disiplin Dan Ketekunan Kalau Punya Kemauan Keras Tapi Gampang Putus Asa Itu Tidak Betul Harus Tekun Dan Langgeng Kemauan Keras Tapi Tidak Disiplin Itu Juga Salah Dan Yang Tidak Kalah Penting Adalah Kemampuan Memimpin Atau Leadership Kata Markus Membeberkan Kiatnya Memimpin Belajar Sambil Berbisnis Itulah Yang Menempanya Hingga Cepat Matang Tidak Heran Jika Dalam Usia Yang Masih Cukup Muda Yaitu 30 Tahun Alim Markus Pun Tampil Sebagai Presiden Direktur Grup Mas Pion Menggantikan Posisi Ayahnya Pada 1980 Ketika Itu Nama Logam Jawa Tidak Lagi Berbunyi Karena Sejak 1971 Markus Bersama Ayahnya Mendirikan PT Mas Pion Plastik Dan Metal Manufacturing Sejak Itu Nama Mas Pion Berkibar Dan Dikenal Sebagai Produsen Alat Rumah Tangga Yang Terbuat Dari Plastik Dan Aluminium Pada Industri Plastik Yang Dihasilkan Mas Pion Bukan Hanya Rantang Atau Termos Dan Berbagai Macam Peralatan Rumah Tangga Lainnya Tetapi Juga Pipa PVC Bahkan Lebih Ke Hulu Lagi Masuk Keproduk Biji Plastik Demikian Pula Pada Industri Aluminium Yang Dihasilkan Mas Pion Bukan Hanya Panci Sederhana Tetapi Peralatan Dengan Bahan Yang Lebih Baik Stainless Steel Dan Peralatan Rumah Tangga Berlapis Teflon Serta Aluminium Untuk Konstruksi Kini Puluhan Perusahaan Bernaung Di bawah Bendera Mas Pion Dalam Kurung Kependekan Dari Mas Pionir Karyawannya Yang Tersebar Di Tiga Lokasi Pabrik Mas Pion Unit Satu Dua Dan Tiga Berjumlah 20.000 Orang Untuk Memimpin Perusahaan Sebesar Itu Markus Dibantu Adik-adiknya Yaitu Alim Mulia Sastra Alim Satria Dan Alim Prakasa Seperti Yang Telah Diketahui Grup Mas Pion Dibagi Dalam Beberapa Divisi Dan Di Setiap Divisi Markus Berduet Dengan Salah Satu Adiknya Misalnya Di Indal Aluminium Industri Yang Menjadi Penghasil Peralatan Rumah Tangga Dan Berbagai Jenis Produk Aluminium Markus Bersama Prakasa Tampil Sebagai Pemimpin Kalau Saya Tidak Ada Misalnya Sedang Keluar Negeri Maka Yang Menangani Perusahaan Ya Pak Markus Kata Prakasa Saudaranya Yang Lain Hanya Sebatas Pemegang Saham Saham Yang Dimiliki Sama Besarnya Hanya Saya Yang Lebih Tinggi 5% Dibandingkan Adik Adik Saya Untuk Setiap Perusahaan Grup Mas Pion Kata Markus Dengan Pembagian Wawenang Seperti Itu Proses Pengambilan Keputusan Bisa Cepat Misalnya Kalau Ada Usul Untuk Mengembangkan Maka Yang Berbicara Cukup Markus Dengan Prakasa Saja Jika Keduanya Sepakat Rencana Pun Dijalankan Jika Tidak Maka Perbedaan Yang Muncul Dibawa Kerapat Setiap Senin Rapat Yang Diselenggarakan Di kantor Pusat Grup Mas Pion Ini Yaitu Di Jalan Kembang Jepun Surabaya Juga Dihadiri Oleh Pemegang Saham Mayoritas 50% Grup Mas Pion Alim Husein Disitulah Keluarga Alim Dalam Kurung Alim Husein Alim Markus Alim Mulia Sastra Alim Satria Alim Puspita Dan Alim Prakasa Membicarakan Berbagai hal penting Yang menyangkut Perkembangan Mas Pion Bagi Prakasa Peran Paling penting Dari Markus Dalam Pengembangan Bisnis Mas Pion Adalah Penataan Sistem Manajemen Yang Dilakukannya Pada Tahun 1980an Pak Markus Sangat Memperhatikan Penataan Ini Mulai Dari Sistemnya Hingga Pengadaan Perangkat Komputer Pada Tahap Awal Pengembangan Perusahaan Kata Prakasa Yang Baru Terjun Ke Bisnis Setelah Meraih Gelar MBA Di Kanada Dalam Mengembangkan Usaha Markus Sangat Selektif Memilih Mitra Bisnis Kami Selalu Memilih Mitra Bisnis Yang Terbaik Di Bidangnya Kata Markus Umpamanya Mas Pion Menggandeng DuPont Amerika Serikat Yang memiliki Teknologi Teflon Dan kemudian Melebar Ke industri Agrokimia Mas Pion Juga Bermitra Dengan Samsung Korea Selatan Mas Pion Masuk Ke industri Elektronik Dan Peralatan Rumah Elektronik Seperti Kipas Angin Dan Setrika Contoh Lain Raksasa Marubeni Diajak Bermitra Untuk Menghasilkan Produk Antikarat Ketika Membidik Industri Melamin Mas Pion Memilih Mitra Dari Thailand Peralatan Makan Melamin Yang Dihasilkan Perusahaan Thailand Itu Paling Tinggi Mutunya Di Dunia Kata Markus Dengan Memilih Mitra Yang Paling Menonjol Berprestasi Teknologi Atau Penguasaan Pasarnya Mas Pion Akhirnya Mampu Menghasilkan Produk Dengan Kualitas Tinggi Itu Sebabnya Pesanan Dari Manca Negara Mengalir Kemas Pion Sebuah Jaringan Toaster Ba Di Amerika Serikat Misalnya Memesan Peralatan Masak Yang khusus Dipasarkan Di Negeri Paman Sam itu Master Cuisine 9000 Mas Pion Mas Pion Kini Sudah Besar Dan Itu Terjadi Karena Strategi Ekspansi Yang Diterapkan Markus Cukup Mengena Kami Menganut Falsafah Kalau Kami Menanam Padi Hasilnya Padi Kalau Kami Menanam Banyak Hasilnya Juga Banyak Kata Markus Jelas Bahwa Di bawah Kepemimpinan Markus Mas Pion Akan Terus Melakukan Ekspansi Baik Yang Masih Berkaitan Dengan Bisnis Yang Kini Ditangani Atau Bidang Usaha Yang Benar Benar Baru Jangan Tanyakan Apa Bisnis Inti Grup Mas Pion Sebab Bagi Markus Bisnis Inti Adalah Bisnis Yang Bisa Dikuasai Jadi Semua Usaha Yang Dimasuki Mas Pion Adalah Bisnis Inti Konsep Saya Lain Kalau Kami Bisa Bersaing Dengan Orang Lain Itulah Bisnis Inti Kami Jadi Bukan Berarti Saya Hanya Terjun Ke Satu Industri Tanpa Mengembangkan Yang Lain Tuturnya Serius Namanya Usaha Ya Segala Bidang Kami Masuki Ujarnya Lagi Bagi Markus Pengembangan Usaha Adalah Hal Yang Terus Menerus Perlu Dilakukan Ibarat Menanam Pohon Kalau Hanya Bisa Menanam Lima Pohon Lima Pohon Itulah Yang Dipelihara Sehingga Menjadi Besar Setelah Berbuah Tanam Lagi Pohon Lain Agar Pohon Yang Ada Di Lahan Usahanya Bisa Berkembang Terus Dan Di Bidang Itu Kami Harus Menjadi Pemimpin Pasar Katanya Kata-katanya Terbukti Dengan Penguasaan Pasar Plastik Peralatan Rumah Tangga Nasional Sebesar 30% Pipa PVC 40% Dan Aluminium SID 80% Namun Markus Juga Sangat Menekankan Agar Tidak Perlu Serakah Dalam Pengembangan Bisnis Sebab Kalau Serakah Bisa Diibaratkan Kita Ingin Menanam Pohon Sebanyak Banyaknya Tetapi Kewalahan Menyirami Dan Memupuknya Sehingga Hasilnya Menjadi Jelek Dalam Menangkap Peluang Bisnis Markus Mengumpamakannya Seperti Memburu Burung Dan Sebagai Pemburu Peluang Senjata Utama Pengusaha Adalah Permodalan Tanpa Modalkan Tidak Mungkin Menjalankan Usaha Modal Ini Pun Harus Diakumulasikan Karena Dengan Modal Kecil Usaha Yang Bisa Dimasuki Juga Kecil Kata Markus Sedangkan Kemampuan Manajemen Diibaratkan Sebagai Kemahiran Menembak Kita Harus Aktif Peluang Usaha Adalah Burung Yang Harus Dikejar Ujarnya Nah Dalam Memburu Peluang Ketepatan Waktu Juga Penting Sebab Kalau Tidak Tepat Misalnya Membidiknya Terlalu Lama Bisa Saja Burung Tersebut Tiba-tiba Terbang Dan Kesempatan Pun Menghilang Harus Harus Punya Keberanian Untuk Menembak Pada Saat Yang Tepat Kata Markus Dalam Bekerja Semangat Efisiensi Sangat Mewarnai Gaya Kerja Dan Penampilan Markus Ruang Kerjanya Misalnya Tidak Terlalu Besar Dan Transparan Dengan Dinding Dari Kaca Tebal Orang Yang Lalu Lalang Di Depannya Akan Mengetahui Apakah Markus Ada Di Ruangan Atau Tidak Apalagi Pintu Ruang Kerjanya Selalu Terbuka Semangat Keterbukaan Tidak Persis Dimaksudkan Begitu Yang Diutamakan Adalah Efisiensi You Buka Pintu Saja Sudah Kehilangan Waktu Sekian Detik Kan Sayang Biarkan Saja Pintu Terbuka Toh Tidak Ada Nyamuk Kata Markus Ia pun Tidak Khawatir Gerak Geriknya Terlihat Oleh Bawahnya Kalau Sama Karyawan Tidak Apa Tamu Kan Tidak Akan Nyelonong Begitu Saja Karena Sudah Sering Di Bawah Sekretaris Saya Pun Bisa Menghadapi Orang Sembarangan Kata Markus Kepercayaan Markus Pada Filternya Memang Tidak Berlebihan Begitu Masuk Lantai Pertama Kantor Pusatnya Seorang Tamu Akan Segera Berhadapan Dengan Petugas Yang Akan Menanyakan Maksud Kedatangan Jika Diizinkan Bertemu Dengan Bos Mas Pion Ia Tinggal Naik Tangga Ke Lantai Dua Dan Akan Berhadapan Dengan Empat Ya Empat Sekretaris Ali Markus Sekretaris Saya Memang Empat Tapi Semuanya Efisien Bekerja Penuh Coba Yulihat Kalau Masuk Ke Kantor Saya Tidak Ada Orang Yang Membaca Koran Semuanya Bekerja Kata Markus Tidak Tidak Pekerjaan Para Sekretaris Itu Bertabrakan Satu Sama Lain Tidak Pekerjaan Kami Terbagi Dalam Beberapa Masalah Apalagi Mas Pion Kan Perusahaan Besar Ada Puluhan Perusahaan Sehingga Permasalahannya Pun Banyak Katawati Yang Mengurus Bidang Umum Sedangkan Untuk Urusan Jadwal Kegiatan Markus Catherine Yang Mengatur Begitulah Jika Di Luar Kantor Atau Sedang Menanyakan Pada Catherine Apakah Ada Orang Yang Mencarinya Atau Tidak Jika Ada Ia Tinggal Menghubunginya Markus Juga Bisa Menanyakan Persoalan Yang Harus Diselesaikan Pada Sekretaris Lain Jika Menyangkut Bidang Usaha Yang Dibawah Soal Real Estate Misalnya Ia Akan Langsung Berhubungan Dengan Setiawati Markus Sangat Efisien Menggunakan Waktunya Setiap Hari Ia Bangun Pukul 5 Pagi Lalu Segera Meluncur Kelapangan Golf Dari Tempat Olahraga Ia Tidak Pulang Ke Rumah Saya Mandi Dan Sarapan Di Tempat Golf Dan Langsung Ke Kantor Kata Markus Sebelum Pukul 8 Pagi Markus Sudah Tenggelam Dalam Urusan Kantor Hingga Sore Hari Karena Itu Sepulang Kerja Waktunya Dicurahkan Untuk Keluarga Markus Pantang Membawa Pekerjaan Sekali Tidak Pernah Menjamah Atau Merecoki Pekerjaan Suaminya Atau Urusan Kantor Di Rumah Markus Menghabiskan Waktu Dengan Sang Istri Dan Dua Anaknya Yang Masih Kecil Lima Anak Markus Yang Lain Bersekolah Di Singapura Praktis Rumah Yang Ditata Apik Di Atas Lahan Seluas 1.800 Meter Persegi Dengan Luas Bangunan Sekitar 250 Meter Persegi Terasa Lengan Dengan 47 Pabrik Dan 20.000 Karyawan Sebenarnya Mas Pion Dan Keluarga Alim Sudah Boleh Disebut Sukses Toh Alim Masih Merasa Bisa Mengembangkan Kelompok Usahanya Menjadi Lebih Besar Lagi Di Benaknya Sudah Tergambar Peta Perkembangan Yang Akan Ditempuh Dalam 5 Sampai 10 Tahun Mendatang Jika Situasi Ekonomi Dan Politik Tetap Stabil Seperti Sekarang Kami Bisa Terus Berkembang Dan Menampung Tenaga Kerja Sampai 50.000 Ujarnya Impian Yang Cukup Berani Soalnya Jangankan Mengurus Karyawan Puluhan Ribu Mengelola Karyawan Yang Jumlahnya Ratusan Saja Bisa Menimbulkan Masalah Apalagi Jika Muncul Aksi Mogok Mas Pion Pun Pernah Merasakan Bagaimana Kacau Situasi Ketika Para Pekerja Mogok Pada Tahun 1993 Lalu Jika Di Perusahaan Lain Tuntutan Utama Pemogokan Biasanya Menyangkut Penyesuaian Upah Atau Gaji Di Mas Pion Lain Karena Tingkat Upah Di Kelompok Perusahaan Ini Memang Selalu Di Atas Upah Minimum Yang Ditetapkan Pemerintah Justru Karena Upaya Yang Sudah Lumayan Itulah Mas Pion Terhindar Dari Pemogokan Ketika Aksi Mogok Merbak Di Surabaya Seorang Pejabat Di Sana Menunjuk Mas Pion Sebagai Contoh Perusahaan Besar Yang Tidak Pernah Dilanda Pemogokan Dan Meminta Pengusaha Di Surabaya Mencontoh Mas Pion Markus Ingat Persis Perkataan Pejabat Itu Diucapkan Pada Bulan Juni 1993 Eh Tidak Tahunya Pada Bulan Juli Karyawan Mas Pion Mulai Mogok Kata Markus Yang Menyulut Pemogokan Menurut Markus Adalah Persoalan Normatif Para Karyawan Meminta Agar Pemimpin Pabrik Salah Satu Unit Usahanya Dipecat Alasannya Kepala Pabrik Tersebut Terlalu Singkat Memberi Waktu Istirahat Cuma 39 Menit Yang Dinilai Para Para Karyawan Tidak Cukup Untuk Dipakai Makan Siang Dan Sembah Yang Apalagi Jika Hari Jumat Karyawan Harus Pontang Manting Makan Dan Solat Jumat Telat Sedikit Mereka Disemprot Pemimpin Lengkap Dengan Ancaman Pemecatan Situasi Itulah Yang Membuat Karyawan Mangkir Kerja Marcus Akhirnya Mencopot Pemimpin Pabrik Yang Sok Berkuasa Itu Dan Memutasikannya Ke bagian Lain Ternyata Kejadian Itu Diikuti Oleh Karyawan Bagian Lain Mereka Merasa Mendapat Angin Mogok Dan Meminta Pemimpin Yang Tidak Disukai Dipecat Selakanya Ketika Aksi Mogok Digelar Kebakaran Terjadi Di Tiga Pabrik Di Mas Pion Unit Satu Kan Ada 15 Pabrik Yang Mogok Itu Empat Pabrik Kata Marcus Permintaan Para Karyawan Untuk Memecat Atasannya Masing-masing Di Pabrik Kedua Ketiga Dan Keempat Ditampik Marcus Ia Meminta Supaya Perselisihan Antara Karyawan Dan Pemimpin Diselesaikan Secara Hukum Siapa Yang Merasa Dirugikan Silahkan Melapor Ke Depnaker Atau Melalui Kepolisian Dan Kepengadilan Kata Memberi Hikmat Kepada Marcus Untuk Lebih Memperhatikan Aspek Non-gaji Karyawannya Kini Setiap Sabtu Sore 200-300 Karyawan Mas Pion Unit 1 Diangkut Untuk Berolahraga Senam Lari Atau Pertandingan Antar Pabrik Mereka Berolahraga Dan Kami Menghitung Waktu Olahraga Itu Sebagai Lembur Kata Marcus Saat Berolahraga Itulah Kebersamaan Karyawan Dengan Pemimpin Nya Digalang Energi Para Karyawan Yang Masih Muda Muda Pun Tersalur Secara Positif Belajar Dari Lee Sui King Pahlawan Bulu Tangkis Indonesia Lee Sui King Pahlawan Bulu Tangkis Indonesia Lahir Di Kudus Jawa Tengah 28 Februari 1956 Ia merupakan Pemain Bulu Tangkis Legendaris Indonesia Setelah Rudy Hartono Ia telah Puluhan Kali Mengharumkan Nama Indonesia Di pentas Olahraga Bulu Tangkis Dunia Ia terkenal Dengan Pukulan Jumping Smash Dan Dijuluki Sebagai King Smash Sejak Kecil Sui King Sudah Bermain Bulu Tangkis Atas Dorongan Orang Tuanya Dikudus Kepiawayanya Bermain Bulu Tangkis Semakin Terasah Ketika Ia Masuk Kedalam Klub PB Jarum Yang Telah Banyak Melahirkan Para Pemain Nasional Dalam Catatan Pusat Data Tokoh Indonesia Lim Sui King Meraih Berbagai Prestasi Selama 15 Tahun Berkiprah Di Bulu Tangkis Prestasi Pertama Sui King Meraih Juara 1 Junior Sejawa Tengah Tahun 1972 Pada Usia 17 Tahun Pada Tahun 1973 Ia Menjuarai Pekan Olahraga Nasional Setelah Itu Lee Sui King Direkrut Masuk Pelatnas Yang Bermarkas Di Hol Si Senayan Ia Pun Meraih Juara Kejurnas 1974 Dan 1975 Lim Sui King Kemudian Berkiprah Di Kejuaraan Internasional Dan Meraih Juara 2 All England Tahun 1976 Dan 1977 Kemudian Tiga Kali Menjadi Juara All England 1978 1979 Dan 1981 Kejuaraan Paling Bergensi Di Kala Itu Selain Itu Ia Mendapatkan Puluhan Medali Grand Prix Selain Medali Emas ASEAN Games Di Bangkok 1978 Dan Tiga Medali Emas Piala Thomas 1976 1979 1984 Dari Enam Kali Membela Tim Piala Thomas Ketika Menantang Sang Legendaris Rudy Hartono Di Final All England Tahun 1976 Ia Masih Berusia 20 Tahun Setelah Itu Lim Swicking Menjadi Penerus Kejuaraan Rudy Demi Menjamin Masa Depan Ia Pun Mengundurkan Diri Sebagai Pemain Nasional Bulu Tangkis Pada Tahun 1988 Meskipun Demikian Ia Tidak Langsung Bisa Menemukan Kegiatan Usaha Untuk Mencapai Cita-citanya Setelah Setahun Berhenti King Nyaris Dapat Dikatakan Menganggur Keahlian Dan Pengetahuan Yang Ia Miliki Hanyalah Olahraga Bulu Tangkis Kemudian Ia Mulai Mengelola Sebuah Hotel Milik Mertuanya Di Jalan Melawai Jakarta Selatan Setelah Itu Ia Melebarkan Sayap Dengan Membuka Usaha Geria Pijat Geria Pijat Kesehatan Kini Usahanya Telah Mempekerjakan Lebih Dari 400 Karyawan Ia Berkantor Di Kompleks Perkantoran Grand Wijaya Center Jakarta Selatan Bagaimana King Bisa Tertarik Pada Bisnis Perhotelan Dan Pijat Kesehatan Rupanya Sebagai Pemain Bulu Tangkis Yang Sering Menginap Di Hotel Berbintang King Tertarik Dengan Keindahan Penataan Hotel Dan Keramahan Para Pekerjanya Begitu Pula Soal Geria Pijat Saat Menjadi Atlet King Selalu Membutuhkan Terapi Pijat Setelah Lelah Berlatih Dan Bertanding Kala Itu Ia Kerap Mengunjungi Geria Pijat Kesehatan Di Kawasan Mayastik Jakarta Selatan Yang Penataan Ruangannya Begitu Bagus Ia Pun Berpikir Bahwa Usaha Pijat Kesehatan Atau Spa Ini Sangat Prospektif Kalangan Eksekutif Dan Pengusaha Jakarta Yang Gila Kerja Butuh Kesegaran Fisik Dan Relaksasi Maka Ia Membuka Usaha Gria Pijat Kesehatan Sari Mustika Kini Ia Telah Membuka Gria Pijat Di Tiga Lokasi Yaitu Grand Wijaya Center Yaitu Maaf Yaitu Di Grand Wijaya Center Jalan Fatmawati Jakarta Selatan Dan Kelapa Gading Jakarta Utara Dengan Total Karyawan Sekitar 200 Orang Dalam Mengelola Usahanya Ia pun Tidak Sungkan Menyambut Sendiri Tamu Hotel Atau Gria Pijatnya Hasilnya Selain Usahawan Dan Eksekutif Lokal Serta Keluarga Keluarga Menengah Atas Jakarta Banyak Ekspatriat Yang Menjadi Pelanggan Grianya Ia pun Merasa Bahagia Karena Bisa Membuktikan Bahwa Gria Pijat Tidak Selalu Berkonotasi Jelek Seperti Yang Dibayangkan Kebanyakan Orang Menurut Informasi Dari Kerabat Dekatnya Lim Swiking Sebenarnya Berasal Dari Marga Oe Bukan Marga Lim Pada Masa Itu Seorang Anak Di Bawah Usia Ketika Memasuki Wilayah Hindia Belanda Yaitu Indonesia Sekarang Harus Bersama Orang Tuanya Bila Anak Itu Tidak Bersama Orang Tua Aslinya Maka Oleh Orang Tuanya Ia Akan Dititipkan Kepada Orang Tua Yang Lain Orang Tua Lain Itu Bisa Bermarga Sama Atau Lain Dengan Orang Tua Aslinya Pebulu Tangkis Yang Pernah Terjun Ke Dunia Film Sebagai Bintang Film Sakura Dalam pelukan Kini Hidup Bahagia Bersama Istri Dan Tiga Orang Anaknya Yaitu Alexander King Stephanie King Dan Michelle King Ternyata Anak-anaknya Tidak tahu Bahwa King Adalah Seorang Pahlawan Bulu Tangkis Indonesia Belakangan Nia Zulkarnain Dan Arisi Hasale Pemilik Rumah Produksi Alenia Menjadi Kehebatan Lim Sui King Dalam Dunia Bulu Tangkis Indonesia Sebagai Inspirasi Untuk Membuat Film Tentang Bulu Tangkis Film Itu Memang Tidak Bercerita Tentang Kisah Kehidupan King Akan Tetapi Dalam Film Itu King Menjadi Inspirasi Bagi Seorang Ayah Yang Kagum Pada King Lalu Memotivasi Putranya Untuk Bisa Menjadi Juara Seperti King Belajar Dari Likasing Taipan Dan Konglomerat Hongkong Mari Kita Belajar Dari Salah Satu Taipan Top Hongkong Yang Sekaligus Salah Satu Orang Terkaya Di Asia Namanya Sudah Tidak Asing Lagi Di Telinga Kita Siapa Dia Ia Adalah Li Kasing Cerita Ini Patut Kita Teladani Karena Mengajarkan Kejujuran Dalam Berbisnis Singkat Cerita Li Kasing Awalnya Berbisnis Memang Memang Kurang Melihat Melihat Hal Itu Ibu Likasing Memanggil Anaknya Dan Mulailah Ia Bercerita Zaman dulu Di Tiongkok Ada Seorang Pengusaha Yang Kaya Raya Ia Memiliki Dua Anak Ia Bingung Menentukan Siapa Yang Akan Meneruskan Bisnis Maka Ia Mengambil Dua Bakul Atau Tempat Beras Dan Memanggil Kedua Anaknya Nah Masing-masing Saya Beri Satu Bakul Padi Dan Pergilah Ke Desa Masing-masing Tanamlah Padi Itu Ini Adalah Padi Wasiat Setahun Dari Sekarang Bawalah Hasilnya Kesini Siapa Yang Membawa Hasil Yang Lebih Banyak Nanti Akan Saya Beri Hadiah Kata Sang Ayah Kembalilah Kedua Anak Itu Kedesanya Masing-masing Zaman Dulu Memang Belum Terlalu Canggih Teknologi Komunikasinya Mereka Tidak Berhubungan Baik Antara Anak Atau Dengan Orang Tuanya Setahun Kemudian Dua Anak Ini Kembali Ke Ayahnya Dari Kejauhan Ayahnya Melihat Yang Sulung Membawa Padi Yang Banyak Sekali Tidak Membawa Padi Sebijipun Maka Sang Ayah Tahu Bahwa Anak Yang Tidak Membawa Apa-apa Itulah Yang Jujur Sehingga Si Bungsu Tidak Hanya Mendapat Hadiah Tetapi Juga Seluruh Kekayaan Sang Ayah Sang Sulung Sempat Bingung Kenapa Si Bungsu Yang Mendapat Hadiah Padahal Ia Membawa Padi Yang Lebih Banyak Sang Ayah Menjawab Padi Yang Saya Berikan Dulu Adalah Padi Yang Sudah Masak Jadi Tidaklah Mungkin Bisa Ditanam Dan Tumbuh Kalau Kamu Menjadi Orang Besar Dan Sukses Kamu Harus Jujur Kepada Dirimu Sendiri Jujur Kepada Pelanggan Jujur Kepada Siapapun Nah Cerita Ibu Likasing Menjadi Pelajaran Bagi Likasing Sehingga Ia Kemudian Memperbaiki Kualitas Produknya Pelajaran Ini Juga Dibawa Dalam Kehidupan Bisnis Dan Pribadinya Sehingga Ia Kemudian Menjadi Sukses Luar Biasa Semoga Cerita Ini Dapat Mengilhami Anda Untuk Mau Berbisnis Dengan Jujur Sehingga Anda Bisa Menjadi Lebih Sukses Di Masa Mendatang Belajar Dari Huang Gongyu Orang Terkaya Di Cina Bekas Penjaja Keliling Dalam Daftar Tahunan Yang Dikeluarkan Majalah Hurun Report Belum Lama Ini Huang Tercatat Sebagai Orang Tionghoa Dengan Kekayaan Terbesar Aset Yang Dipunyai Pria Berumur 39 Tahun Ini Mencapai 6,3 Miliar US Dolar Huang Menggeser Yang Huian 27 Tahun Pengembang Bisnis Property Yang Pernah Menduduki Peringkat Pertama Orang Terkaya Yang Terprosok Ke Peringkat Ketiga Dengan Pendapatan 4,9 Miliar US Dolar Dari 17,3 Miliar US Dolar Tahun Lalu Peringkat Kedua Ditempati Du Suang Hua Taipan Baja Di Tiongkok Du 43 Tahun Mempunyai Kekayaan Sebesar 5,1 Miliar US Dolar Du Merupakan Pemimpin Rizau Steel Group Yang berpusat Di Sandong Huang Yang bernama Asli Wong Kwong Yu Merupakan Pendiri Perusahaan Elektronik Gome Pada Tahun 1987 Di Beijing Sampai Saat Ini Ia Masih Menjabat Presiden Perusahaan Yang Ia Dirikan Itu Gome Merupakan Perusahaan Retail Yang Menjual Produk Elektronik Khususnya Perkakas Rumah Tangga Pada Tahun 1993 Huang Menjadikan Nama Gome Sebagai Merk Dagang Untuk Produk Yang Dijualnya Prestasi Yang Diraih Huang Sebagai Orang Terkaya Di Tiongkok Pada Tahun 2008 Merupakan Pencapaian Yang Luar Biasa Dan Fenomenal Pasalnya Kondisi Perekonomian Di Tiongkok Dalam Setahun Terakhir Sedang Mengalami Penurunan Indeks Saham Di Tiongkok Mengalami Penurunan Sekitar 65% Dari Kenaikan Pada Oktober Tahun Lalu Penurunan Ini Berimbas Buruk Pada Bisnis Properti Di Negara Itu Khususnya Di Beberapa Kota Penting Huang Menunjukkan Diri Sebagai Pengusaha Yang Mampu Bertahan Di Tengah Terpaan Badai Krisis Ekonomi Di Cina Keberhasilan Ini Merupakan Pencapaian Yang Ketiga Kalinya Bagi Huang Sebelumnya Huang Memuncaki Daftar Orang Terkaya Di Tiongkok Selama Dua Tahun Berturut Turut Yaitu 2004 Dan 2005 Pada 2005 Majalah Forbes Mencatat Huang Sebagai Salah Satu Orang Terkaya Di Dunia Dengan Total Kekayaan Sekitar 1,7 Miliar USD Pada Tahun Yang Sama Pula Majalah Time Mendaulat Huang Sebagai Orang Terkaya Di Tiongkok Sejak Tahun 1999 Huang Mengembangkan Gome Group Hingga Keluar Beijing Huang Mendirikan Sejumlah Toko Di Beberapa Kota Di Tiongkok Untuk Mendukung Ambisinya Huang Menyimpan Ambisi Untuk Menjadikan Gome Group Sebagai Salah Satu Dari 500 Perusahaan Terbesar Di Dunia Pada Tahun 2008 Ekspansi Yang Dilakukan Huang Mulai Menampakkan Hasil Pada Tahun 2004 Gome Tercatat Dalam Bursa Saham Di Hongkong Sekarang HSE Mencatat Gome Group Sebagai Perusahaan Retail Elektronik Terbesar Di Tiongkok Keberhasilan Huang Saat Ini Merupakan Bentuk Dari Tempaan Pengalaman Sejak Masih Kecil Huang Lahir Di Shantou Provinsi Guangdong Pada Bulan Mei Di Tengah Keluarga Yang Kurang Mampu Pada Masa Kecil Huang Merupakan Anak Yang Kurang Beruntung Karena Tidak Bisa Mengenyam Pendidikan Sampai Ke Jenjang Yang Lebih Tinggi Huang Terpaksa Keluar Dari SMA Karena Kendala Ekonomi Keluarga Sekeluar Dari SMA Huang Merintis Karir Sebagai Penjual Barang Elektronik Keliling Ketika Baru Menginjak Usia 16 Tahun Tidak Lama Kemudian Huang Mulai Menyewa Bangunan Di Salah Satu Pinggiran Jalan Di Beijing Untuk Dijadikan Toko Kecil Karena Keterbatasan Modal Huang Hanya Menjual Radio Dan Gadget Yang Diambilnya Dari Beberapa Pabrik Didekat Kota Kelahirannya Huang Memajang Barang Dagangannya Di Toko Mininya Itu Dan Sebagian Lagi Dijual Keliling Huang Merupakan Sosok Mandiri Dalam Berusaha Awalnya Huang Hanyalah Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah Tanpa Menggantungkan Bantuan Modal Dari Pemerintah Huang Mencoba Mengembangkan Bisnis Retail Barang Elektronik Tersebut Pada Januari 87 Huang Secara Resmi Mendirikan Toko Elektronik Gome Saat Itu Huang Memilih Saat Itu Huang Memilih Strategi Bisnis Yang Berbeda Dengan Kebanyakan Pebisnis Lain Huang Lebih Memilih Penguatan Terhadap Toko Retail Meskipun Mendapatkan Laba Yang Kecil Huang Yakin Strateginya Mampu Menciptakan Perubahan Yang Cepat Sebagai Sebuah Perusahaan Individu Yang Ingin Menarik Konsumen Kita Harus Mempunyai Barang Sendiri Ujar Huang Menanggapi Perubahan Yang Dimaksud Bumi Itu Berputar Perjalanan Nasib Manusia Juga Selalu Berputar Kadang Di Atas Kadang Jadi Jangan Pernah Putus Asa Terus Berjuang Sekuat Tenaga Begitulah Akhir Dari Buku Ini Saya Akan Membacakan Sedikit Tentang Penulis Tentang Penulis Li Si Guang Johannes Arifin Wijaya Lahir Pada Tanggal 14 Oktober 1977 Di Jakarta Dari Rahim Seorang Ibu Cap Li Sian Yang Sangat Menyayangi Dan Seorang Ayah Lian Yuet Yang Selalu Membimbing Dengan Disiplin Walaupun Masih Muda Baru Berusia 32 Tahun Namun Banyak Pengalaman Pernah Ia Alami Seperti Belajar Bekerja Pada Usia 8 Tahun Di Proyek Bangunan Digaji 3000 Perhari Mentalnya Semakin Kuat Mengalami Penolakan Demi Penolakan Oleh Beberapa Penarbit Dalam Penyusunan Buku Pertamanya Yang Berjudul Bursa Berjangka Namun Karena Mempunyai Mimpi Komitmen Yang Tinggi Dan Cinta Selalu Bersyukur Dan Berdoa Akhirnya Buku Tersebut Berhasil Diterbitkan Oleh Penarbit Andi Setelah Lulus Dari Kampus Kesayangan STIEI BII Ia Pernah Bekerja Di Beberapa Perusahaan Besar Namun Karena Kuatnya Jiwa Entrepreneur Semangat Yang Dimilikinya Akhirnya Memutuskan Memiliki Beberapa Usaha Milik Sendiri Seperti Usaha Bangunannya Yang Bernama Renov Cat Ya Begitulah Akhir Dari Buku Ini Luar Biasa Sekali Terima Kasih Telah Menyimak Dan Mendengarkan Mohon Maaf Atas Kesalahan Dan Rahayu Namaste Shalom Semoga Pikiran Damai Dan Pikiran Indah Datang Dari Segala Penjuru Terima Toga Is Afy